Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja Sehat badannya, dilimpahkan rezekinya Dan dihindarkan dari segala marah bahaya Amin Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan Sebuah cerita drama rumah tangga lagi nih Dengan judul Elegi Cinta Untuk Kinan Cerita ini ditulis oleh R.A. Adisti Bagi kalian yang ingin membacanya secara langsung Bisa klik link di kolom deskripsi yang sudah Mas Nara sediakan Oke dan seperti biasa sebelum keceritanya Bagi kalian yang belum subscribe channel ini Silahkan bisa subscribe dulu Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri Yang akan selalu meributkan hati kalian Dan jangan lupa juga untuk share and like Oke terima kasih Enso Just try keep up with me Dasar anak monyet Bikin sial Tidak tahu diri Tak bersyukur Sudah berulang kali kukatakan Untuk tidak keluar rumah Tapi masih sejauh otot melakukannya Sepertinya kamu tidak punya kuping ya Sehingga sulit sekali mendengar apa yang kukatakan Teriak lantang Elena memarahi Kinan Anaknya Kinan Gadis cacat yang duduk di kursi roda Dengan seluruh tubuh dan wajahnya penuh bulu lebat ini Terkesiap mendengar suara teriakan mamanya Ia tak menyangka jika mamanya akan murka padanya Apakah kamu sudah bosan hidup? Kalau memang iya Bilang saja Biar ku benamkan kepalamu ke danau ini Takkan butuh waktu lama untuk menghabisimu disini Tambah Elena lagi Dadanya naik turun menan emosi yang sudah diubun-ubun itu Kinan hanya bisa menunduk ketakutan Bulir pening kristal berlomba-lomba keluar dari kedua sudut netranya Begitu kejam mamanya menghinanya bisa-bisan Kata-kata seperti itu Mewakili perasaan mamanya selama ini Yang tak pernah menginginkannya lahir ke dunia ini Kebencian mamanya begitu membunca Hanya iya dan Bik Sarah saja tahu Betapa benci dan jijiknya Elena Yang tak pernah mau melihat wajah Kinan Elena tak pernah mau memeluk dirinya Apalagi sampai menyayanginya meski hanya setitik saja Kinan mendonggakan kepalanya sebentar Setelah itu menunduk kembali Ia tak berani menetap mata mamanya jika ia sedang murka begini Elena mendekat Lalu menarik begitu saja telinga Kinan Kinan mengadu kesakitan Bik Sarah ART Elena memohon supaya Elena tidak bertindak lebih jauh Tolong Yonya Maafkan non Kinan Ia hanya Belum sempat Bik Sarah menyelesaikan kata-katanya Elena sudah memotongnya Hanya apa? Hanya ingin mampus Biar dia tidak menyusahkan lagi di dunia ini Aku ini capek Mempertahankannya dalam keadaan begini Bukannya bersyukur tapi malah bandel Tidak mau mendengar apa yang kukatakan Terlalu sibuk mau keluar rumah Mau pamer dan mempermalukan aku ya? Hah? Ucap Elena dengan kasar Bik Sarah hanya bisa memeluk Kinan dengan erat Mereka menangis berdua dan hanya pasrah menerima kemurkaan Elena saja Elena memang melarang Kinan yang cacat fisik dengan kaki kecil yang membuatnya tidak bisa berjalan sumber hidupnya Dan hanya mengandalkan kursi roda saja Ditambah seluruh tubuh dan muka Kinan ditumbuhi bulu lebat Layaknya binatang primata ini Untuk tidak sekedar keluar ke rumah Elena Yang seorang pebisnis sukses sangat takut dan malu Bila sampai Kinan dilihat orang dengan keadaan anak kandungnya Yang cacat dan membuatnya jijik tersebut Ia lebih memilih mengurung anaknya di dalam ruangan Sejak ia dilahirkan daripada menerima hinaan dari orang-orang sekitar mereka Hanya satu ART yang ia pekerjakan Untuk membantu memenuhi seluruh kebutuhan Kinan Elena menginginkan seumur hidup anaknya Tidak boleh berinteraksi dengan dunia luar Hanya ada mereka bertiga saja Kinan Yang sudah berumur 17 tahun menginginkan melihat dunia luar Dan ingin hidup bebas Tidak hanya hidup setiap hari di dalam ruangan saja Apa salahnya dengan hal itu? Tapi harapan itu hanya tinggal harapan Dan sampai kapanpun Tidak akan pernah terwujud Jangankan melihat dunia luar Untuk melihat keadaan di luar rumah saja Mamanya sudah murka bukan main Kalau sampai manusia berbulu ini keluar lagi Kamu Bitsara Akan tanggung akibatnya Ancamnya kemudian berlalu pergi Meninggalkan Kinan yang menangis terseduh-seduh Yang ada di halaman belakang rumahnya Ia tertangkap basa oleh Bitsara Dan mamanya sendiri Yang ternyata pulang lebih cepat dari kantor Seperti biasanya Kinan pun tak berkutik lagi Kalau sudah caca Jangan so hebat keluar rumah Tanpa pengawasan Kamu mati pun tidak ada yang tahu Kata-kata mamanya selalu begitu Setiap dia meminta untuk keluar rumah Barang sejenak saja Tidak ada kata-kata manis dari mulut mamanya Selain membuatnya serasa disayat Perih sekali Kinan sangat berharap Mendapatkan kasih sayang dari mamanya Namun tak pernah ia dapatkan Hanya tatapan dan kata-kata kebencian Yang ia peroleh terus-menerus Cinta Kinan yang tulus pada Elena Tidak pernah terbalas Ia menginginkan sekali saja mamanya menatapnya Mama Elena memeluknya Dan mencintainya dengan tulus Seperti Kinan saat menyayangi mamanya itu Meski nampaknya Kinan hanya bisa berharap dan terus berharap Pada keinginan yang tak akan pernah terwujud Kinan menangis dan bertanya dalam hati Sampai kapan ia akan merasakan hidup bahagia di penjara Oleh orang tua kandungnya sendiri Setelah ini kamu kasih makan Kinan ya Bi Tita Elena Mama Kinan kepada ART yang setiap harinya Mengurus segala keperluan Kinan Mulai dari makan hingga pakaiannya semua Biksara namanya Biksara pun mengangguk pelan Jangan lupa Hari ini juga buka semua cendelanya Gak ada sirkulasi udara Tambah Elena Lagi-lagi Biksara mengangguk Biksara sudah bekerja di keluarga Elena Sejak Kinan berumur dua bulan Kinan sendiri adalah gadis berusia 17 tahun Yang cacat fisik sejak ia dilahirkan Cacat fisiknya berupa kaki yang mengecil Yang membuat Kinan tidak bisa berjalan seumur hidupnya Dan hanya dibantu oleh kursi roda saja Selain itu wajah Kinan dianggap buruk rupa Dengan ditumbuhi bulu yang begitu banyak dan lebat Hampir di seluruh tubuhnya Elena yang notebenya seorang pengusaha sukses Merasa malu jika orang tahu Dia punya anak yang cacat Akhirnya Kinan pun dikurung di dalam sebuah ruangan Dan hanya Elena dan Biksara Yang keluar masuk dari sana setiap waktu Pagi itu Elena menghabiskan sarapan paginya Sembari membaca koran di tangannya Kegiatan ini ia lakukan sebelum pergi ke kantornya Ia hanya melirik dengan ekor matanya Saat Biksara masuk ke ruangan Kinan Anaknya Setelah beberapa saat Biksara akan keluar dari ruangan Seperti biasanya membawa kembali nampan bekas makan anaknya Beberapa menit kemudian Elena pamit pergi ke kantornya Dan tinggal Biksara bersama Kinan di rumah megah milik Elena Kegiatan menonton ini dilakukannya setiap hari Tetap awas sih Jangan sampai dibuat tingkah Kamu pastikan saja semua makan dan minumnya tercukupi Pesan Elena sebelum benar-benar meninggalkan rumah Aturan Elena untuk mengurung Kinan Membuatnya tidak bisa berinteraksi dengan orang di luar sana Elena melarang keras Anaknya yang cacat dan berbulu di badannya Persis monyet itu Pergi keluar Kondisi fisik Kinan benar-benar membuat malu Elena Yang dari keturunan wajah hampir sempurna Bagi Elena Kinan seperti kutukan dan kesialan baginya Karena pernah menikahi tanpa restu orang tuanya satu-satunya Yakni papanya Elena masih ingat Betapa bencinya cinta pertamanya itu melihat calon suami yang ia kenalkan kala itu Sampai kapanpun Kamu tidak akan mendapatkan restu dari papa Papa sebagai orang tuamu sudah memilihkan kamu jodoh yang baik dan selevel Tapi kamu malah memilih orang kampung dan tidak berpendidikan seperti orang ini Tunjuk papanya Halim Sanjaya waktu itu Rasa cintanya yang begitu besar Membuatnya rela tetap menikah dengan kekasihnya Meski tak mendapatkan restu dan papanya Tak memberikannya apapun Ya biarpun begitu Ia tetap rela menjalani rumah tangga bersama suaminya itu Kevin Prananta Dan memilih menjauh hidup di perdesaan yang jauh dari papanya untuk memulai hidup baru Penyesalan datang terlambat Apalagi Elena yang sedang hamil besar harus menghadapi kenyataan suaminya berselingkuh Dan ketika kabur bersama selingkuhannya Suaminya malah meninggal karena kecelakaan Dan ia belum sempat melihat wajah putri mereka hasil cinta mereka Begitu lahir Tatapan mata orang desa sekitar memandangnya seperti jijik Begitu ia menengok anaknya Ia pun shock dan hampir saja ia meninggalkan anaknya itu sendirian di desa Namun hati noraninya memintanya untuk terus menjaga Dan membesarkan anak tersebut Meski ia harus menyembunyikannya seumur hidupnya Elena kembali datang menemui papanya dengan membawa kinan Beruntung papanya menerimanya kembali begitu juga dengan kinan Nama kinan adalah nama pemberian dari papanya Pada cucu yang membuat Elena tak mau memandangnya sama sekali Namun sebulan setelah Elena kembali ke rumah papanya Papanya meninggal karena kanker perut yang sudah lama ia derita Dan Elena mewarisi seluruh harta papanya Kemudian Elena mengelolanya hingga sekarang Kinan pun kini yang sudah beranjak dewasa ternyata Punya keterampilan melukis Sama dengan kakeknya Sejak kecil hanya alat-alat melukis sebagai sahabatnya Di dalam ruangan tertutup bagi penjara di rumahnya sendiri Selain Bik Sarah tentunya Kinan kerap kali menghabiskan banyak cat hanya untuk melukis Elena pun tidak memasalkannya Asalkan kinan tetap betah di dalam kurungannya Kesokan harinya Seperti biasa Bik Sarah baru saja selesai memasak Dan berniat akan masuk ke dalam ruangan kinan Begitu membuka ruangannya kinan terlihat sedang asik Memainkan kuas di tangannya Bik Sarah tersenyum Saat melihat gadis tersebut begitu sibuk Dengan aktivitas yang tidak pernah membuatnya bosan Bik Sarah begitu telaten menemani anak majikanya ini siang dan malam Bik Sarah memang ikut tinggal bersama keluarga terkaya tersebut di kota mereka Bik Sarah selayaknya sudah dianggap sebagai anggota keluarga mereka Sebab sudah lama mengurus kinan belasan tahun lamanya Bik Apa bibik sudah tanyakan mengenai kinanku untuk keluar rumah? Aku ingin sekali keluar sekali-sekali melihat apa yang ada di balik gerbang rumah kita ini Bik Tidak hanya di sekitar rumah saja Sambut kinan masih fokus dengan kegiatan melukisnya Mama Elena masih sibuk dan belum bisa diganggu Jadi bibik belum berbicara sama sekali dengan mamamu Lirik Bik Sarah Tentunya ia berbohong Kinan nampak mengalah nafas panjang Menyadari bahwa keinginannya akan sulit terpenuhi dalam waktu dekat ini Selama ini ia hanya bisa membayangkan bagaimana dunia luar sana yang belum pernah ia lihat sama sekali Setiap sebulan atau dua bulan sekali Kinan diperbolehkan keluar dari ruangannya Dan melihat ruangan yang cukup luas dan megah bertingkat di tiap sisi rumahnya Meski hal itu hanya berlaku selama satu atau dua jam saja Sebab Elena yang sibuk Kerap kali menerima tamu penting di rumahnya Kinan pun harus segera disembunyikan sebelum ada yang melihatnya Hal inilah yang kerap mengganggu pikirannya Mengapa ia hanya boleh beraktifitas di dalam rumah saja? Melihat pemandangan antar peruangan saja Sementara ia belum sekalipun dibawa keluar rumah Ataupun mengunjungi tempat-tempat yang ia lihat di buku Yang kerap dibacakan oleh Bik Sarah waktu ia masih kecil dulu Hidup Kinan terasa sepi Sepi sekali dan monoton Apa Bik Kinan yakin mama masih sibuk? Coba tanyakan sekali lagi ya bu Bujuk Kinan Bik Sarah hanya diam saja berpura-pura sibuk Melihat teriak wajah Bik Sarah Ia yakin bahwa Bik Sarah berbohong Dan tak pernah menyampaikan pesannya Keinginan Kinan untuk keluar sangat besar sekali Bahkan sudah sampai masuk ke dalam mimpinya Saking begitu inginnya dia Pernah sesekali Kinan bertanya Mengapa dia disembunyikan di dalam ruangan Dan tidak bisa bermain Bermain layaknya anak-anak seumurannya Akan tetapi dia tidak pernah mendapat jawaban yang memuaskan dirinya Bik Sarah hanya mengatakan Kepada mamanya Elena Dia sangat takut Sebab mamanya lebih banyak berdiam diri Ketimbang berbicara dengan anak gadisnya ini Kinan yang masih kecil Sering menyimpan pertanyaan yang belum terjawab Hingga usianya kini menganjak dewasa Iya Dia sudah berumur 17 tahun Dimana dia ingin merasakan bermain dengan teman sebayanya Bukan hanya dengan Bik Sarah Atau dengan mama Elena-nya saja Aku akan bertanya sekali lagi Jika nanti aku keluar dari sini Dan diperbolehkan bermain di sekitar ruangan dalam rumah mama Gumam Kinan Sambil terus melukis dengan senyum tersungging di bibirnya yang tipis Setiap hari harapannya selalu itu dan itu saja Ia tak tahu Jika ia selamanya akan terkurung dalam ruangan dan sampai kapanpun Ia tak akan pernah bebas Kinan melukis sudah begitu lama Sampai-sampai perutnya sudah mulai keroncongan Berteriak minta diisi Ini saja rasanya menekan bel untuk memberi tanda pada Bik Sarah Namun lukisan yang ia buat Membuatnya malas melakukannya Ia memilih menunggu saja sampai Bik Sarah mendatanginya Tak lama terdengar suara anak kunci diputar Kinan menoleh dan melihat Bik Sarah yang membawakan nampan makanannya Kinan terus memperhatikan perempuan berumur 50 tahun lebih itu Begitu Bik Sarah mengangkat wajahnya dan melihat ke arah Kinan Kinan tersenyum penuh arti Bik Sarah menghampiri anak majikannya itu Kinan sedang melukis apa Tanyanya kemudian duduk di samping Kinan Kinan melukis apa yang ada di dalam mimpi Kinan semalam Sebut Kinan Bik Sarah memperhatikan Kinan melukis sebuah air terjun yang sangat luas Dan memancarkan airnya dari ketinggian puncak air terjun tersebut Lukisannya begitu teduh Seteduh hati gadis ini Bik Sarah membelai rambut Kinan dengan sangat lembut Sebaiknya selesaikan melukis Kamu makan ya Bik Sarah membuatkan makanan kesukaan kamu Kinan melihat sekilas ke arah nampan Kemudian dengan mata berbinar dia mengangguk Bik Kinan boleh bertanya sesuatu Tanya Kinan memperhatikan wajah perempuan tua yang sudah ia anggap Sebagai ibu kedua baginya Bik Sarah nampak tegang Beberapa hari ini ia memang selalu menghindari beberapa pertanyaan yang diajukan gadis di depannya ini Yang sulit rasanya ia jawab Bik Sarah tahu Dalam lubuk hati yang paling dalam Gadis ini menginginkan kebebasannya Tapi Apalah daya Dirinya sebagai pesuruh saja Bukan pembuat keputusan Namanya Kinan Elena Pasti tidak menginginkan adanya reaksi negatif dari orang-orang sekitarnya Ketika melihat keadaan Kinan Tidak Elena pasti akan murkah Disarah menyadari jika Elena lebih mementingkan rasa malunya Daripada menimbang rasa dengan keadaan anak perempuan satu-satunya itu Elena bahkan sangat memenji Kinan Anak yang dilahirkannya padahal Kinan adalah hasil cintanya bersama mendiang suaminya Hanya saja karena keadaan fisik lahirnya membuat Elena malu Dan seketika memenji anak sematawayangnya itu Seumur hidupnya Kamu tanya apa lagi Kinan Apa cat logismu sudah habis Nanti Bik Sarah kasih tahu mama Elena Biar dibelikan ya Bujuk Bik Sarah dengan suara selebut mungkin Bik Sarah menegang ketika Kinan malah menggelengkan kepalanya Bukan Bik Cat Kinan masih ada Dan cukup Untuk beberapa hari ke depan Begini Kinan Beberapa hari lagi akan berumur 17 tahun Bisakah di hari ulang tahun Kinan Mama memperbolehkan Kinan keluar rumah Sekal Sekali Sekali Saja Kinan Ingin melihat keadaan di luar Rumah itu seperti apa Kinan menatap sendu ke arah Bik Sarah Perempuan porubaya itu menarik nafasnya dalam-dalam Kemudian mengembuskannya perlahan Nah Sesuai dugaan Bik Sarah Inilah yang ia takutkan Pertanyaan Lebih tepatnya permintaan akan dilontarkan Kinan setiap ia akan berulang tahun Agar ia bisa keluar rumah melihat pemandangan di luar rumah Rumah yang dibentengi dengan pagar beton tinggi Dan dipastikan setiap tahun pula Permintaannya akan ditolak mentah-mentah oleh mamanya Berat sekali permintaan Kinan untuk dikabulkan Elena Bibi akan usahakan ya Semoga saja Tahun ini kamu bisa keluar rumah Dan melihat-lihat pemandangan di luar sana Janji Bik Sarah Sambil mengeluh selembut pipi Kinan yang berbulu itu Kinan mengangguk cepat Bik Sarah mengelah nafas panjang Dia kasihan sekali melihat Kinan yang tetap saja mudah dibohongi Dan gadis itu selalu saja berarah permintaannya akan dikabulkan Walaupun itu hal yang sangat tidak mungkin direstui Elena Bik Sarah kemudian keluar dari ruangan Kinan Setelahnya dia memutar anak kunci Meninggalkan Kinan sendirian tanpa teman bicara Setelah Bik Sarah pergi Kinan kemudian meraih nampan yang berada persis di samping Kemudian mulai melahap makanan favoritnya Sob ikan kuah bening dengan segelas susu hangat Kinan kemudian berbaring sebentar meluruskan pinggangnya Setelah hampir beberapa jam duduk melukis tanpa istirahat Dari luar ia bisa mendengar suara ribu-ribu seperti suara orang bertengkar Ia hanya diam saja Biasanya Elena akan memarahi Bik Sarah ketika ada hal yang tidak ia senangi Elena seperti sedang berteriak marah tak jauh dari pintunya Ingin sekali Kinan mengintip Namun rasanya lelahnya memaksanya tetap berbaring di tempat tidur Satu jam setelah menyelesaikan makanannya Terdengar suara anak kunci diputar dari luar Kinan menyangka jika Bik Sarah yang datang untuk mengambil nampan bekas makanya Namun Ternyata mamanya yang datang Dengan gaya yang angkuh Seperti biasanya Ia melirik sinis kepada Kinan Kinan meneguk salifanya dengan takut Sudah berulang kali aku katakan kepadamu Untuk tidak membahas tentang keinginanmu keluar rumah Tapi kamu masih saja berkeras juga ya Apa kamu mau aku hukum Kamu tinggal pilih saja Hukuman apa yang kamu terima Mengurangi jatah melukismu Atau jadwal keluar dari ruangan ini ditiadakan dalam bulan ini Hah? Tukas Elena dengan oktav mulai meninggi Tanpa memandang wajah anaknya itu Jangan mah Kinan Mohon ampun Kinan tidak akan lagi Berbicara Atau membahas sesuatu yang Membuat Mama tidak suka Tidak akan pernah lagi Mohon Ijinkan Kinan tetap keluar dari ruangan ini Seperti biasa Sesuai dengan jadwalnya Kinan sudah tak sabaran Ingin menghirup udara segar Dari luar ruangan ini Kinan memohon Elena mengelai nafasnya dengan kasar Lama-lama aku semakin muak kepadamu Permintaan konyol selalu saja kamu lontarkan Mau sampai kapan kamu mengerti Jika orang cacat sepertimu Tidak akan pernah diterima oleh orang luar di sana Bentak Elena Membuat bulir bening kristal berbalapan keluar Dari kedua sudut netranya Baiklah Karena kamu sudah berjanji Maka kamu akan aku ampuni Tapi ingat Semua harus sesuai janjimu Jika kamu melanggar Bukan hanya kamu yang aku hukum Tapi Sarah juga akan mendapatkan bagiannya Aku anggap kalian bekerjasama Kinan hanya bisa mengangguk pelan tanda setuju Elena pun lantas keluar dari ruangan Kinan hanya menatap sendu mama kandungnya Yang tak pernah ingin memeluknya Jangankan memeluk Kinan terbiasa mendengar Elena menyebut Aku dan kau saat berbicara Tanpa ada kata sebutan mama Dan juga tanpa pernah menyebut nama Kinan Secara terang-terangan di depannya Kinan merasa seperti anak yang terbuang Tak mendapatkan pengakuan Entah apa yang menjadi penyebabnya Dia sendiri takut untuk bertanya Padahal Kinan sangat berharap mamanya memeluknya Mencium Membelai dan berbicara menatap matanya Sekali saja Namun hal itu tak akan pernah terjadi Dalam hidupnya Di hidupnya hanya ada Bik Sarah Dan Bik Sarah saja Yang menggantikan posisi mamanya seharusnya Bik Sarah Akan dengan telatan mengurus makan Mandi Saat ia sakit sekalipun Hanya Bik Sarah yang mau menjaganya Dengan ikhlas Sampai begadang sekalipun Kadang Kinan memikirkan hal ini Akan tetapi Ia harus merasakan perihunya Lantaran sikap mamanya yang semakin hari Terlihat semakin membencinya Kadang timbul seribu tanya Tanya di benaknya Apakah Kinan anak kandung Atau hanya anak pungut saja Pada hari ulang tahun Kinan yang ke-17 Ia diberikan kebebasan Tidak hanya keluar mengelilingi rumah mewahnya Tapi ia juga diperbolehkan bermain Di halaman belakang rumahnya Bukan hanya itu Kinan juga diberi pakaian Layaknya prinses di film-film Meski penambakannya tak sindah putri Dengan lebatnya bulu Menyeluruh di tubuhnya Kinan tetap bahagia Kamu senang Tanya Biksara saat mendorong Kursi rodanya ke halaman belakang Dimana mereka akan meraihkan Ulang tahunnya ke-17 Kinan pun mengangguk antusias Setelah sampai di halaman belakang Kinan mulai memandangi Danau yang ada di depannya kini Wajah Kinan berseri-seri Dia seperti orang yang sudah Mendapatkan loteri dengan hadiah miliaran Senang sekali Sumeringah menghiasi senyumannya Mama Elena yang biasanya Tak pernah mau duduk bersama dengannya Kini mau bergabung bersama dia Dan Biksara menikmati pemandangan Bahkan mereka duduk berdampingan Kinan sesekali mencuri pandang Melihat mamanya dari samping Mama Elena terbilang sangat cantik Walaupun isinya kini sudah hampir 40 tahun Kinan menggeser kursi rodanya Agar mendekat pada mamanya Tetapi dengan cepat pula Elena menggeser posisi duduknya Supaya sebisa mungkin menghindari Kinan Melihat perlakuan Elena padanya Kadang Kinan merasa Jika Elena bukanlah mama kandungnya Tidak ada kasih sayang yang diberikan kepada Kinan secara langsung Kinan tetap menguatkan hatinya dan bersabar Bahwa suatu saat mamanya akan berubah dan menyayanginya Semuanya hanya masalah waktu saja Mereka memandang keindahan danau Dengan sangat tenang tanpa banyak bicara Setelahnya Elena bangi dan meminta Biksara Menyiapkan makanan dan kue ulang tahun Yang telah dia pesan Kinan begitu bahagia Dia merasa mama Elena masih memperhatikan Dan ingat dengan hari ulang tahunnya Meski tak pernah mengungkapkannya secara langsung Bentuk perhatian di hari ulang tahunnya ini adalah satu-satunya Kinan Ia senang karena mamanya secara diam-diam Sudah menyiapkan persiapan ulang tahun Meski hanya dihadiri oleh mereka bertiga saja Tak masalah bagi Kinan Karena mereka memang begitulah yang terjadi setiap tahunnya Sekarang Kamu tiuplah lilinya Dan ucapkan permintaanmu untuk dikabulkan nanti Sebut Biksara Elena hanya diam saja Tetap tak mau melihat ke arah Kinan Kinan meniup kek berbentuk hati itu dengan sangat antusias Ketika diminta membuat permintaan Dengan khidmat ia berdoa sebelum lilin ditiup Aku ingin bebas Aku ingin melihat banyak orang yang mengelilingiku Pintanya dalam doanya Doa yang sangat-sangat simpel Baru saja Kinan ingin menyuapkan kue ke mulut mamanya Elena kontan menolak dan meminta Kinan menyuapi Biksara saja Kendati kecewa ia tetap melakukannya Mereka pun hari itu makan bersama Dan Kinan benar-benar dibebaskan seharian Duduk dan bercanda dengan Biksara Sementara Elena hanya bergabung selama satu jam Karena dia harus menghadiri jamuan penting kliennya Kinan sempat menelan kekecewaan Selanjutnya Biksara yang selalu menghiburnya Dia seakan-akan lupa sudah berapa banyak luka yang telah ditorekan oleh Elena Dengan sikap mamanya itu Kamu sabar ya Mama Elena juga bekerja untuk kamu Untuk membayar Biksara Kalau gak ada uang bergeji Biksara mana mau kerja disini Sekarang waktunya kita masuk ke dalam Coba lihat kulit Kinan sudah memerah Karena terkena matahari seharian Untung saja hari ini cuacanya tidak terlalu panas Ayo Kinan pasrah tak menolak Meski dia masih sangat ingin berlama-lama di sana Biksara mendorong kursi rodanya menuju ke ruangannya kembali Biksara juga telaten membuka pakaian Kinan Kemudian membantu membersihkan badan Kinan yang sudah berbau asam Karena berjemur seharian di bawah terik matahari Setelah ini Kinan istirahat ya Kinan tidak boleh terlalu capek-capek Nanti sakit Pasti Biksara juga yang akan sedih dong Tukas Biksara Kinan pun tersenyum Apa pernah Mama Ikutan sedih seandainya Kinan sakit Lagi-lagi pertanyaan lugu Kinan keluar Pertanyaan yang sulit dijawab oleh ARTnya itu Biksara selalu saja berpura-pura sibuk memakaikan pakaian Kinan Kemudian menyisir rambut Kinan yang sangat tebal dan hitam panjang itu Tak mendapat jawaban Kinan mengalah nafas panjang Dia tahu Pasti sudah jawabannya Bahwa mamanya tidak akan pernah peduli dengan setiap apapun yang menyangkut tentang dirinya Beristirahatlah Biksara juga mau mandi dan membersihkan diri Jangan lupa dengan belnya ya Jika butuh sesuatu sayang Biksara membelai lembut rambut Kinan Kinan pun mengangguk Bel yang dimaksud adalah sebuah bel yang ditempatkan di sisi tempat tidurnya Yang digunakan Kinan jika keadaan genting Atau ada yang diputukan olehnya Agar dapat dipenuhi oleh Biksara Hanya dengan sekali pencet saja Biksara akan datang memenuhi panggilannya Biksara dengan telatan membantu Kinan tidur di ranjangnya yang mewah dan klasik Meski Kinan terkungkung di satu ruangan Namun fasilitas yang ada di dalamnya sangat lengkap dan mewah Helena memberikan fasilitas mewah dan nyaman bagi Kinan Agar gadis itu betul-betul merasa seperti di dalam rumah Dan tidak merasa jika jiwa dan raganya sedang dipenjara Begitu Kinan ingin memenjamkan mata Dia begitu teringat dengan pemandangan danau di belakang rumahnya yang sangat-sangat indah Dia ingin suatu saat bisa mengunjungi tempat itu Entah kapan Kinan hanya berandai-andai saja Miris Kinan berusaha bangkit duduk dan mulai merayalat lukisnya Dia mulai melakukan aktivitasnya Hanya sebentar karena dari luar ruangannya terdengar suara orang sedang berbisik-bisik bercakap Kinan menunggu saja kapan pintu ruangannya akan dibuka Akan tetapi sampai beberapa menit suara langkah menjauh meninggalkan pintu depan ruangan Kinan Kinan berpikir jika itu adalah mamanya dan Biksara yang mungkin sedang membicarakannya Kinan tidak berpikir ada orang lain selain mereka di rumah ini Kinan juga tidak terbiasa melihat wajah orang lain selain mama Elena dan Biksara setiap waktunya Setelah menyelesaikan lukisan danau Kinan memilih untuk tidur dan memenjamkan matanya Dia terbangun ketika Biksara sudah masuk ke dalam ruangannya dan membuka tirai jendelanya Tanpa membuka kaca yang ada di sana Hanya ingin memasukkan cahaya sinar matahari ke dalam ruangannya Kinan merenggangan tubuhnya tersenyum menyambut Biksara yang kini sedang menatapnya Biksara terlihat melotot melihat ke arah Kinan Dia menghampiri gadis berbulu itu dengan wajah cemas Memegang daya anak majikannya itu Lalu memperhatikan wajah Kinan dengan teliti Kinan tentu saja bingung dengan apa yang dilakukan oleh Biksara Ada apa Bik? Kenapa wajah bibi kayak kaget gitu melihat wajahku? Apa ada yang salah? Tanya Kinan sambil memegang bibinya Biksara tidak menjawab Hanya fokus dengan apa yang dia lihat Kinan semakin bingung Sebaiknya kamu istirahat aja ya Sebentar bibi ambilkan sarapan dan obat untukmu Saudnya Kinan menautkan alisnya Kinan tidak apa-apa Bik Kenapa Bibi mau ambilkan obat? Buat apa? Kinan tidak sakit kok Bibi terlalu khawatir berlebihan Jelas Kinan Biksara tak peduli Bibi 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 bikin bingung aja Aneh Sebut Kinan Memandangi Biksara Biksara tidak menjawab Dia keluar dari ruangan mengunci pintu dan setelah beberapa menit kemudian Dia datang membawa nampan dan sebungkus obat Kinan tidak tahu itu obat apa Bentuknya kecil berwarna putih dan satu lagi berwarna kuning juga merah Ada bentuk pil dan tablet Biksara duduk dekat Kinan lalu mulai menyuapi Kinan bubur yang masih hangat Bubur nasi yang diberi campuran wortel dan juga rebusan brokoli Mau tak mau harus masuk ke dalam kerongkongan Kinan Setelahnya Kinan meminum obat yang diberikan oleh Biksara Biksara memang telaten mengurus gadis satu ini Hanya sebentar saja Mata Kinan begitu sulit terbuka Dan rasa kantoknya menjadi jadi Berat sekali Sehingga saat Biksara dan Elena masuk ke dalam ruangannya Dia masih terlap tidur Biksara dan Elena menghampiri gadis yang beranjak dewasa itu Coba lihat nyonya Ruamnya tidak hanya di sebagian tubuhnya saja Tapi sampai ke wajah non Kinan Entah dia terkena sakit apa ini Saya sebelumnya sedang memberinya obat gatel-gatel Dan perdanyeri Supaya Kinan tidak menggaruk ruam yang ada di wajah dan tubuhnya ini Terang Biksara Elena memperhatikannya sekilas Ia menghala nafas panjang Apa ini terjadi karena tubuhnya kaget Menerima sinar matahari kemarin Tanya Elena Biksara menggeleng tidak tahu Saya juga kurang paham soal itu nyonya Bisa saja itu terjadi karena Kinan berjemur Hampir seharian dibawa terik sinar matahari Sebetulnya kemarin tidak juga terik Karena sesekali masih mendung juga Tapi ruamnya terjadi baru pagi ini Saya melihatnya Entah apa ini Biksara nampak jemas Nanti aku cari tahu tentang penyakitnya ini Jika nanti aku sudah tahu Aku akan membelikan obat pada dia Yang penting sekarang perhatikan saja makan dan minumnya Pastikan kita tidak melakukan kesalahan lagi Dengan membiarkannya keluar dari ruangan ini Apalagi sampai membuat dia berjemur seharian seperti kemarin Anggap saja kejadian kemarin dijadikan pelajaran Ucap Elena mengingatkan Biksara menunduk kemudian mengangguk Seperti biasa Apapun yang sakit dialami oleh Kinan Akan ditangani oleh mereka sendiri Hanya berpekal dengan mencari tahu Tentang penyakit yang diterita anaknya Elena akan meresepkan sendiri obat yang akan diminum oleh Kinan Jangan harap Elena akan membawanya ke rumah sakit Atau tempat pelayanan kesehatan Itu tak akan pernah terjadi Tak perlu berdebat dengan majikannya tersebut Bisara lebih banyak mengikuti semua kemauan Elena Daripada dia harus kehilangan pekerjaan Yang sudah belasan tahun dia kerjakan Dia begitu menyayangi Kinan Dan sangat bersimpati dengan apa yang dialami oleh anak tersebut Dia sampai rela menggabdikan seluruh hidupnya untuk Kinan Tidak menikah lagi asalkan Kinan bahagia Bisara sendiri pernah menikah selama kurang lebih setahun Tapi pengkhianatan suaminya membuatnya jeram menikah Dan mulai hidup baru dengan lelaki manapun hingga kini Elena menawarkannya kehidupan yang baru Kehidupan bersama Kinan Awalnya Bisara kaget jika majikannya yang begitu cantik mempesona Hanya hidup sendirian tanpa mendamping Justru punya bayi yang penambakannya tanormal Dengan kaki yang sangat kecil Tak sesuai dengan ukuran tubuhnya Kemudian semua tubuhnya ditumbuhi bulu Persis monyet Meski warnanya kuning kecoklatan Misara setuju Dan mulai hidup dengan bayi yang sebenarnya memiliki wajah yang sangat cantik Hanya saja sejak bayi hingga Kinan besar Tak pernah sekalipun di kamarnya disiapkan cermin untuk Kinan melihat keadaannya Kinan pun lama-lama terbiasa dengan hal itu Awasi saja dia selama aku pergi Sebut Elena membuyarkan lamunan Bisara Terkait kilasan masa lalunya Setelah melihat keadaan Kinan Elena dan Bisara keluar dari ruang tersebut Elena kembali dengan aktivitasnya Begitu juga dengan Bisara Yang menyiapkan makan siang sembari membersihkan dapur setelahnya Kadang timbul rasa lelah Bisara Karena harus mengerjakan semua sendirian Mulai membersihkan rumah Memasak hingga menyiapkan segala kebutuhan anak majikanya Namun dia bisa apa Toh ya sangat suka dengan pekerjaannya Apalagi uang yang diterima setiap bulannya benar-benar setara dengan kerja kerasnya selama ini Jika Bisara mau dia bisa saja membangun rumah sendiri Dan menikmati masa tuanya dengan uang tabungan hasil bekerja dengan Elena Tapi rasa sayang dan cintanya pada keluarga ini Membuatnya tetap bertahan Entahlah sampai kapan dia juga tidak tahu Saat baru menyelesaikan membuatkan makan siang untuk Kinan dan juga untuk dirinya Terdengar suara bel nyaring menandakan Kinan sedang memanggilnya Misara meroga anak kunci di kantongnya Misara memang selalu mengantongi kunci di kantongnya setiap waktu Ia harus sigap memenuhi panggilan Kinan Begitu ia membuka pintu ruangan Dia melihat Kinan sudah duduk merapat di dinding ranjangnya Dia tersenyum manis sekali Misara menghampiri Memegangi dahi Kinan dan dia merasa lega Karena Kinan tidak demam sama sekali Kamu sudah kebaikan Tanya Bisara Meski bingung dengan pertanyaan Bisara Kinan tetap mengangguk Bisara tersenyum Tunggu ya Kamu pasti lapar Bibi sudah menyiapkan makan siangmu Bisara berdiri meninggalkan Kinan sendirian Sekitar 5 menit dia kembali membawa nampan yang cukup besar Siang ini Bisara akan mendampingi kamu makan Kita akan makan bersama-sama ya Mendengar hal itu membuat Kinan senang Mereka tertahu bersama Bercanda saat makan siang bersama Mereka tak sadar jika dibalik pintu ada Elena yang mengawasi Ia ternyata belum beranjak meninggalkan rumah Ia ingin melihat keadaan anaknya Kinan Merasakan sesuatu yang aneh Yang terjadi pada dirinya Tiba-tiba saja dia merasakan gatel hampir merata di seluruh tubuhnya Kinan tidak lagi fokus melukis Dia sibuk menggaruk-garuk tangan dan tubuhnya bergantian Rasa gatel yang tidak bisa dia tahan Saking tak tahannya Dia memencet bel segera memanggil Bisara agar langsung datang ke ruangannya Bisara datang tergoboh-goboh Padahal baru 5 menit yang lalu Bisara mengantar kebutuhan alat lukis Kinan yang dimintanya sejak kemarin Setelah membuka pintu dan menutupnya kembali Bisara mendatangi Kinan yang wajahnya nabak cemas Ada apa Kinan Tanyanya dengan suara lembut Kinan merasakan seluruh tubuh Kinan gatel-gatel Setelah menggaruknya timbul bercak-bercak kemerahan Seperti ini Kinan memperlihatkan tangan dan sebagian tubuhnya lagi ruang merah Seperti kurap yang cukup besar dan merata Bisara menarik nafas dalam-dalam Kemudian mengembuskannya perlahan Ruang yang sudah ada mulai kemarin kini muncul lagi Bahkan lebih banyak dari sebelumnya Bisara sendiri juga tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan Kinan saat ini Dia hanya ikut panik bila melihat Kinan begini Ya Allah Apa yang terjadi sama Kinan Sebentar Bisara ambilkan obat dulu Ucapnya sambil berlalu pergi Sebentar saja dia sudah kembali dengan membawa obat persis Yang diminum Kinan dua hari yang lalu Tanpa komando Kinan langsung meminumnya Dan dalam waktu kurang dari sepuluh menit Kinan pun tertidur sangat pulas Setelah memindahkan alat lukis dan menyelimuti Kinan Bisara keluar dari ruangan itu kemudian menguncinya Bisara menghubungi Elena melalui sambungan telepon rumah Untuk memberitahukan keadaan Kinan Elena yang masuk sibuk belum menjawab panggilan berkali-kali dari airtenya itu Bisara harus menelan kekecewaan karena tidak ada tanggapan Bisara mengganti pakaiannya Dan berjalan keluar rumah menuju apotek untuk membelikan Kinan obat Dengan berjalan gontai Bisara sampai di salah satu apotek yang tidak jauh dari rumah majikannya itu Hanya dengan berjalan kaki Di sana orang-orang mengantri untuk mengambil obat Bisara harus menunggu cukup lama Terlihat dia sangat gelisah Takut jika Elena akan menghubunginya kembali Atau Kinan malah terbangun dan sangat membutuhkannya Setelah antri selama kurang lebih setengah jam Akhirnya Bisara mendapatkan obat untuk Kinan Dia membeli obat gatal Ruam dan peredah demam saja Dia sendiri juga tidak tahu tentang penyakit yang diderita Kinan Dia berharap saat pulang membawa obat Kinan akan sembuh total Mungkin saja Kinan hanya terkena miang di lingkungan sekitar danau Maklum saja dia tak pernah sekalipun keluar rumah Semoga saja obatnya ini cocok Gumamnya sambil berjalan menuju jalan pulang Bisara menggelar nafas lega Karena sesuatu yang ditakutkannya tidak terjadi Elena belum pulang dan Kinan masih tertidur manis di ranjangnya Bisara menyiapkan air panas yang akan dia gunakan untuk memandikan Kinan Guna menghilangkan rasa gatal di sekujur tubuh anak majikannya itu Sekitar setengah jam Bell berbunyi dari arah ruangan Kinan Bisara segera menemui anak gadis tersebut Begitu Bisara masuk ke dalam ruangan Kinan Kinan nampak sudah membuka pakaiannya dan menggaruk badannya Bisara berlari menahan tangan Kinan agar tidak menggaruk terlalu keras Yang nantinya akan membuat kulit gadis itu semakin lecet Hentikan Kinan Kamu jangan menggaruk lagi Bisara sudah membelikan obat untuk kamu minum Sekarang lebih baik kamu mandi dengan air hangat Untuk menghilangkan kuman di tubuhmu Dan rasa gatalmu akan hilang Kinan pun menurut Bisara dengan telaten memandikan Kinan Kinan merasakan begitu nyaman ketika air hangat mengguyur tubuhnya Rasa gatal memang langsung berkurang Setelah mandi dan berpakaian Bisara memberikannya obat yang baru dia beli dari apotek tadi Begitu selesai meminumnya Bisara membacakan cerita dongeng untuk Kinan Agar dia dapat segera memenjamkan matanya Tak lama Kinan pun tertidur Karena pengaruh obat yang dia telan Bisara langsung mengganti semua selimut yang dipakai Kinan Dia akan mencucinya supaya Kinan benar-benar terbebas Dari rasa gatal yang membelenggunya beberapa hari ini Setelahnya dia keluar dari ruangan membiarkan gadis cantik yang tak diakui itu Agar dapat beristirahat dengan tenang Ada apa kamu menelponku Bi? Apa ada keadaan yang mendesak sehingga kamu mengganggu rapat bisnisku? Hah? Sengit Elena yang tiba-tiba muncul di hadapan Bisara Bisara menunduk tak berani menatap saat majikanya murka begini Anu Nyonya maaf sudah mengganggu kesibukan Nyonya Kinan tadi mengalami gatal yang lebih parah dari sebelumnya Saya sudah membelikannya obat dari apotek Dan Kinan sudah tertidur sesaat setelah meminumnya Saya juga sudah mengganti semua selimut dan memandikannya dengan air hangat Supaya mengurangi rasa gatalnya Beber Bisara Ya Tuhan Kalau hanya ingin melaporkan hal kecil begitu Kamu kan masih bisa menunggu sampai aku pulang Atau kamu bisa usahakan apa saja yang bisa kamu lakukan Jadi tidak perlu terlalu lebay memanggilku yang sedang sibuk Hanya untuk mendengarkan laporanmu tentang Kinan Entah terbuat dari apa hati wanita di depan Bisara ini Ia seharusnya khawatir dengan keadaan anaknya Tapi dia lebih memilih fokus dan memprioritaskan bisnisnya Ketimbang anak satu-satunya ini Bisara hanya bisa mengelus dadanya Maaf Nyonya lain kali tidak akan saya lakukan Saya hanya panik saja melihat keadaan Kinan Sampai sekarang belum diketahui apa penyakitnya Sebut Bisara Alah sudah Gak usah terlalu berlebihan begitu Paling juga sehari dua hari dia sembuh kembali Anak itu kuat Percayalah Tukas Elena Bisara diam saja Elena kemudian mengeluarkan ponselnya Lalu membuka aplikasi Google dan mulai melakukan pencarian Atas dengan mengetik kejala apa yang berlaku pada anak yang sangat dibencinya itu Begitu keluar hasilnya Matanya melotot kaget Karena kemungkinan besarnya Anaknya terkena penyakit autoimun alias lupus Penyakit tersebut hingga kini belum ditemukan obatnya Hanya istirah saja yang dibutuhkan agar dapat mengurangi rasa sakitnya Elena sendiri enggan membawa Kinan ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan Dan penanganan lebih lanjut bagi Kinan Rasa ego Elena mengalahkan segalanya Mengalahkan rasa ingin menyembuhkan anaknya sepenuhnya Sepersekian menit Dia mencoba menetralisir keadaan Elena nampak tenang Apa yang kamu lakukan sudah benar Beri saja obat itu terus Nanti lama-lama juga dia bakal sembuh Dia hanya alergi saja Dan itu biasa terjadi Terus bagaimana dengan makanannya selama dia sakit Tanya Elena Makanya baik-baik saja Bahkan Kinan lebih banyak makan dari biasanya Katanya supaya dia cepat sembuh Jadi tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan Mengenai penyakit yang diterita Kinan Ya nyonya Tanya bisahara Elena berusaha mengangguk Meski dia sendiri kurang yakin Jika memang Kinan terkena penyakit autoimun Maka mau tak mau Kinan harus mendapatkan perawatan yang terbaik Hingga ia sembuh Namun ketakutan Elena jika anaknya itu Bakal dilihat orang-orang dan membuatnya malu saja Ya tak mau hal itu terjadi sama sekali Bagus Itu yang terpenting Oke ya Sudah tidak ada lagi yang perlu dibahas Untuk beberapa hari ini Aku akan berangkat keluar kota Dan aku minta kamu menjaga Kinan dengan pengawasan yang super ekstra ketat Aku tidak mau dia kenapa-napa Paham kamu kan? Jelas Elena Bisahara mengangguk Aku harus menghadiri beberapa rapat penting dengan klien Sebaiknya selama aku disana Jangan sekalipun kamu menelpon untuk keperluan yang tidak penting Aku tidak mau proyeku gagal hanya karena panggilanmu yang merepotkanku Perintah Elena Oh iya satu lagi Sepulang tugas aku akan menikah pada hari Kamis Aku minta kamu siapkan Kinan untuk tetap berada dalam ruangannya Selama resepsi pernikahanku berlangsung Sebut Elena membuat Bisahara melongo Menikah Elena akan menikah Sama siapa? Ucapan Elena membuat Bisahara membeku Ia tak pernah melihat majikannya tersebut membawa laki-laki ke dalam rumah mereka Setidaknya pernah mungkin mengajaknya makan malam Tidak angin dan tidak hujan Tiba-tiba saja Elena mengabarkan akan menikah lima hari lagi Jadi siapa nanti yang akan menikah dengannya? Masih misterius siapa laki-laki tersebut Memang diakui Bisahara Elena sudah lama hidup sendiri tanpa pendamping Elena masih cantik dan butuh pendamping Tapi bagaimana dengan nasib Kinan Jika ia tahu mamanya akan menikah lagi Siapa laki-laki yang sudah berhasil menarik perhatian Elena Hingga membuatnya memutuskan Untuk mengakhiri statusnya sebagai janda beranak satu Semoga saja laki-laki itu nanti baik dan sayang pada Kinan Batin Bisahara Bisahara hanya pasrah saja bakal menemani dan mendampingi Kinan Sampai dia total sembuh Setelah menyiapkan segala keperluan Elena Untuk tugasnya keluar daerah Bisahara mengantar Elena sampai di halaman Saat majikannya itu masuk ke dalam mobil Bisahara mematung di tempatnya sampai mobil yang mengantar Elena bertugas Menghilang Bisahara menyiapkan makan siang untuk putri majikannya itu Setelahnya dia akan menemani Kinan melukis Bisahara benar-benar ingin bersama dengan gadis itu Menghiburnya tanpa mendapatkan pengawasan yang ketat dari Elena Selama ini Elena selalu melarangnya untuk berlama-lama di dalam ruangan bersama Kinan Dan meminta dirinya untuk menyelesaikan semua pekerjaan Kemudian menunggu panggilan kapan saja saat dia dibutuhkan oleh Kinan Entah apa yang ada di pikiran Elena Dia benar-benar ingin membuat Chris itu hidup menyendiri Bisahara memutar anak kunci dan membuka pintu perlahan Kinan yang sedang duduk menyandar di tepi rancang Menoleh kepadanya Saat Bisahara mengampiri Kinan hanya diam saja seperti menetap kosong di depannya tanpa arti Kita makan yuk Oh iya Mama Elena berangkat tugas keluar kota Dan baru akan kembali beberapa hari lagi Jadi memulai saat ini Kinan hanya bersama bibik saja ya Kinan melihat Bisahara Tiba-tiba saja dia seperti memiliki ide gila di kepalanya Sesaat kemudian Kinan menyunggingkan senyumnya Kinan begitu antusias menyuap makanan ke dalam mulutnya Setelah makan dia memastikan akan mengatakan sesuatu kepada Bisahara Hanya dalam waktu kurang dari 15 menit Kinan sudah menyelesaikan makannya Bi 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 Apa Kinan boleh minta sesuatu Tanya Kinan dengan hati-hati Dia melihat dengan takut-takut ke arah wajah Bisahara Menanti perempuan di hadapannya itu akan merespon pertanyaannya Hmm ada apa Kinan Bisahara masih sibuk menata piring dan gelas Bekas makan siang mereka ke dalam nampan Apa Apa Boleh Kinan keluar Ke Ke halaman Belakang Untuk melihat keindahan danau Mulirik Kinan Bisahara kontan menghentikan aktivitasnya Dia menoleh sekilas kemudian tersenyum simpul Dia sudah menduga juga Kinan akan meminta hal itu Namun dia tak berani untuk bernegosiasi dengan gadis ini Sebab bila ketahuan Maka Bisahara dipastikan akan diusir dari rumah megah Yang menjadi tempat dia mengabdi selama belasan tahun ini Mama Elena tidak akan pernah mengizinkan Kinan Biarlah Mama Elena bekerja dengan tenang Jangan sampai apa yang kita lakukan nanti berdampak buruk Yang membuat kita semua menjadi khawatir Mama Elena sudah meminta kepada Bisahara Agar menjagamu dengan baik Dan Mamamu tidak mau bila sampai terjadi sesuatu padamu Urai Bisahara Tapi Kinan janji tidak akan Macam-macam Kinan hanya ingin Sebentar memandangi pemandangan yang ada di sana Tolonglah Bisahara Hanya sebentar saja Kinan janji Mama Elena tidak akan sempat tahu Bi Bisahara mengelak nafas panjang Selesai merapikan piring dan gelas kotor itu Dia pun bergegas pergi meninggalkan Kinan sendirian Tanpa ada keluar suara pun dari mulutnya Kinan harus menelan pil pahit kekecewaan karena Bisahara pun Tak memperbolehkan dirinya keluar meski hanya sekejap saja Kinan memutuskan memilih menyembuhkan diri kembali di ruangan itu sendirian seperti biasanya Kesokan paginya Bisahara sudah menyiapkan sarapan dan bersiap untuk masuk ke dalam ruangan Dimana putri majikanya sedang beristirahat Bisahara berencana akan menunaikan permintaan Kinan Dia berpikir tidak ada salahnya melakukan hal itu Sebab Kinan tidak mungkin punya kesempatan emas seperti saat ini Apalagi beberapa hari ke depan Elena katanya akan menikah Tentu saja momen bahagia ini patut juga menjadi kebahagiaan bagi Kinan Bisahara berjalan menuju ke ruangan Kinan Dengan tersenyum sumberingat di wajahnya Tak membutuhkan waktu yang lama Dia sudah sampai di depan pintu ruangan tempat dimana Kinan dikurung seperti biasanya Memutar anak kunci dan seketika membuka pintunya dengan sekali dorong saja Kinan masih terlelap Bisahara berjalan pelan sekali agar gadis itu tak terbangun Namun ketika Bisahara menaruh nampan Dan persis di atas senaka sambing tempat tidur Kinan membuka matanya Dan tersenyum manis kepada ART itu Meski kemarin dia mengajukan permintaan gadis itu Namun tidak ada dendam di hatinya Gadis dengan seribu derita tetap saja tersenyum di kalah dukanya masih menyelimutinya Kinan Bangunlah Bibi sudah menyiapkan air untuk mandimu Kemudian kamu sarapan Dan Bisahara akan memberi kejutan padamu setelah itu Bisahara sengaja tidak memberitahu Kinan yang sebenarnya Ia ingin hal ini menjadi kejutan bagi gadis cantik berbulu ini Kejutan? Kejutan apa itu? Tanyanya dengan wajah penasaran Kerjakan apa saja yang Bibi katakan Yang namanya kejutan Masa Bibi harus kasih tahu sekarang? Bisahara melembar senyum menggoda pada Kinan Kinan tertawa memperlihatkan gigi putihnya yang berbaris rapi Kinan pun bersebangat membersihkan tubuh Tentunya dibantu oleh Bisahara Kemudian sarapan pagi Tak membutuhkan waktu lama Bisahara yang menyisir rambutnya Kinan langsung menakih supres yang akan ia terima dari Bisahara Dengan tidak sabarannya Bisahara tersenyum seraya menggelengkan kepalanya Baiklah Sekarang kamu bersiap Bibi akan membawamu ke halaman belakang Dan kita akan melihat pemandangan danau di sana Ingat ya Hanya satu jam saja Bisahara mengingatkan Tanpa sadar Kinan lantas memeluk Bisahara dan menangis haru Betapa mudahnya membuat gadis ini berbahagia Hanya dengan memenuhi keinginan kecilnya saja Ia sudah menangis bahagia Bisahara membalas pelukan gadis itu Setelahnya mengurai pelukan dan mengapus air mata Kinan yang sudah menganak sungai itu Bisahara mulai mendorong kursi roda menuju halaman belakang Kinan tak henti-hentinya bersyukur Dia berulang kali mengucapkan terima kasih kepada Bisahara Bisahara hanya bisa mengaguk saja Oh iya Bi Kinan dengar Mama mau menikah Memangnya Mama sudah tak betah hidup Hanya dengan Kinan saja ya Bi Pertanyaan polos Kinan membuat Bisahara terguguh Bingung Kamu tahu dari mana kalau mamanya mau menikah Bisahara balik pertanyaan Pembicaraan mama dengan Bisahara tak Tak sengaja terdengar oleh Kinan semalam Sebelum mama pergi keluar kota Makanya Kinan tanya Apakah mama menikah karena memang sudah tidak mau Hanya hidup bertikah saja dengan Kinan dan Bisahara Benar-benar lugu Bukan begitu sayang Sudah lama sekali mama Elena belum menikah Yakni semenjak Kinan masih kecil Dan sekarang Kinan sudah 17 tahun Jadi mungkin mama Elena merasa Ia butuh pendamping hidupnya Toh Kinan sudah dianggap besar Dan bisa mandiri meski tanpa mama nantinya Sahut Bisahara berusaha bijaksana Bukannya selama ini Kinan hanya dibantu sama Bisahara saja Jadi meskipun mama tidak ada Kinan tetap juga dibantu sama Bisahara Kenapa harus menunggu Kinan besar dulu Baru menikah lagi Kinan yakin jika mama memang sudah tidak mau lagi hidup dengan Kinan kok Tambahnya Bisahara menggelengkan kepalanya Bukan sayang Kamu jangan salah pam dulu Yang pasti mamamu juga kasihan harus sendirian terus Ia butuh pendamping Dan Bisahara yakin jika Kinan bisa mengerti keadaan mama kamu Ucapan Bisahara kali ini mampu membungkam mulut Kinan Bungkam Karena sudah malas bertanya dengan bukannya Ingin memperpanjang pembahasan Mengenai pernikahan mamanya yang dianggap sangat tiba-tiba tersebut Kinan sendiri tidak pernah melihat Apalagi sampai mengenalkan calon suaminya kepada Bisahara juga pada dirinya Sesuai janji Kinan harus berhenti memandangi pemandangan danau Yang menurutnya sangat-sangat indah dan teduh Sehingga membuat apa saja masalah yang dihadapi oleh Kinan serasa sirna Waktu satu jam yang diberikan telah selesai Kinan harus kembali lagi ke dalam kurungan abadinya Terima kasih untuk hari ini Bisahara Kinan sangat senang sekali Karena Bibi sudah memperbolehkan Kinan Melihat keadaan di luar ruangan ini selain keadaan sekeliling rumah Apa Besok Kinan masih bisa melakukannya Tanya Kinan Bisahara mengangguk Boleh Tapi ingat Semua yang kita lakukan hanya saat mama Elena berada di luar kota saja ya Setelah dia pulang Keadaan akan kembali seperti biasanya Kinan mengangguk senang Tidak apa-apa Yang penting Beberapa hari ini Akan Kinan manfaatkan waktu sebaik mungkin menikmati indahnya dunia ini Kata-kata Kinan begitu menyentuh Tak terasa Bisahara merasakan ada yang hangat keluar dari kedua sudut netranya Ia menangis Sekarang waktunya beristirahat Jangan lupa minum obatnya Karena Bisahara tidak mau jika mama Elena marah-marah Karena lambat meminumkan Kinan obat Nanti katal-katalnya kembali lagi Pesan Bisahara Iya Kinan pasti akan langsung minum obatnya Setelah ini Taruh saja obat dan air putihnya untuk minum obat di atas nakas Titah Kinan Ia asyik mempersiapkan alat lukisnya untuk menggambar apa yang baru saja dia lihat di danau Beruntung Saat mereka sudah pulang dari halaman belakang Elena menelpon Bisahara melalui panggilan video untuk langsung melihat keadaan rumah Bisahara menunjukkan Kinan yang sedang asyik melukis yang menjadi kebiasaannya sejak dulu Mama Elena pun percaya Kemudian menutup panggilan dengan sangat sempurna Hampir saja Gumam Bisahara sambil mengelus dadanya Dia merasa bersyukur Hari ini berjalan lancar dan tanpa diketahui oleh Elena Jika tidak Entah bagaimana Kinan dan dirinya akan selamat dari kemurkaan Elena Setelah selesai melaksanakan tugasnya Bisahara berisirah di kamarnya membaringkan tubuhnya sebentar saja Belum ada lima menit dia berbaring Suara ponselnya kembali berdering Ia melihat ke layar dan namanya Nyonya Elena di sana Bisahara memperbaiki posisinya Duduk dengan rapi Kemudian mulai menjawab panggilan Halo Nyonya Jawabnya dengan suara lembut Tak jelas terdengar suara dari seberang Dan Bisahara beberapa kali hanya mengucapkan ia berulang kali Setelahnya dia menutup panggilan dengan sempurna Bisahara mengelah nafas berat Elena baru saja menghubunginya untuk memberitahukan Jika rapat penting dipercepat Dan Elena akan pulang dalam dua hari ke depan Ketika pulang Elena akan membawa klien ke rumahnya Itu artinya Bisahara harus menyiapkan Kinan Agar tak sekalipun sempat memencet bel Maupun keluar dari ruangannya Dua hari lagi sebenarnya Jadwal Kinan keluar dari ruangan Dan berjalan keliling di sekitar rumah Dengan waktu dua jam Kinan tidak akan mendapatkan jadwalnya Jika Elena menerima tamu penting Bisahara akan menyampaikan hal ini kepada Kinan Semoga saja Kinan bisa mengerti Bisahara mulai berjalan menuju ke ruangan Kinan Perlahan ia memutar anak kunci Lalu membuka pintu dengan sangat pelan Khawatir Kinan akan terbangun pagi itu Bisahara kaget Karena tak biasanya Kinan sudah membuka matanya Ketika Bisahara masuk ke dalam ruangannya Kendati hari masih sangat pagi sekali Nampaknya dia sangat bersemangat Dan tak sabaran akan dibawa ke halaman belakang melihat danau kembali Bisahara takjub melihat spirit gadis itu Setelah selesai mandi dan sarapan pagi Kinan mendorong kursi rodanya menuju keluar ruangan Untuk mendapatkan matahari pagi Menghirup segarnya aroma tanaman yang ada di sekitar danau Sesampainya di sana Bisahara memperhatikan wajah Kinan yang begitu cerah Ruam yang sebelumnya banyak dan hampir merata di seluruh tubuh dan wajahnya Pelan-pelan menghilang Sepertinya setiap dia bahagia dia akan sembuh Liri Bisahara Kinan Bibi Sarah akan mengambil makanan dan minuman dulu untuk cemilan kamu disini Sambil melihat pemandangan Kamu disini saja ya Jangan kemana-mana Ingat Bibi Sarah Kinan pun mengangguk Kinan masih fokus melihat ke arah burung-burung putih berjejer di antara pepohonan Mereka sepertinya beristirahat mencari makan Dan tak lama mereka kembali berterbangan ke sana kemari Kinan merasa begitu bebasnya burung-burung itu kemanapun mereka mengepakan sayapnya Bisahara yang lama kembali membuat Kinan terlalu lama berdiam diri tak jauh dari bangku yang ada di sana Dia mulai memutar roda kemudian pelan-pelan menuju jembatan panjang yang ada di sepanjang jalan menuju pertengahan danau Dari dekat Kinan bisa melihat ikan yang sedang berenang Kinan membukukan badan dan ingin menyentuh air danau secara langsung Namun dia kesulitan Ia tetap mencoba dan tiba-tiba kursi rodanya seperti ada yang memegang erat Dia pun menoleh Bisahara berdiri di sana dengan wajah marah Bibi sudah bilang agar kamu tidak kemana-mana Kenapa kamu tidak mau mendengarkan ucapkan Bibi Bagaimana jika kamu nyempelung ke dasar danau Kamu jangan akal Kinan Ayo sebaiknya kita masuk kembali ke dalam ruangmu Jika kamu tidak bisa mendengar apa yang Bibi katakan Sengit Biksara Kinan kaget Karena nada bicara Biksara sudah persis sama dengan mama Elena Penuh dengan kemarahan dan wajahnya pun terlihat sinis Kinan membenci tatapan kemarahan itu Kinan hanya diam saja tak menyahut Dirinya benar-benar kesal Biksara ternyata murka Terbukti dia langsung mendorong kursi roda Kinan masuk kembali ke dalam rumah Masuk ke dalam lift arah lantai dua ruangannya Dan menguncinya di dalam ruangan Kinan seperti sedia kalah Setelahnya Biksara mengantar makanan tanpa banyak bicara Kinan hanya bisa melihat tanpa berani membuka mulutnya Begitu Biksara pergi Kinan menangis jadi-jadinya Dia merasa sangat bodoh sehingga mengacukan peringatan Biksara Akibatnya Dia kini tidak bisa lagi keluar rumah meski hanya sekedar bermain di alaman belakang Pupus sudah rapanya Saat melihat kemurkaan Biksara Mereka tak bertegur sapa selama beberapa hari Hingga kepulangan Elena ke rumah Hidup Kinan semakin terasa sepi Kamu siapkan makanan dan minuman untuk para tamu kita Kamu hanya perlu menyusunya Sebab aku sudah memesan cateringan untuk para tamu-tamuku Sebut Elena Biksara menunduk mengangguk Biksara mulai menyusun dengan rapi semua makanan dan minuman Yang ternyata diperuntukkan bagi kedelapan orang tamunya hari itu Elena bercenggrama bersama para tamu sambil membicarakan bisnis mereka Semua tamu baru akan pulang setelah jam menunjukkan pukul 9 malam Bik Bagaimana keadaan Kinan? Apa dia sudah makan? Tanya Elena Biksara kaget Karena dia sendiri kelupaan belum sempat menjenguk Kinan di ruangannya Terakhir dia ke sana saat mengantar makan siang untuk anak majikanya tersebut Itu artinya Biksara melewatkan mengantarkan makan malam Kinan Ya ampun nyonya Saya lupa Kinan belum makan malam Saud Biksara Gegas menuju ruangan Kinan Elena menyusul di belakangnya Begitu pintu terbuka Biksara dan Elena melihat Kinan sedang lelap tertidur Mungkin dia tertidur dalam keadaan kelaparan Atau memang dia lagi sedih Sampai ketiduran Sebab Biksara sudah lama tidak bertegur sapa dengannya Selama beberapa hari ini Sehingga kedatangan Biksara tidak dipedulikannya lagi Kamu bangunkan saja Supaya dia makan malam Aku tak mau dia nanti sakit karena Karena akan menjadi merepotkan saja Paham? Terdengar suara Elena yang mulai kesal Biksara mendekati gadis cantik yang tertidur pulas itu Wajahnya sangat cantik apalagi saat dia tertidur Wajah tak berdosa Yang orang tidak tahu bahwa dia menanggung begitu banyak beban dalam kehidupannya Biksara menyentuh lembut pipi Kinan Kinan kemudian membuka matanya Dia hanya diam saja berpikir Jika Biksara masih marah dengannya Biksara tersenyum manis sekali Bangunlah Maafkan Biksara Yang melupakan makan malamu Pipi bawakan makan malam ya Kamu harus makan sebentar saja Wujud Biksara Kinan mengangguk Dia akan mematuhi aturan Bila tidak ingin Elena juga marah padanya nanti Biksara keluar sebentar Meninggalkan ibu dan anak itu Di dalam ruangan yang sama Kinan terus menatap sendu ke arah mamanya Yang begitu cuek terhadap dirinya Keadaanmu selama aku tinggal Baik-baik saja kan Apa penyakit gatal gagalmu masih terasa Tanya Elena tanpa memalingkan wajahnya Dari pandangan ke arah jendela Tanpa melihat langsung kepada putri cantiknya itu Hingga Kinan mengangguk pun dia tidak tahu Kamu itu Tolia Aku bertanya padamu Kenapa kamu tidak jawab Elena melirik sekilas Tapi dengan pandangan sinis dan selayaknya orang Jiji Iya Kinan baik-baik saja Sudah sembuh kayaknya Penyakit Kinan Mungkin karena Kinan bisa menghirup udara yang segar setiap harinya Kinan keceplosan Elena menautkan alisnya Apa maksudmu? Menghirup udara segar? Hah? Kinan diam tertunduk Membiso Ayah tak tahu harus berbuat apa Dia menyalakan bibirnya yang begitu mudah mengeluarkan kata-kata Maksudnya Kinan menghirup udara segar itu Karena setiap pagi saya selalu membuka tirai jendela Dan membuka kaca jendela selebar-lebarnya Kemudian Kinan akan merasakan pergantian udara di ruangan ini Ujar Biksara yang muncul tiba-tiba menyelamatkan dirinya Baguslah Sekiranya makan Setelah itu kamu kembali tidur Perintah Elena kemudian berlalu pergi dari hadapan mereka Biksara menyerahkan nampan berisi makan malam Kinan Kinan menerimanya Biksara dan Kinan saling bertatapan dengan penuh arti Mereka takut Jika membuka suara sedikit saja maka Elena akan mendengarnya Kendati Elena sudah meninggalkan ruangan itu Mereka hanya khawatir saja Elena benar-benar akan mendengar mereka Pagi-pagi sekali Ketika Kinan membuka matanya Dia samar melihat mamanya berjalan menuju ke arah jendela Elena membuka tirai jendela dan membuka kacanya Setelahnya dia mendekati Kinan Sejak semalam Biksara demam Dia baru saja minum obat pagi ini Dia masih tidur bersirat Jika nanti dia sudah sembuh Maka dia akan kembali merawatmu Untuk sementara aku hanya bisa menyiapkan sarapan pagimu Karena sebentar lagi aku akan kembali bekerja Ungkap Elena Baik mah Terima kasih Ucap Kinan sembari menerima nampan berisi beberapa lembar roti Ditata dalam piring yang diberi selai dan segelas susu putih kesukaan Kinan Kinan menaruhnya di atas nakas Kemudian Elena meninggalkannya begitu saja Kinan pelan-pelan bangkit dari tempat tidurnya Menggapai kursi rodanya Setelah berhasil duduk Dia mengambil ikat rambut dan mengikat rambut panjang sepinggangnya Kinan mendorong kursi rodanya menuju jendela yang terbuka Menatap ke bawah dimana mamanya bersiap masuk ke dalam mobil Untuk berangkat bekerja Kinan menatap hingga mobil menghilang Dan tak terlihat lagi dari pandangannya Kinan tiba-tiba sekali ingin mengunjungi danau Akan tetapi hal itu tidak mungkin Lantaran insiden dia di tepi danau yang membuat bisara murka Kinan mendorong kursi rodanya Dan dia melihat seperti ada benda berkilau tak jauh dari pintu ruangannya Kinan mendekat dan ternyata dia menemukan ada anak kunci yang terjatuh Kinan membungkuk Berusaha mengambil anak kunci tersebut Awalnya sulit Namun beberapa menit kemudian dia berhasil Mata Kinan berbinar Ketika anak kunci itu berada di tangannya Ia memandang anak kunci itu dengan seksama Ia ragu Apakah anak kunci itu cocok dengan lubang pada pintu ruangannya Ragu namun rasa penasarannya menjadi jadi Dengan perasaan gugup dan tangan bergetar Kinan memasukkan anak kunci ke dalam lubangnya Terdengar suara klik Dan anak kunci terlihat cocok Hanya dengan sekali putar saja terdengar suara deritan pintu yang meregang Kinan mengatur nafasnya yang memburu Kinan memundurkan kursi rodanya Perlahan dia menekan gagang pintu dan menariknya Terbukalah pintu ruangannya Kinan bisa melihat keadaan di luar dengan saat baik Kinan mencoba mengintip keluar dengan mengeluarkan kepalanya sedikit Tak ada siapapun di luar Mamanya bekerja sedangkan Bik Sarah katanya sakit Dan baru saja meminum obatnya Mungkin saja Bik Sarah sedang tertidur lelap Baru saja ia memutar kursi rodanya menuju lift Tiba-tiba saja sebuah suara mengagetkannya Kinan Mau kemana kamu? Dek Letak jantung Kinan memompah dua kali lebih cepat dari biasanya Ia tertangkap basah Siapa yang mengeluarkanmu dari ruanganmu? Kinan menoleh Dan mendapati Bik Sarah berdiri tak jauh dari posisinya Wajahnya terlihat pucah dan kuyuh Jika sampai mamamu tahu Maka bukan hanya kamu yang dihukum Tapi bibit juga Kamu ini benar-benar tidak ada rasa cerahnya sama sekali ya Bentak Bik Sarah Meski suaranya sedikit pelan karena Bik Sarah masih sakit Bik Sarah kini mendorongnya kembali masuk ke dalam ukurungannya seperti biasanya Meski Kinan memohon ia tak peduli Dan terus mendorong Kinan hingga ia berada dalam ruangannya Bik Sarah mengambil anak kunci dari lubang pintu Setelahnya memutarnya dua kali dan meninggalkan Kinan sendirian lagi di penjaranya Kinan sangat kesal Hingga ia membantik begitu saja latelat lukisnya Setelahnya ia menangis sejadi-jadinya Memikirkan nasibnya seperti tahanan penjara yang dijaga ketat agar ia tidak kabur Keinginan kecilnya yang ingin bebas bermain di sekitar rumahnya saja Terasa harapan yang sulit direalisasikan Ia benar-benar rindu akan hal itu Kerap kali ia bermimpi bisa berjalan bebas Tanpa kursi roda dan menikmati pemandangan sekitar danau Dan kadang sampai ke kota Ia harus kecewa begitu ia terbangun Mimpi saja rasanya indah Dan ia menginginkan menjadi kenyataan Sampai kapan aku harus meminta Dan tak pernah dikabulkan Aku hanya ingin sedikit kebebasan Ujar Kinan bermonolog Kinan memandang ukuran kakinya yang kecil Dan jika saja ia bisa berdiri Akan sulit bagi kakinya menopang tubuh Kinan yang cukup berisi Ia juga melihat bulu-bulu di badannya Kinan sering melihat mamanya Bik Sarah juga teman bisnis mamanya yang mampir Semuanya dalam keadaan normal Dan hanya dirinya saja yang berbeda Dan Sampai disini dulu ceritanya Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Ia mulai memukul-mukul kakinya yang menjadi penghambatnya selama ini Bulu-bulu di tangannya juga seketika membuatnya kesal Ia mendorong kursi rodanya dan mulai mencari-cari gunting dalam laci mejanya Begitu ia mendapatkannya Ia mulai memotong bulu-bulu di tangannya dengan perasaan bercampur aduk Marah Kesal Sedih menjadi satu Ia makin berharap sebaiknya tak dilahirkan saja Karena hanya mendapatkan kebencian dan tatapan muak Baik dari mamanya Juga Bik Sarah yang baru saja memarahinya Ia benci pula Pada bulu yang begitu banyak dan dengan kasarnya Ia memotongnya begitu saja Tanpa sadar beberapa kali ia melukai tangan dan tubuhnya Ia tak peduli Kini ia akan beralih memotong bulu yang ada di wajahnya Tanpa cermin Nekat dilakukannya Aku memang seperti monyet Wajar saja Mama malu dan jijik melihatku Namun Baru saja akan memotongnya Tiba-tiba suara anak kunci diputar Dan tak lama Bik Sarah menghambur berlari Mengambil paksa gunting yang ada di tangan kinan Apa yang kamu lakukan Kamu bisa terluka Kilat mata Bik Sarah terlihat Ia sangat murka terhadap apa yang anak majikanya ini lakukan Mama Juga Bibi Tidak akan pernah suka dengan cacatku Kalian juga tidak suka dengan bulu-bulu seperti monyet ini Yang ada di seluruh badanku Aku akan membersihkannya buat kalian Biar aku sama dengan kalian nanti Apa salah Saud Kinan dengan mata berair Bik Sarah menyeman gunting di dekat pintu keluar Kemudian ia kembali melangkah mengambil Kinan dan memeluknya cepat Badan Bik Sarah berguncang Tanda ia menangis terseduh-seduh Sebentar saja Setelahnya ia menyekah air matanya lalu mengurai pelukannya Dan menata pejakinan Kamu tidak boleh melakukan lagi ya Coba lihat Kamu terluka karena sudah nekat menggunting semuanya begini Tidak ada yang tidak menyayangimu Mama Elena marah Karena dia sayang Dan dia justru lebih perhatian sama kamu Makan dan minum selalu ia perhatikan Bibi juga sangat menyayangimu Jangan pernah ragukan itu Tutur Bik Sarah Bukan makan dan minum saja yang Kinan butuhkan Bik Kasih sayang mama yang tak pernah ia berikan Sampai kapan aku terkurung disini dan kapan juga Mama akan menerima aku sebagai anaknya Anak yang benar-benar ia lihat Ia peluk Dan ia tatap dengan tatapan seorang ibu untuk anaknya Bukan tatapan Bukan tatapan jijik melihat cacatnya Kinan Dan bulu-bulu yang seperti binatang ini Kinan tahu Jika mama tak pernah benar-benar menyayangi Kinan Seharusnya mama membiarkan saja Kinan mati hingga tak membuat malu lagi Tangis Kinan pecah Ia kelihatan rapuh sekali Bistara tak tahu harus berbuat apa lagi menghadapi kemarahan Dan kekecewaan anak yang sudah ia anggap seperti anaknya itu Ia pun merasakan betapa hancur hati gadis tersebut Ia hanya bisa memeluk dan menenangkan gadis tersebut Tenangkan dirimu sayang Semuanya tidak seperti yang kamu pikirkan Bibi yakin semuanya akan baik-baik saja Mamamu sangat menyayangimu Bibi akan berusaha berbicara pada mama Elena Supaya kamu bisa berpergian nantinya Keluar rumah Dan tidak disini terus tiap waktu Ya Bujuk Bik Sarah Tidak perlu Bibi Sampai kapanpun Aku akan tetap disini Disini memang tempat yang lebih baik untukku Bagi mama Jangan pernah Ajukan pertanyaan itu pada mama Mama akan marah dan Bibi juga akan ikut-ikutan dimarahi Sudahlah Bibi Mungkin Memang Kinan terlalu manca Dan terlalu minta banyak perhatian Bibi pergilah Aku tidak apa-apa Aku Hanya ingin butuh sendiri Usir Kinan Rasanya ia sudah terlalu malas Mendengar janji Bik Sarah kali ini Janji yang akan sulit ia penuhi Seharusnya juga Kinan tidak pernah melibatkan Bik Sarah Yang hanya bertugas memenuhi semua kebutuhan saja Tanpa bisa berbuat apa-apa Bik Sarah hanya pesuruh dan bukan pembuat keputusan di rumah ini Kinan harus paham akan hal itu Perlahan Bik Sarah melepaskan pelukahnya Kemudian mengambil gunting yang ia letakkan begitu saja dekat pintu keluar Lalu kembali menutup pintu dan menguncinya Meninggalkan Kinan yang hidupnya hampa Kinan mendatangi bekas puluh yang ia gunting di lantai Bekas guntingan di tubuhnya juga tak haruan Ia hanya bisa menyesal Makan siang dan makan malam yang Bik Sarah bawakan pun tak ia sentuh Sama sekali tidak ada seleranya membuka mulutnya Ia lebih memilih berbaring dan sesekali menangis Matanya sampai sembah Tak ia hiraukan Saat malam hari Tiba-tiba mamanya bersama Bik Sarah mengunjungi ruangannya Dari wajah Elena sudah bisa dipastikan Ia sedang murka Kamu maunya apa? Sengaja tidak mau makan? Mau mati kamu? Nggak usah sama aja Minta perhatian dan ujung-ujungnya hanya menyusahkan orang di rumah ini saja Sekarang juga kamu makan Dan jangan pernah protes apapun Aku mau menikah besok Dan aku tidak mau ada drama Kamu sakit Ataupun itu namanya Bentaknya Kinan tak menjawab Ia hanya diam saja tanpa air mata yang sudah kering sejak siang tadi Kinan tidak drama mah Mama saja yang memang membencikinan Seandainya sudah menikah Pasti mama lebih membencikinan lagi Jawab Kinan dengan wajah datar Entah datang dari mana keberanian itu muncul Membuat bola mata Elena membulat kaget Beraninya kamu berkata begitu? Siapa yang sudah berani mengajarimu untuk tidak dengan orang tua? Hah? Dasar memang anak tidak tahu diuntung Sudah cacat masih saja bertingkah Memangnya kenapa kalau aku menikah? Memangnya ada hubungannya denganmu? Tidak kan? Bukannya merasa apa yang dikatakan Kinan benar Elena malah semakin naik emosinya Melihat anak semata wayangnya kini sudah mulai bisa memberontak Dan melawanya Meski hanya dengan kata-kata saja Namun semua sudah terwakili kelakuan gadis berpuluh tersebut Elena semakin geram Dan langsung mendekat terlalu menampar begitu saja wajah Kinan Ia benar-benar ingin memberi pelajaran pada Kinan Agar lebih sopan lagi pada orang tua saat berbicara Kinan memegangi pipinya yang terasa panas dan perih tersebut Ia kini melirik sinis pada Elena Akibat rasa kesalahannya yang sudah membuncah Membuatnya tak bisa lagi menandiri Bisara mendekati Kinan dan ingin memeluknya Namun gadis tersebut malah menepis tangan ART tersebut dengan kasar Bisara sendiri pun shock Lihat sendiri Akibat kamu terlalu memanjang dia Dia sudah berani melawan Orang ini rupanya lupa jika tidak ada kita Dia tidak mungkin bisa apa-apa Kalau hanya mengandalkan tubuhnya Terutama kakinya yang tidak bisa digerakkan itu Mau minta bantuan sama siapa lagi Dasar benar-benar anak tidak tahu diri Sengit Elena Sudahlah nyonya Tolong memaafkan non Kinan Ia tidak bermaksud begitu Nanti biarkan pipi yang bicara sama non Kinan Tolong ya nyonya Lebih baik nyonya menggunakan waktu luang Untuk melakukan persiapan pernikahan Yang akan dilaksanakan besok Ketimbang mengurus urusan non Kinan Non Kinan akan tetap menjadi urusanku saja Bisara meminta majikanya tersebut untuk segera pergi Dari hadapan mereka Baiklah Kamu urus dia baik-baik Jangan sampai membuat tingkah lagi Lihat saja tubuhnya yang sudah digunting bulunya Yang tidak jelas itu Guntingnya kemana-mana Bukannya menjadi bagus Tapi malah semakin buruk Sebut Elena Pemandang jijik tubuh Kinan yang belum lama ini Bulu tubuhnya yang membuatnya tidak spesial ini Malah kelihatan takaruan Oh iya satu lagi bi Pastikan saja ia juga tidak membuat tingkah Ketika aku melaksanakan pernikahan Kamu tahu kan bi Pernikahanku akan dilaksanakan di rumah ini saja Karena aku tak mau pesta terlalu besar Dan hanya menghabiskan uang saja Terangnya Iya nyonya Saya tahu Bagaimana dengan pernikahannya Kapan tempatnya Besok akan dilaksanakan Tanya Bisara dengan mimik wajah yang sulit diartikan Baguslah kalau kamu sudah paham Besok akan dilaksanakan pukul 9 pagi Oh iya Kamu siapkan juga kamar tamu Dan kamar satunya lagi Dengan kamu bersihkan ya Aku akan menyambut calon suami dan kedua anak sambungku Jawab Elena membuat alisnya menaut Baiklah nyonya Sebentar saya akan membersihkan ruangan khusus tidur tamu Dan kamar yang satunya lagi Bisara tanpa banyak bicara Melaksanakan apa yang diperintahkan oleh majikanya Bisara dan Elena lalu meninggalkan Kinan sendirian di ruangannya Dengan isak tangis yang tidak terdengar Karena Kinan berusaha meredahnya Ia hanya benar-benar merasa sakit hatinya Mengetahui mamanya menikah lagi Kinan sangat yakin Perhatian mamanya mengenai dia Pasti akan terbagi dengan suami Dan kedua anak sambungnya nanti Pasti juga Ia tidak akan mau membiarkan aku ketahuan Dan diketahui Suami juga kedua anak sambungnya Selama ini aku selalu ia kurung Karena tak mau menanggung malu Apalagi saat ada suaminya dan anak sambungnya Kinan bermonolog Jika itu terjadi Kinan mau tak mau harus menggigit jarinya Merasakan pedihnya dilupakan Tidak dianggap Dan entah untuk apa sampai sekarang Mamanya terus membiarkan ia hidup Mungkin saja karena mereka kasihan Karena tidak tega ingin melenyapkan anak Seperti dirinya Buat apa sih aku dibiarkan hidup Jika hanya ingin disiksa terus seperti ini Ujarnya menggumam Kinan memandang lukisan yang sempat Yang lempar kesana-sini Dari sekian banyak lukisannya Hanya lukisan danau dan air terjun saja Yang menjadi favoritnya Pernikahan antara Elena dan Harris Begitu mewah juga terkesan elegan Tamu-tamu penting yang notabene Adalah tamu dari rekan bisnisnya Teman kantor dan tentu saja keluarga Mempelai prianya Kedua anak sambung Elena yang ternyata Kembar bernama Sita dan Sinta Mereka kembar identik Sehingga sangat sulit untuk dibedakan Banyak tawa ceria yang terjadi Selama pernikahannya Elena Elena pun nampak sangat bahagia Bisara tetap memastikan acara pernikahan Berjalan lancar Dengan meminta bisara fokus Pada urusan dapur Urusan makan para tamu Kamu beruntung loh Riz Kamu mendapatkan Elena yang begitu sempurna Ia memang janda tapi belum punya anak Juga jadi kedua anakmu Kamu pasti akan dianggap Sebagai anak kandungnya sendiri Ujar mamanya Harris Belinda Belinda terlihat angkuh Dengan memegang kipas tangan Yang sengaja ia lambe-lambekan Di depan wajahnya Ia berbicara empat mata sama anaknya Setelah prosesi pernikahan Usai dilaksanakan Iya mak Aku senang sekali Apalagi Elena dengan ikhlas mengatakan Bahwa ia sangat ikhlas dan tulus Menerima keberadaan Sita dan Sinta Dengan begitu Aku tidak akan kesulitan lagi Mengurus kedua anakku yang kelewat manja itu Sudah ada Elena yang siap menjaga mereka Kebutuhan mereka juga dipenuhi oleh ART-nya Bisara Kalau tidak salah namanya Urai Harris Iya setidaknya kita bisa menikmati hartanya Tanpa kamu bekerja keras nanti Mama lihat istrimu itu bucin sama kamu Makanya Ini kesempatan buat kamu Untuk memanfaatkan peluang ini sebaik mungkin Tapi ingat Seperti apa yang mama bilang Kalau kamu wajib mepet terus sama Elena Pastikan ia hamil Supaya ia semakin sayang sama kamu Dan sulit mau lepas dari kamu Saran Belinda dengan pelan berbisik Tenang mah Semua umat kita akan segera dimakan sama yang punya rumah mewah ini Aku senang Akhirnya bisa menjadi pendamping Elena Dengan begitu Apa saja yang kita inginkan Akan dengan mudah kita dapatkan Harus tanpa sengaja tergelak Membuat beberapa pasang mata melihatnya dengan pandangan yang sulit diartikan Lagi bicara apa sih Kau kelihatannya seru sekali Sayang Elena tiba-tiba sudah ada berdiri di hadapan mereka Elena tasgan langsung menggelayut mesra di pundak suami yang baru dinikahi satu jam yang lalu ini Lagi bicarain kamu sayang Kata mama aku Aku termasuk laki-laki yang paling beruntung Bisa mendapatkan kamu Bayangkan saja Umur anakku yang sudah belosan tahun dan sudah gede Masih mau kamu terima sebagai anakku Beda dengan calon-calon istriku sebelumnya Mereka semua hanya menginginkan cintaku saja Tapi tidak dengan anakku Wurah Haris meyakinkan Elena tersipu malu Bisara yang mendengar pembicaraan mereka tak jauh dari sana menjibirkan bibirnya Giliran anak orang lain Elena begitu baik dan antusias ingin menyayangi mereka Sementara ia lupa dengan anak kandungnya Yang ia sia-siakan di dalam sebuah ruangan Batin bisara tak senang Kinan Tak tahu apa yang terjadi di luar sana Ia hanya mendengar sayup-sayup suara ramai orang bercakap-cakap Yang membuatnya ingin tahu Apa daya tak ada jendela yang benar-benar mengarah pada ruangan di dalam rumah Ia hanya punya jendela yang bisa melihat ke arah halaman belakang Atau tepatnya mengarah ke posisi danau Sejak pagi juga bisara belum terlihat Ia hanya mendapatkan roti dan kue-kue juga dua kotak susu kemasan Mungkin itu bisa digunakan untuk makan pagi sekaligus makan siangnya Perutnya sudah terlalu kerancongan meminta diisi Perlahan Kinan mendorong kursi rodanya Dan mengambil semua makanan yang diletakkan di meja santai Yang ada dalam ruangannya Setelahnya ia mulai menyantap satu persatu makanan yang ada di sana Baru saja menghabiskan satu buah roti Ia mendengar suara orang tertawa cekikkan Persis di depan pintu ruangannya Kinan perlahan mendorong kursi menuju pintunya Lalu menempelkan telinganya di pintu Suara tertawa itu semakin keras Dan ternyata persis di depan pintunya Sebab pintu terdengar seperti diketuk-ketuk oleh tubuh Aku suka rumah ini Terutama barang-barang yang ada di sini Semuanya terlihat sangat mewah Tak menyangka Papa mendapatkan perempuan yang kaya Dan pastinya kita akan diketikutan kaya Aku tak sabar mama tiri kita akan memberikan kita satu persatu harta Uang yang dia miliki Kata papa dan nenek Untuk sementara ini Kita harus bersabar dulu Dan bisa memanfaatkan situasi untuk pelan-pelan menguasai hartanya Papa dan neneknya begitu antusias Ingin segera menikmati semua fasilitas yang dimiliki oleh mama tiri kita Sebut salah satu suara perempuan Iya, aku juga setuju Sekarang ini saja untuk acara pernikahan yang katanya sederhana Dilaksanakan di rumah saja sudah kelewat meriah Aku suka sekali Dan tak sabaran menunggu papa menjadi tuan rumah ini Tambah suara perempuan yang lainnya Kinan terus mendengarkan percakapan dua orang perempuan tersebut Yang Kinan yakini Untuk merugikan mamanya Kinan meyakini bahwa mamanya dalam bahaya Dan harus ada yang memberitahukannya sebelum semuanya terlambat Dan orang yang baru mamanya nikahi Akan mengambil semua harta mamanya Harta yang sudah lama mamaku kumpulkan Tiba-tiba saja orang luar mau mengambilnya Modusnya menikahi dengan mama Rasanya ini tak bisa dibiarkan Aku akan memberitahukan mama soal ini Cepat atau lambat Lihat apa yang direncanakan oleh suami baru mama Akan membuat mama kehilangan semuanya Kehilangan harta yang kami nikmati ini Tak menyangka sama sekali Mama akan menikahi orang seperti itu Aku jadi penasaran ingin melihat siapa suami baru mama itu Gua memikinan dengan pelan Terus Kamu mau kamar yang mana? Tanya suara perempuan yang satunya Kalau aku sih terserah saja Karena aku pikir sebuah kamar tampak indah dan menajubkan Semuanya aku suka Tapi ada satu kamar yang menjadi favoritku Di sana banyak lukisan-lukisan cantik dan perpustakaan kecil Kalau aku mau ya di situ saja Sahut yang satunya lagi Ginan melotot kaget Sebab ruangan yang disebutkan itu Adalah ruangan kesukaannya Untuk menghabiskan waktunya saat di luar ruangan Ruangan tempatnya membaca sekaligus menaruh semua hasil karyanya Ia tidak akan sudi Jika ruangan itu akan jatuh ke tangan perempuan yang ia sendiri tak tahu siapa Hanya tahu dari suaranya saja Ia ingin saja ia berteriak Untuk menjaga supaya perempuan itu tidak mengambil tempat kesukaannya Akan tetapi Ia melihat bulu-bulu di tubuhnya Dan kakinya yang mengecil Pasti akan membuat kedua perempuan proses berdiri di luar ruangannya Akan terkejut melihat penampakannya Ia takut Jika mamanya sampai tahu Maka ia akan menghadapi kemurkaan mamanya Yang pasti akan menciptakan neraka kecil buatnya Akhirnya ia memilih menunda mengeluarkan suara Kembali ia tempelkan telinga di pintu Berharap mendengarkan apa saja rencana yang akan kedua perempuan itu nantinya Ia pasti akan menyampaikan kepada mamanya secara langsung Atau mungkin melalui bisara Dan itu pasti Tadi aku baru saja melihat izi kamar mamatir kita Dan kamu tahu apa yang aku temukan? Ia punya banyak koleksi perhiasan di dalam meja riasnya Memang kalau orang kaya pasti memiliki perhiasan Yang membuat kita terpanah Aku tahu persis Apakah itu berlian atau imitasi? Semuanya tampak indah pergi lawan Kalau aku mengambil satu atau dua perhiasan Mungkin mamatiri kita tidak akan keberatan Karena ia begitu sangat baik pada papa Suara itu membuat Kinan semakin gelisah Perhiasan mamanya memang banyak dan hampir setiap waktu berganti Kinan sangat yakin Yang dipakai mamanya adalah asli Asli berlian dan mutiara yang harganya pasti fantastis Kinan sering melihat perhiasan mengiasi layari jenjang mamanya atau tangannya yang putih itu Tampilannya memang selalu paripurna saat pergi ke kantor Atau menghadiri pertemuan dengan para kliennya Menurutku tidak masalah bagi mamatiri kita Pasti dia tidak mempermasalahkan Kalau hanya satu atau dua perhiasan saja Sementara ia punya beji pun Kami yakin dia punya banyak perhiasan? Kalau memang banyak Aku pun menginginkannya Nanti perhiasan itu bisa kita pamerkan pada teman-teman kita Mereka yang mengenai kita selama ini Dengan bilang kita miskin atau apalah Pasti akan malu habis-habisan setelah ini Tak sabaran ingin melihat reaksi mereka Kita akan pergi ke sekolah Diantar oleh supir Dan dengan mobil mewah yang berjajar di luar sana Iya Aku juga berpikiran begitu Jika ia pasti tak mempermasalahkan satu atau dua perhiasannya diambil Sangat yakin 5000% Karena aku sendiri yang membongkarnya Saat acara Prosesi pernikahan tadi Semua mata orang tertuju pada pernikahan Dan aku jadi punya kesempatan untuk masuk ke dalam kamar besar Yang aku yakin Memang kamar milik mamatiri kita Kamu tahu perhiasannya biak sekali? Hah? Matanya saja Rasanya tidak puas memandang perhiasan yang begitu berkilauan Gila Papa bisa mendapatkan perempuan yang begitu kaya seperti dia? Ya kalau Ingat kita dihina rasanya sakit sekali Aku juga punya pemikiran yang sama denganmu Aku ingin membalas perlakuan mereka Dan sudah tak sabaran waktu kita masuk sekolah besok Kita minta diantarkan sopir ya ke sekolah Sebut yang satunya lagi Kinan memejit pelipisnya yang terasa nyeri Tak menyangka sama sekali suami baru mamanya Bukanlah orang baik-baik Suami barunya Nenek dari kedua perempuan yang sedang mengobrol di depan pintunya Punya maksud jahat yakni ingin menguasai seluruh harta mamanya Hei Kenapa kalian disini? Sejak tadi Papa dan Nenek kalian mencari Sebaiknya kalian kesana Mama Elena juga sedang mencari kalian karena katanya ada perkenalan keluarga Kepada para tamu Kalian kesanalah cepat Kinan Mendengar suara Biksara tak jauh dari posisi pintu ruangannya Kinan lega Karena ternyata ada Biksara Kinan berniat akan bercerita pada Biksara saja Tentang kelicikan suami baru mamanya dengan modus pernikahan Kinan ingin segera Biksara tahu Dan menyampaikannya pada mama Elena Maka akan semakin cepat pula bertindak Pada orang-orang toksik yang mulai menjalin hubungan dengan mamanya ini Tak lama suara langkah cepat kedua perempuan itu terdengar menjauh Dan suara anak kunci diputar Kinan memundurkan kursi rodanya Dan menunggu Biksara membuka pintu Beberapa detik berselang Pintu pun terbuka Nampak Nampak Wajah Biksara yang terlihat kaget melihat Kinan sudah persis di depan pintu Tumben kamu sudah disini Ada apa? Tanya Biksara Suami baru mama dan keluarganya Termasuk dua perempuan yang baru saja pergi dari sini Punya maksud untuk merampas semua kekayaan milik mama Ia menikah dengan mama Elena Karena ada maksud menghabisi semua harta mama Kinan benar tersabaran Ingin menyampaikan apa yang baru saja ia dengar Biksara nampak membeku di tempatnya Mendengar hal tersebut Membuat Biksara kaget Dan ia dengan gegas melihat keadaan luar menengok ke kanan dan ke kiri Setelah melihat keadaan aman Ia langsung menutup pintu dan mendorong cepat kursi roda Kinan Setelah sampai di depan rancang Kinan Ia pun menghentikan aksinya mendorong kursi roda milik anak majikanya tersebut Kamu mendengarkan Tadi dari kedua anak kembar Haris ya Tanya Biksara Oh Kedua anak perempuan itu kembar Jadi nama suami baru mama Namanya Haris Kinan malah balik bertanya Biksara hanya menjawab iya Dan Kinan pun manggut-manggut Apa saja yang kamu dengar tadi Tanya Biksara kembali Mereka sekarang ini Akan pelan-pelan mengambil semua harta mama Kedua anak perempuan tadi malah sudah masuk ke kamar mama Dan katanya sudah melihat semua perhiasan mama Mereka Berencana akan mencurinya satu atau dua perhiasan Karena banyak mereka yakin Mama tidak akan tahu perhiasannya diambil Kata mereka tadi Papa Dan neneknya sudah merencakan ini untuk merampas harta yang mama miliki sekarang ini Semuanya aku dengar dari percakapan mereka Jelas sekali terdengar Karena mereka berbicara persis di depan pintuku ini Beber Kinan Biksara nampak menarik nafas dalam-dalam Lalu mengebuskannya perlahan Kinan memegang tangan Biksara Lalu memandangnya penuh arti Pandangan itu Sangat dimengerti oleh Biksara Bahwa Kinan pasti menginginkan Supaya ia menyampaikan hal ini langsung ke mama Elena Biksara bingung Karena harus mencari momen terbaik supaya bisa menyampaikan hal ini Biksara juga yakin Jika Kinan tidak pernah berbohong Itu artinya dia tidak mungkin merangkai kata-kata Hanya untuk memisahkan mamanya dengan suami barunya tersebut Meski sempat terjadi ribut antara Elena dan Kinan Saat Kinan tahu Jika mamanya akan menikah Ayolah Bi Bibi pasti bisa memberitahu mama tentang hal ini Kasian mama jika sampai semua harta yang sudah capek-capek Mama cari dirambas begitu saja oleh orang lain Tak mungkin mama yang lelah mencari Dan mereka enak-enak menikmatinya Kinan takut kalau sampai ini terjadi Wajah Kinan terlihat cemas Biksara hanya bisa mengangguk pelan Bibi akan coba berbicara nanti dengan mamamu Semoga saja ada waktunya Bibi bisa menyampaikannya Semoga saja kita bisa secepatnya melakukannya Tambah Biksara Atau kalau Biksara tidak bisa memberitahu nanti Seandainya mama ke ruanganku ini Aku akan menyampaikannya langsung ke depan mama Tukas Kinan Inilah yang ditakutkan oleh Biksara Sebab mama Elena terlihat bahagia Dan tak sedetik pun rasanya Dia melihat majikanya itu berpisah dari suami barunya Dan Kinan mungkin belum tahu Jika Elena tidak akan lagi mengunjunginya di ruangannya Elena sudah memberitahunya kemarin Bik Mulai aku menikah nanti Sudah tidak ada kunjungan lagi ke tempat Kinan Aku sudah tidak bisa Dan aku takut calon suamiku dan keluarganya Melihatku masuk ke ruangan Kinan Dan akan mengetahui rahasia aku Sudah melahirkan anak cacat seperti dia Apalagi tampilannya persis binatang begitu Aku malu Bik Orang tahunya hidupku sempurna Dan biarlah itu berjalanan padanya Kamu akan kutingkatkan gajimu Untuk mengurus Kinan lebih lama dari biasanya Hanya kamu yang bisa melakukannya Sebab perhatian orang hanya tertuju padaku Satu lagi Jadwal keluar ruangan juga sudah ditiadakan Kasih tau dia Itulah yang disampaikan Elena padanya kemarin Ia hanya bisa mengangguk Meski dalam hati kecilnya Tidak bisa menerima apa yang dilakukan oleh Elena Karena pernikahan majikanya itu Seakan membuang langsung anak kandungnya Kasian Kinan Ia menjadi anak yang terlupakan Bagaimana Bi Kita Akan bekerja sama membuka Kedok orangnya yang sudah menikahi Mama Rahasia ini Harus cepat kita buka Supaya Mama tidak terlalu lama tertipu Oleh laki-laki itu dan keluarganya Nanti setelah Bi Sarah menyampaikan ke Mama Begitu Mama kesini lagi Aku akan menambahkannya Karena akulah yang benar-benar mendengar Semua percakapan anak gembar itu Tambah Kinan Memacakan lamunan Bi Sarah Tentang apa yang dikatakan oleh Elena sebelumnya Iya Bibi akan cari waktu yang tepat Dan cepatnya akan menyampaikan informasi ini pada Mamamu Kamu tenang dulu Ucap Bi Sarah Ia sengaja tak mau memberitahu Jika Mamanya tidak akan lagi mau mengunjunginya Setelah menikah Ditambah tidak ada lagi jadwal keluar ruangan seperti biasanya Kasian sekali Bila melihat mata gadis ini di depannya Ia mungkin terlalu berharap Semua masih dalam keadaan sebelum Mamanya menikah Bi Sarah sendiri bingung Akan mengatakan langsung kepada Kinan Kamu sudah makan sayang Maaf Bibi jadi melupakanmu Oh iya Sebentar lagi acaranya selesai Dan mungkin sekarang ini Semua orang sedang bersiap-siap untuk pulang Bibi tadi kesini ingin melihat keadaanmu Sebentar Bibi keluar untuk mengambilkan makanan Dan kamu langsung makan ya Sebentar ya Bibi Sarah mengalihkan pembicaraan Bibi Sarah tak lagi menunggu jawaban Kinan Ia langsung pergi keluar ruangan Setelah hampir 20 menit Barulah ia kembali dengan nampan penuh makanan yang enak-enak Kinan yang kebetulan belum menyentuh nasi sejak tadi pagi Segera mengeksekusi makanan yang ada di hadapannya Makanannya semuanya Enak-enak Semua ini Bibi yang masak Tanya Kinan masih terus mengunyah makanannya Dengan sangat lahap Iya Makanannya enak-enak semua Tapi bukan Bibi yang memasaknya Karena Mama Elena memesannya di catering Itu loh khusus pembuat makanan Apalagi untuk acar-acar pernikahan begini Bibi tidak akan sanggup memasak banyak begini sendirian Kalau hanya masak setiap hari untuk makan Kinan sih Bibi jagonya Kalau masak untuk orang banyak Ya sudah pasti Bibi menyerah Kinan yang mendengar kata-kata Bibi Sarah tertawa Menampikan giginya yang putih dan rapi itu Kadang Aku ingin sekali makan dengan duduk bersama begini Bersama Mama Elena Tapi rasanya itu tidak akan pernah terjadi Mama tidak akan betah berlama-lama disini Lebih baik Lebih banyak aku makan dihadapi sama Bibi Sarah aja Bibi Sarah juga hanya melihatku makan Tapi gak mau makan sama-sama Ibu Kinan Membuat mata Bibi Sarah berkaca-kaca Siapa bilang Bibi Sarah tidak mau Nih ya kita makan sama-sama Ucap Bibi Sarah menarik kursi Dan duduk berhadapan dengan anak majikahnya itu Kemudian mengambil nasi dan lauk Sebentar saja sudah masuk ke dalam mulutnya Ish Bibi Sarah corok Gak cuci tangan Tuh kas Kinan Bibi Sarah malah tergelak Hehehe Anggap saja sudah cuci tangan Sudahlah Yang penting kita makan sama-sama Bibi juga sudah sangat lapar sejak tadi Bibi Sarah berbohong Sebab ia baru saja selesai mengisi perutnya Makan tetapi Demi menyenangkan hati gadis kesayangannya ini Ia pun rela ikut makan kembali bersamanya Bibi Sarah hanya tidak ingin Kinan kecewa dan terluka Kasian dia Tanpa sadar mereka tertawa bersama Mereka lupa jika di luar masih ada orang yang lalu lalang di depan ruangan Kinan Apalagi saat mendengar suara tahu Bibi Sarah Langkah kaki yang tadinya berjalan Kini berhenti Bibi Sarah yang mengetahui ada orang di depan pintu ruangan Langsung menjadi tegang Ada orangnya di ruangan ini Suara Belinda terdengar di depan pintu Bibi Sarah langsung bangkit dengan wajahnya menjadi panik begitu Melihat gerendel pintu ada yang mulai membukanya Saat masuk tadi Bibi Sarah lupa menguncinya Hanya merapatkannya saja Ia tegang Kali ini Jika sampai ada orang lain yang tahu keberadaan Kinan yang disembunyikan oleh Elena Matanya terus menetap pintu yang sudah akan terbuka Bibi Sarah Melihat masih ada kesempatan untuk dia dan Kinan untuk bersembunyi Gagas yang menurunkursi roda Kinan ke arah ruangan yang tak jauh dari kamar mandi Yang ada di sana Mereka berdiam diri di sana Bibi Sarah menyelangkan jarinya Meminta supaya Kinan tetap diam Tak bersuara Apalagi saat mendengar suara langkah kaki masuk ke dalam ruangan Dan mereka berdua semakin tegang Waktu langkah kaki terus mendekat ke arah mereka Cari apa bu? Suara Elena terdengar juga Yang ada di dalam ruangan Kinan Eh Elena Tadi aku merasa mendengar suara tertawa Satu Dua orang disini Jelas sekali Tapi begitu aku masuk sudah tidak ada orang disini Sebut Belinda Disini memang hanya ruangan kosong Sama seperti ruangan yang lainnya Karena ibu bisa lihat sendiri Betapa banyak kemur kosong yang tidak terpakai Rumah besar ini warisan dari papaku Aku hanya menggunakannya Sebenarnya memang terlalu besar Kalau hanya dipakai untuk aku dan ARTku saja Tidak ada yang istimewa disini Sebaiknya ibu ikut denganku ke ruangan makan Karena kita mau makan bersama Kita keluarga baru kan? Semuanya akan kita mulai sebentar lagi Terang Elena Baiklah Tapi ini Kalau memang ruangan ini tidak terpakai Kenapa ada bekas makanan disini? Ini kelihatannya masih baru Dan aku yakin sekali disini tadi ada orang Kamu pasti menyembunyikan sesuatu kan? Tanya Belinda lagi curiga Elena pun panik Ia memang baru melihat bekas makan kinan disana Elena juga yakin jika anak dan ARTnya itu sedang bersembunyi di kamar mandi Atau mungkin ruangan yang dekat kamar mandi Tinggal tugas Elena meyakinkan ibu mertuanya Yang kelihatannya mau tahu urusannya Tidak ada yang disembunyikan bu Sudahlah mungkin saja ada salah satu tamu Atau mungkin Bisara tadi yang makan disini? Disini memang tempat dia tidur Elena berbohong Bisara yang mendengar Elena berbicara langsung masuk ke kamar mandi Dan memutar keran air Setelah beberapa saat ia pun berpura-pura keluar seakan tidak ada yang terjadi Ia juga sudah memberi isyarat pada kinan untuk tetap bersembunyi Eh nyonya Ibu Ada apa? Bisara mulai memainkan perannya Elena senang Bisara cepat tahu apa yang harus dilakukan Agar Belinda tidak mencari tahu apa yang ada di dalam ruangan ini Kamu tidur disini? Tanya Belinda tak senang Bisara mengangguk pelan Ruangan di rumah ini banyak yang kosong Nyonya Elena meminta saya memilih ruangan mana yang dipilih Makanya aku pilih tidur disini Memangnya ada yang salah dengan ini? Elena terlihat melang senyum Melihat kebingungan Belinda Elena harus mengacungkan jempol untuk kehebatan sandiwara Bisara Tidak apa-apa Ya itu urusan kalian saja mau tidur dimana Hanya saja aku sempat kaget pas lewat sini kayak ada suara orang tertawa Bukan kamu saja kayak ada suara lagi Itu siapa? Apa kamu tinggal disini sendirian? Tanya Belinda lagi tak puas Iya Aku tinggal disini sendirian Oh soal yang itu Tadi aku lagi video call dengan keponakan ku di kampung Dia katanya pengen ketemu lagi sama aku Yang namanya juga sudah lama gak pulang kampung Pasti ada yang rindu Bisara lagi-lagi bermain perannya disini Belinda auto terdiam Oh ya sudah Berarti memang suara kalian tadi yang terdengar Baiklah Kalau begitu sebaiknya Kita akan balik ke ruang makan untuk acara makan keluarga Ajak Belinda kepada Elena Bisara diam saja Kamu tidak ikut Belinda berbalik dan melihat wajah Bisara Aku disini saja Sudah waktunya aku bersirahat Karena besok akan memulai aktivitas baru lagi Sebutnya Belinda dan Elena pun keluar dari ruang tersebut Bisara lega bukan kepalang Ia segera menutup pintu kembali dan langsung mengunciinya Kinan Kamu baik-baik saja sayang Bisara menghampiri anak majikanya itu Memperhatikan wajah Kinan yang berubah Kenapa mama tadi bilang Jika ia hanya tinggal sendiri disini Dan hanya bersama Bisara saja Mama sama sekali tak mau menyebut Aku yang ada disini Itu artinya Mama memang tidak pernah menganggapku ada Mau sampai kapan aku selalu disembunyikan Dan selalu dianggap tidak ada oleh Mama Protes Kinan Bisara bingung akan menjawab apa Ia sendiri bingung dengan semuanya Protes Kinan seakan tak mempan sama sekali Sebab Bisara Hanyalah pesuruh dan bukan pembuat kebijakan Ia sendiri juga tidak tahu mengapa majikanya seperti itu Kamu yang sabar ya Mungkin saja tadi Mama Elena mungkin Lupa menyebut kamu Tolong pahami juga keadaan Mama kamu Ya tak mungkin melakukannya tanpa sebab Yang terpenting sekarang ini Kita lebih baik berhati-hati lagi Untuk melakukan sesuatu Bukannya kita mau membongkar rahasia keluarga baru Mamamu Yang ingin mengurus harta Mamamu Kamu sabar saja dulu ya Bujuk Sarah Ia menoleh Kinan pun sudah menangis Bisara dengan cepat menenangkan Kinan Ia takut jika Kinan marah Akan semakin runyah merusahnya Bisara memilih malam ini tidur menemani Kinan Ia tak ingin Belinda masih mencari tahu Dimana ia bisa tidur Dan mungkin akan berlanjut malam-malam berikutnya Bisara meraih handphone-nya Kemudian mengirim pesan masuk ke Elena Untuk memberitahunya bahwa Untuk menghilangkan kecurigaan keluarga baru majikanya tersebut Ia akan menemani tidur Kinan seterusnya Bisara lega saat Elena mengiakan Kamu tahu? Bibi punya berita bagus buatmu Katanya setelah selesai berkirim pesan Kinan hanya diam saja Mulai malam ini Bisara akan menemani kamu tidur di sini Dan itu berlaku seterusnya Kita juga akan makan sama-sama di sini Begitu Bisara antar makanan Langsung kita makan sama-sama Gimana? Tanya Bisara Kinan menoleh dan ia langsung tersenyum begitu saja Memang gampang sekali mengubah mood ke disini Ia yang sudah pasti tersinggung sekalipun Tak pernah ia masukkan ke dalam hati Hatinya begitu bersih Bisara semakin menyayanginya Beneran ya Bi Bisara mengangguk pasti Kinan senang dan langsung meminta dipeluk oleh air tanya ini Bisara pun menurut Gimana dengan makan kita? Apa kita sambung? Kinan malah tertawa Dan menggelengkan kepalanya Sudah hilang selera makanku Bi Lagi asik makan Malah diganggu sama nenek tadi Gak mungkin berserah lagi Apalagi tadi kita sembunyi persis depan kamar mandi Lucu Bi Bisara pun ikutan tertawa Ia senang sudah bisa menerbitkan senyum di bibir manis anak majikanya itu Tak lama terdengar notifikasi pesan masuk dari Elena Bi Sebaiknya cepat sembunyakan Kinan Suamiku dan ibunya mau kembali ke ruangan tempat Dimana Bisara dan Kinan tidur Mata Bisara mulutut kaget Baru saja rasanya ia merasakan kelegaan Kini masalah datang lagi Bisara tidak tinggal diam Dia hanya punya waktu beberapa menit sebelum keluarga baru majikanya Menengok isi ruangannya Dengan cepat Bisara meminta Kinan untuk diam Dan mendorong kursi roda Kinan keluar ruangan Beruntung Bisara selalu memegang semua kunci tiap ruangan Sehingga dengan mudah Ia keluar masuk ke ruangan manapun yang ia mau Terutama ruangan yang ada di sebelah Kinan Ia membawa Kinan ke ruangan sebelah yang ruangannya lebih sempit Namun hal itu ia lakukan dengan terpaksa Untuk menyembunyikan Kinan sementara waktu Kamu tinggal disini dulu untuk sementara Nanti kalau sudah aman Bibi akan jemput kamu kembali ke ruangan kamu Keluarga baru mamamu mau datang ke ruangan sebelah Sebut Bisara tanpa menunggu jawaban Kinan Ia lalu meninggalkan Kinan di ruangan sebelah Dan ia menguncinya agar ia aman Ia sendiri juga khawatir dengan rasa penasaran Kinan Yang kerap kali membuatnya nekat keluar ruangan Tanpa persetujuannya Dan hal itu pernah ia lakukan sebelumnya Beruntung Bisara pernah memergoki Dan membawanya kembali masuk ke dalam kamarnya Tempat ia biasa dikuru Bisara tak mau hal itu terjadi lagi Begitu selesai mengunci pintu Dan bersiap masuk ke dalam ruangan Kinan Dari kejauhan ia melihat pintu lift akan terbuka Ia segera masuk dan berpura-pura berparing di ranjang Ia juga berpura-pura lupa mengunci pintu Supaya Haris maupun Belinda Melihatnya berparing di ranjang Begitu Haris Belinda juga Elena masuk dalam ruangan Dimana Bisara berada Bisara berpura-pura kaget Untungnya Bisara punya bakat alami bersandiwara Ada apa-apa ini Kok tiba-tiba mendapatkan kunjungan nyonya Dan tuan juga ibu Sapa hanya dengan santai Haris hanya ingin melihat ruangan Dimana Bisara tinggal Tadi ibu cerita kalau pembantu saja Dikasih tempat besar seperti kamu Seharusnya ruangan kamu di ruangan yang persis Bawah tangga saja Kan hanya pembantu Sebut Belinda membuat Bisara terkesiap Selama belasan tahun ia bekerja di rumah Elena Majikannya itu justru membebaskannya Memilih ruangan mana Yang akan ia tempati Dan itu sudah berjalan lama Namun sekarang Ibu mertua majikannya malah seenaknya datang Dan mulai mengatur-ngatur semuanya Gak apa-apa bu Bisara disini sudah lama Sudah lama kerja disini Kurang lebih 17 tahun Jadi disini semuanya seperti rumahnya sendiri Dan aku sudah menganggapnya seperti keluarga Lagipula Ruang kosong masih banyak di rumah ini Tidak ada salahnya Bisara tetap saja tidur disini Bela Elena Bisara lega masih ada pembelaan dari majikannya Bukannya begitu Kamu gak bisa seenaknya memberi kebebasan sama pembantu Yang namanya pembantu tetap saja pembantu Rumah segede ini juga Dia harus seuruh sendiri Rasanya tidak masuk akal Mulai besok Ibu mau mau ARTnya ditambah saja Buat apa kalian berdua itu menghasilkan Kalau mengeluarkan untuk membantu-bantu di rumah ini saja Pelit Sungut Belinda Ternyata Ia termasuk ibu mertua yang ceriwis dan suka mengatur Bisara menjadi tahormat pada wanita tua itu Anaknya baru saja menikah dengan majikannya beberapa jam yang lalu Namun ia sudah berani mengatur apa yang ada di rumah ini Lebih gila lagi Ia akan menambah jumlah ART Ia tak masalah Memang ia akui Lelah mengurus semuanya sendirian Hanya saja Elena juga tidak tinggal diam Biasanya setiap dua minggu sekali Akan memanggil tukang bersih-bersih seluruh rumah Dan Bisara hanya menyiapkan kebutuhan gina dan keperluan Elena saja Urusan beberes ruangan dan seluruh rumah Ada petugasnya yang diupah oleh Elena sesuai jadwal Tapi ibu, urusan beberes rumah ini aku biasa Menyuruh petugas bersih-bersih Dari perusahaanku datang ke sini Dan aku upah memberisikan seluruh ruangan di rumah setiap dua minggu sekali Jadi memang Bisara tidak terlalu capek-capek juga harus memberisikan rumah Aku rasa menambah ART tidak perlu lagi Malah akan semakin merepotkan Mengurus makan dan tempat tinggalnya nanti Aku sih tidak setuju kalau mau mengambil ART lagi Selah Elena Bisara sebenarnya sangat tahu jika Elena tentu tidak mau Saat memperkejakan ART-nya lainnya Nanti akan memergoki kinan di dalam ruangnya Hal ini akan membahayakan imajenya sebagai wanita sempurna dalam segala hal Memperlihatkan kinan hanya akan merusak imajenya yang sudah terbangun baik selama ini Meski Elena sendiri harus melupakan dan tak anggap keberadaan kinan Terdengar kejam apalagi Bisara yang kerap menjadi saksinya Elena tak peduli betapa kinan anaknya itu sangat membutuhkan kasih sayangnya Belayan Bahkan hanya ingin dilihat sekali saja dalam hidupnya Mengingat hal itu terkadang membuat Bisara tak mampu membendungi rematanya Aduh Berarti enak dengan pembantumu ini Memangnya apa saja yang dia urus Kalau semua urusan rumah juga bakal diurus sama pola suruhmu di kantor Tukas Belinda Bisara mengalah nafas panjang Bisara khusus mengurus keperluanku dan itu sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi Terserah ibu mempertanyakan Bisara kerjanya apa Yang jelas dia disini sudah ada sejak belasan tahun lalu Elena tetap membela Bisara Terlihat raut wajah Belinda berubah Ia tak suka Tak lama Haris yang ada disana menegur Elena Apa yang dikatakan oleh ibu ku itu wajar-wajar saja Ibu hanya ingin semua yang terjadi di rumah ini Tidak ada yang sia-sia Sayang juga kalau kamu memberi upah pada orang yang tidak ada kerjanya Lebih baik pecat saja Elena maupun Bisara sama kagetnya Tak menyangka sama sekali jika kedua orang yang baru saja bergabung dengan anggota keluarga Elena Begitu berani ingin memecat Bisara yang sudah Elena anggap sebagai keluarganya sendiri Urusan Bisara biar menjadi urusanku Biar kamu ataupun ibu Aku tak mau ada yang ikut campur Tegas Elena Bisara merasa bersyukur sekali Kamu itu sudah menjadi istriku Seharusnya kamu menuruti apa kemauanku sebagai suami Aku sendiri setuju sekarang ibu Untuk tidak menggunakan yang tak perlu Hanya membuang-buang uang saja Tambahnya Elena tak menyaut Wajahnya segera berubah sinis Bisa jadi ia juga kesal Iya tapi bukan berarti segala sesuatu yang sudah ku atur sebelumnya Justru kalian atur-atur lagi Kalian baru saja bergabung menjadi anggota keluarga aku Tapi langsung mau mengatur semuanya Ingat kalian disini hanya menumpang Aku yang punya rumah Itu artinya aku yang punya aturan disini Suara tegas Elena membuat Belinda juga harus terdiam Bisara menahan senyumannya Ia suka sekali dengan sikap tegas Elena Bisara membayangkan jika mereka berdua ini Akan kesulitan merebut harta Elena Jika Elena bersikap demikian Semoga saja Elena akan terus tegas begini Bisara sangat berharap Kurang ajar sekali perempuan itu Berani-beraninya dia menjawab apa yang ibu sama kamu katakan Dia merasa hebat sampai lupa kalau dia sudah menikah Dan harusnya mengikuti perkataan suami dan juga mertuanya Kamu juga Sebagai suami gak boleh lembek menghadapi perempuan seperti itu Nanti yang ada dia malah menginjak-ginjak kepalamu Mencik sekali ibu saat dia ngomong kita disini hanya menumpang Ia menumpang karena dia sendiri yang menawarkan kita untuk tinggal disini Sekali-kali aja istrimu itu tata kerama Berbicara sama orang tua Dan terutama sama kamu sebagai suaminya Ketus Belinda Saat ia bersama anaknya sudah di dalam kamar yang ditempati Belinda Begitu Haris menikahi Elena Mereka semua memang langsung pindah ke rumah menantunya tersebut Menantu kaya rayanya itu Kamar pun mereka tinggal memilih Akan mempati kamar yang mana Rumah Elena yang besar bertingkat dua dengan fasilitas lift tersebut Membuat kehidupan Haris dan keluarganya berubah seribu derajat Elena juga yang meminta mereka pindah Karena kasihan melihat keluarga barunya itu hanya tinggal di pemukiman kumuh Dan masuk ke dalam gang Gengsi Elena membuatnya memilih Haris Dan keluarganya lebih baik pindah ke tempatnya saja Bila mengingat ucapan Elena membuatnya begitu kesal Dan dadanya naik turun merana emosi Ketika Elena menolak menuruti apa kemauan dirinya Dan juga anaknya tersebut Elena memang bos di perusahaannya Dan Haris hanyalah bawahnya Meskipun begitu saat sudah di rumah Dia tetaplah menuruti keinginan kepala rumah tangga Iya bu Nanti aku kasih tau Elena untuk sopan sama ibu dan sama aku sebagai suaminya Memang sifat buksa Elena masih tetap terlihat meski di rumah Seharusnya dia bisa bedakan mana kantor dan mana rumah Perempuan itu harus diajari sekali-kali Sahutnya Belinda masih menandongkol Aku tidak mau tau Pokoknya meski tanpa persetujuannya Kita bawa saja Sri ke rumah ini Tujuan ibu menambah pembantu itu ya untuk mematamati kerja mereka selama di rumah Dengan begitu akan memudahkan kita merempas semua yang ada di rumah ini Jelas Belinda Haris mendekati ibunya kemudian merangkul ibunya dengan senyum penuh bangga Ibu memang selalu menjadi yang terbaik Sampai kapanpun ide ibu selalu tak terduga Haris Tentu saja senang ketika ibunya menyebut nama Sri Sebab Sri adalah pacaranya yang kerap kali memuaskan dirinya di tengah kesunyianya tidak bisa menikah dengan Sri Semuanya karena jika mereka menikah berdua Kata ibu tidak akan bisa menghasilkan harta yang banyak Berbeda saat menikah dengan Elena Mereka dipastikan akan mendapatkan apa yang mereka inginkan Tentu dong Yang namanya ibu selalu saja punya rencana talk chair Dan selalu ada rencana cadangan Kamu tinggal melaksanakan Dan ibu yang memikirkan selanjutnya seperti apa Liri Belinda Mereka tergelak bersama Aku hubungi Sri sekarang ya bu Biar bisa cepat dia kesini Haris begitu antusias jika menyangkut Sri Tapi kamu mesti ingat-ingat dan hati-hati Apalagi saat bersama Sri Jangan sampai semua rencana kita gagal jadinya Kamu kalau sudah ketemu pujaan hati sering lupa ingatan Meski di rumah ini banyak kamar kosong Dan hanya pengawasan dari pembantunya itu Tetap saja kamu wajib berhati-hati Belinda mengingatkan Belinda mengingatkan Pokoknya ibu tenang saja Semuanya aman terkendali Sebut Haris menggapai handphonenya Lalu menghubungi nomor kontak Sri yang ia tulis dengan nama My Babe Setelah berbincang sebentar ia pun tersenyum Urusan Sri beres Ya sudah ibu jangan marah-marah terus Aku mau menyusul Elena dulu ke kamar Tanpa menunggu jawaban ibunya Haris langsung melenggang meninggalkan ibunya sendirian di kamar Yang menjadi tempat tidurnya kini Belinda menatap punggung anak semata wayangnya itu Sampai menghilang dari pandangannya Ia berjanji akan membalas perkataan menantunya yang begitu menyakitkan hatinya itu Ia juga beri keinginan agar bisara bisa pergi secepatnya dari rumah ini Belinda terlalu khawatir dengan pembelaan Elena Pada pembantu paruh bayi tersebut Kalau tidak cepat disingkirkan Bisa saja nanti jadi pemerang bagi kami Untuk mendapatkan harta perempuan seperti Elena Belinda menerawang memikirkan ide yang bagus untuk dijalankan nanti Ia juga berharap dengan hadirnya Sri akan membuatnya mempermudah Mendapatkan apa yang mereka inginkan dari Elena Kamu siapa? Tanya bisara melihat ke arah perempuan muda Dengan dandan sedikit menor menenteng tas kecil Dan ia sudah duduk manis di sofa ruang tamu Ia hanya melirik sinis pada bisara Tak lama Belinda dan Haris datang menemui perempuan yang ditegur oleh bisara Perempuan itu langsung berdiri dan mencumpung kung tangan Belinda dengan tajim Alis bisara menaut bingung Sekarang Kamu buatkan minuman sekalian keluarkan cemilan untuk keponakanku ini Sri namanya Kamu jangan terlalu banyak tanya Kamu itu hanya pembantu Cepat selesaikan Yang aku bilang tadi Seru Belinda Bisara segera minggat dari sana Bisara mengelang nafasnya dengan panjang Belum genap seminggu hari semenikah dengan majikannya Elena Namun ia dan keluarganya sudah mulai terlihat benalunya Bahkan Haris belum terlihat turun bekerja selama habis menikah Sementara Elena tetap melaksanakan kegiatannya seperti biasanya Bisara tak lama keluar membawa nampan berisi minuman dan makanan yang ditaruh di toples Setelahnya Bisara meninggalkan mereka Saat melihat kesibukan keluarga Haris Bisara memutuskan mengunjungi kinan yang juga sekarang menjadi tempat tidurnya Bisara biasanya beralasan membawa makanan ke kamar Dan lebih suka makan di kamar Padahal ia selalu makan berdua di sana Dalam satu piring Untuk menghindari kecurigaan keluarga suami majikannya tersebut Apalagi Belinda suka sekali memata-matainya Kali ini Bisara dikejutkan dengan kehadiran keluarga baru Yang sepertinya akan tinggal lama di rumah ini Bisara memutuskan menghubungi Elena Untuk memberitahunya soal kedatangan keponakan dari ibu mertuanya itu Nyonya Bu Belinda kedatangan tamu Seorang perempuan Katanya sih dia keponakan Bu Belinda Kalau dari lagaknya kayaknya tuh perempuan juga mau tinggal di rumah nyonya Bisara mengirimkan pesan Bisara menunggu balasan Tapi saat Elena bekerja memang terbilang sulit mendapatkan jawaban cepat Sebab ia pasti sangat sibuk di kantornya Bibi mengirim pesan buat mama Tanya Kinan saat mengetahui Bisara sibuk melihat bolak-balik handponnya Bisara menjawab dengan anggukan Bibi mau bilang Kalau Kinan waktunya keluar berjalan-jalan Ini kan sudah jadwalnya Bisara menghentikan aktivitasnya Kemudian menoleh Mendapati Kinan melihatnya penuh harap Bisara menepuk jidatnya Ia lupa menyampaikan kepada Kinan Bahwa sudah tidak ada lagi jadwal berjalan-jalan keluar ruangan Selama mamanya menikah Begitu juga dengan kunjungan mamanya ditiadakan Bisara bingung dan mulai berpikir Bagaimana ia akan mengatakannya pada Kinan mengenai hal ini Bisara tentu saja bingung Bagaimana cara menyampaikan supaya Kinan mau mengerti Bahwa sudah tidak ada jadwal keluar ruangan untuk berjalan-jalan Atau melepaskan penat sedikit Setelah satu bulan dalam kurungannya Wajah Kinan yang penuh harap membuat Bisara semakin merasa takaruan Semakin tak tahu apa yang harus ia katakan Supaya gadis itu tidak marah Menangis dan kecewa yang berkepanjangan Bisara memang mengirimkan pesan buat mama Hanya saja keadanya lagi genting sekarang Di luar ada perempuan entah dari mana datangnya Mengaku sebagai keluarga dari suami mamamu Kayaknya perempuan itu bakal tinggal di rumah ini juga Itu artinya semakin banyak saja yang tinggal di sini Dan satu lagi yang bibik khawatirkan Kamu tidak bisa lagi berjalan-jalan keluar Karena kamu tahu sendiri Kalau mama kamu tidak pernah mau kamu dilihat oleh orang lain Dia Belum sempat Bisara menyelesaikan kalimatnya Wajah gadis di depan sudah menunduk dan menangis Inilah yang ia khawatirkan Kinan pasti akan merasakan kekecewaan berlipat-lipat Dan hal ini Pasti akan mempengaruhi keseharianya Bisara sendiri juga pasrah dengan keadanya Menurut dia Ada yang lebih penting dari permintaan Kinan Yang meminta keluar ruangan seperti dulu-dulu ia lakukan Kamu masih ingatkan Kamu sendiri yang mendengar pembicaraan kedua anak kembar itu Jika harta mama kamu akan dikuras Jadi kita hadapi dulu masalah ini dengan tugasnya kita Adalah membuka mata mamamu Dan biar dia tahu bahwa keluarga burunya ini Bukanlah orang yang baik-baik Dan niat mereka memang sangat jahat sekali Bibik juga tidak tahu setelah ini mereka akan melakukan apa Bisara terus menghocah berpura-pura tidak melihat tangisan Kinan Sampai sekarang Bisara belum memberitahu mamamu soal keluarga barunya Bisara takut Takut saja mama kamu Yang lagi senang-senangnya baru memulai perumat tangga Malah mendapatkan aduan dari kita Pelan-pelan saja niatnya Bisara memberitahu Dan tugas kita bagaimana mengumpulkan bukti-bukti jahatnya mereka Dan niatnya mereka Kinan bisa mengertikan Tanya Bisara Gadis berbulu itu mengangkat wajahnya kemudian memandang Bisara Dengan pandangan yang sulit diartikan Setelahnya ia mengangguk dengan cepat Iya Bi Aku bantu membuat keluarga baru mama itu mendapatkan hukuman Atas apa yang mereka lakukan Sekarang ini mungkin mereka sedang menyusun rencana Supaya pelan-pelan mengambil apa saja milik mama Dan kita tidak bisa membiarkannya begitu saja Apa yang sudah dicari oleh mama dirampas begitu saja Sahutnya membuat Bisara bersemangat Menurut kamu Apa yang harus kita lakukan Sebab kalau dari penampakan tuh Perempuan Perempuan itu juga bukan orang yang baik-baik Semuanya ada yang tidak beres Tambah Bisara Kinan nampak dia berpikir Bibi Jelaskan saja Bagaimana keadaan di luar sana Aku kan Tidak tahu persis Kinan berkata dengan serius sekali Di luar ada dua orang perempuan kembar Yang setiap harinya bersekolah mulai pagi jam 7 Dan baru akan pulang jam 4 sore Dan biasanya malam hanya sebentar di rumah Biasanya mereka pergi lagi Dan pulang jam 10 malam Alasannya belajar di rumah temannya Belinda nenek mereka juga nenek diri kamu Adalah perempuan berkecamata dengan tubuh gemuk berisi Dan kaya jalannya angkuh Dengan selalu memegang kipas di tangannya Haris adalah suami dari mamamu Orangnya terbilang tampan Dengan tubuh tinggi dan kulitnya bersih Belinda dan Haris ini selalu di rumah Terus terang saja selalu mengawasi apa yang Bibi lakukan Ungkap Bisara Berarti Dua perempuan itu Yang kemarin berencana mencuri Perhiasan milik mama Terus Belinda itu Yang mencari tahu siapa saja yang tinggal di sini Ingat dia mencurigai bahwa Bukan Bisara saja yang tinggal di sini Haris yang aku tidak tahu Karena belum mendengar suaranya semangat sekali Jawab Kinan Bisara menganggukkan kepalanya Begini saja Bi Untuk sementara ini Bibi pantau saja Apa yang saja Mereka rencanakan Aku yakin Bibi pasti bisa mencuri Dengan saat mereka berbincang Satu lagi Mulai sekarang Sebaiknya mama mulai berpikir Untuk memberi keamanan Pada perhiasannya Nanti Bisara bisa Beralasan apa saja pada mama Supaya Mama lebih berhati-hati Dan tidak menaruh perhiasan sembarangan saja Dulu mungkin tidak apa-apa Karena hanya kita saja yang tinggal di sini Tetapi Sekarang semuanya sudah berubah 100% Jadi bukan hanya mama saja yang wajib puas pada Kita berdua juga Bi Aku yakin Mereka membawa satu orang perempuan lagi ke sini itu Pasti ada maksud terselubung Yang kita sendiri tidak tahu apa itu Bisara terperangah Tiba-tiba Kinan berubah menjadi lebih pintar Dan seakan-akan dirinya detektif Seperti buku yang biasa ya baca Jika menyangkut soal pengetahuan Kinan memang jagonya Sebab dengan rajin membaca buku Sejak kecil Membuatnya sangat pintar Dibalik kekurangannya Justru kelebihannya sangat banyak Baiklah Kalau begitu Bisara akan memulai rencana Oh iya Bisara minta maaf ya Gara-gara mereka kamu tidak bisa lagi Keluar bebas jalan-jalan Sesuai jadwalnya Bisara menatap lekat Gedis di hadapannya ini Nggak apa-apa Bi Aku bisa Bisa mengerti Dengan keadaanku Nggak bisa aku paksakan Biarlah kita hadapi saja dulu mereka Kalau kita Kembali lagi Hidup bertiga Maka semuanya Akan baik-baik saja Sebutnya Bisara senang Dan bisa berbesar hati Menerima kondisinya Baiklah Doakan saja Bibi bisa melaksanakan Kerjaan ini dengan baik ya Harap Bisara Tak lama notifikasi Pesan masuk dari Mama Elena Kamu awasi saja Permohon itu Dan apa maunya Segera laporkan padaku Pesan diakhiri dengan Bisara menjawab oke Bisara senang Mendapatkan jawaban tegas Juga dari Elena Bisara sendiri yakin Jika Elena Pasti mulai pusing Menghadapi keluarga barunya Hanya saja Tidak ada waktu Bagi Elena Dan Bisara Berbicara berdua Belinda suka Mengawasi Pergerakan mereka Kamu tunggu disini ya Bisara mau melihat Apa yang mereka lakukan Sekarang ini Bisara tak lagi Menunggu jawaban Kinan Dan langsung keluar Dari ruangan Tak lupa mengantongi Handphone-nya Untuk mereka mungkin Pembicaraan atau apa saja Yang bisa dijadikan bukti Begitu Bisara keluar ruangan Ia langsung menguncinya Dan menyimpan semua kunci ruangan Di dalam kantong bajunya Ia melangkah menuju lift Dan ia melihat lift sedang digunakan Dan posisinya persis naik Menuju ke lantai dua Bisara segera bersembunyi Di tempat yang tak terlihat Kering Pintu lift terbuka Dan beberapa pasang kaki Terdengar berjalan Mereka nampak tergesa-gesa Ingat ya Pokoknya kamu tetap mengaku Sebagai keponakanku Kita pasti akan menjalankan Rencana ini sebaik mungkin Nanti malam Kita akan mulai Menyusun rencana Dan untuk sementara Kamu tinggalnya Di ruangan yang tak jauh Dari kudang disini saja Nanti malam juga Aku dan Haris akan Mendatangi kamu Untuk membahas semuanya Suara Belinda begitu Menggema terdengar Bisara mengintip Dan melihat Belinda Dan perempuan satu lagi Masuk sebuah kamar Yang memang proses Bersebelahan dengan gudang Bisara agak gugup juga Sebab mereka hanya Terpisah satu ruang saja Itu artinya Bisara tidak bisa Gegaba begitu saja Keluar masuk Dalam ruangan yang nantinya Membuat kinan Ketahuan ada di rumah ini Perempuan itu sudah Dikasih tinggal Di rumah ini nyonya Ia dikasih ruangan Di kamar persis Sebelah gudang lantai dua Tak jauh dari ruangan kinan sekarang Pesan dikirim Ke handphone Elena Setelahnya Bisara mengendap-endap Pergi kembali Ke ruangan Di mana ia dan kinan Tidur di sana Ini tak bisa dibiarkan Tunggu aku pulang Jawaban pesan dari Elena Membuat bisara tersenyum Kinan menyambutnya Dengan tegang Tak jauh dari pintu Bisara segera Menutup pintu Kamu jangan persis Di depan pintu Takutnya mereka melihat kamu Oh iya Betul Perkiraan bibi Kalau perempuan itu Tinggal di sini Kamu harus tahu Dia tidur tak jauh Dari kamar kita Dan letaknya persis Sebelah gudang ini Di lantai dua ini Jadi mulai sekarang Kita harus lebih berhati-hati Sebut bisara Kinan pun mengangguk Tadi Apa kata Mama mengenai orang itu Tanya kinan penasaran Mama kamu Sepertinya akan mengambil Tindakan Karena mereka Seenaknya memasukkan Orang di sini Kita tunggu saja Kedatangan mama kamu Oh iya Sebaiknya sekarang ini Kamu tidur dulu Beristirahat Bisara akan memasak Makanan buat makan malam Nanti Kalau sudah siap semua Bisara akan membawanya Kemari Tita bisara Kinan pun menurut Setelah menaikkan kinan Ke atas Sempat tidur Bisara seperti biasanya Ia akan langsung ke dapur Yang ada di lantai satu Untuk membuat hidangan Makan malam Setiap akan keluar Di ruangan Ia tak pernah lupa Untuk menguncinya Kamu itu Seperti ada saja Harta karo Di dalam kamarmu Setiap mau keluar Selalu saja Kuperhatikan di kunci Memangnya Kamu menyimpan apa Di sana Belinda tiba-tiba Menyampanya Di darah belakang Bisara mengatur Nafasnya dulu Menghadapi perempuan Parubaya yang ada Di depannya ini Nyonya Elena Memang selalu Mengajarkan aku Untuk selalu berhati-hati Meski dalam rumah kami Tidak ada pencuri Jadi setiap keluar Masuk ruangan Selalu saja di kunci Dan itu sudah menjadi Kebiasaanku Selama belasan tahun Di sini Sahutnya Membuat air muka Belinda memerah Jadi Maksud kamu Lebih berhati-hati lagi Ketika kami datang Itu artinya Sama saja Kamu menuduh kami Mencuri Begitu Tanyanya tak senang Bisara tersenyum Tidak Tidak ada yang menuduh Siapapun di sini Apalagi aku hanya ART di sini Jadi tidak mungkin Bisa seenaknya Menuduh tak karuan Kepada siapa saja Tamu Atau keluarga baru Dari majikanku Aku hanya bilang Kalau kebiasaan Menguji pintu kamar Memang sudah sering Kulakukan Sejak belasan Tahun lalu Dan sudah menjadi Kebiasaan saja Bu Jawab Bisara Dengan nenteng Belinda kelihatan Masih tidak terima Dengan apa yang Dikatakan oleh Bisara Ia langsung melongos Pergi begitu saja Bisara tersenyum Melihat tingkahnya Setelah ia masuk Dalam lift Dan Bisara ingin ikut Belinda langsung Menutupnya Begitu saja Bisara mengalah Nafas panjang Dasar orang tua Tidak tahu diri Bisara membatin Bisara tetap Menunggu di depan lift Dia sendiri Sudah tidak kuat Bolak-balik Dari lantai satu Ke lantai Ataupun sebaliknya Menggunakan tangga Setelah beberapa saat Lift kembali Dan Bisara masuk Dalam lift Untuk turun Ke lantai satu Baru saja Pintu lift terbuka Ia melihat Haris dan Belinda Sudah nampak Menunggunya Tak jauh dari sana Dari wajah mereka Kelihatan Tidak bersahabat sekali Apa maksud Kamu murid Ibuku mencuri Di rumah ini Bisara terkesiap Kaget Entah apa Yang diadukan Oleh perempuan tua itu Tiba-tiba saja Yang menjadi orang Tertuduh begitu Bisara menanggapinya Dengan santai Saya tidak pernah Menuduh siapapun Tuan Tadi di atas Ibu kamu melihat saya Mengunci pintu kamar Setiap keluar masuk Dan ia bertanya Sayanya bilang Bahwa itu sudah Kebiasaan belasan tahun Walaupun di rumah ini Tidak ada pencurinya Memangnya ada yang salah Sama kata-kata saya Tuan Sawat Bisara Haris nampak Memandang wajah Belinda Sebentar Kemudian dia langsung Menatap kembali Bisara Ingat ya Kamu disini itu Hanya pembantu Jadi posisikan dirimu Sesuai dengan Porjamu Jangan merasa Seperti bos kamu Karena kami inilah Bos kamu Dan kamu harus bisa Mulai sekarang Menghargai bos kamu Bos yang menggaji Kamu setiap bulannya Tanpa banyak bicara Bisara hanya mengangguk Kemudian melangkah Menuju dapur Menyiapkan makan malam Ia tak mau Berpanjang lebar Menghadapi orang Yang dianggapnya gila ini Mereka terlalu Percaya diri Menyatakan sebagai Bos bagi dirinya Sementara bos Sebenarnya adalah Elena Bisara tak peduli Dan lebih baik Fokus sama pekerjaan Ia memastikan Mulai malam ini Akan berusaha Mengumpulkan bukti Supaya secepatnya Bisa mengusir Tikus-tikus Pengerat ini Dari rumah majikannya Kenapa Kalian memutuskan Sesuatu Tanpa bicara Terlebih dulu Padaku Suara lantang Elena Membuat Belinda Dan Haris Kaget Maksudnya apa ini Kok Datang-datang Langsung marah Kamu Sebut Haris Tak senang Kalian pikir Aku tidak tahu Kalian memasukkan Perempuan disini Dan memberinya Tempat tinggal Sebut Elenaknya Buatnya Buatnya ibu Selamat Haris Haris memang Pintar Berkata-kata Belinda Memasang Wajah sedih Namun Menahan Senyum Elena Menarik Nampas Dalam-dalam Kemudian Ia Mengimbuskannya Perlahan Ia memang Sudah Kesal Dengan Kinerja Suaminya Di kantor Sekarang Pulang Ke rumah Ada saja Masalah Baru Ya sudah Terserah Kalian Saja Tapi Ingat Untuk Gajinya Aku tidak Mau tahu Urus Saja Sendiri Dan Satu lagi Setiap Bisara Bekerja Dia wajib Membantu Sebagai Bentuk Tanggung jawabnya Tinggal Disini Jelas Elena Lalu Masuk Dalam Kamar Begitu Elena Pergi Belinda Dan Haris Tertawa Penuarti Mereka Terlihat Senang Karena Apa Yang Mereka Inginkan Tercapai Memang Awalnya Elena Pasti Akan Marah Namun Dengan Sedikit Rayuan Maut Anaknya Haris Maka Semuanya Berjalan Dengan Lancar Sekarang Kamu Rai dulu Istrimu Biar Dia mengubah Keputusannya Untuk Memberi Ke Istri Gak Mungkin Dia Jauh Kesini Bekerja Dan Tidak Dibayar Apa-apa Mau Bayar Pakai Uang Juga Tidak Mungkin Bisa Kita Kesini Ingin Menumpuk Harta Dan Bukanya Menghabiskan Uang Kita Tidak Belinda Ya Aku Akan Membujuknya Dulu Ibu Tenang Saja Dan Jangan Lupa Kasih Tau Rencananya Yang Kalian Susun Bersama Sri Sebentar Malam Ini Belinda Hanya Mengacungkan Jempol Haris Langsung Melangkah Cepat Menuju Kamar Istrinya Begitu Ia Masuk Elena Sedang Membersihkan Tubuhnya Terdengar Dari Suara Pancuran Air Yang Digunakan Haris Menunggu Di Atas Rancang Ia Merencanakan Apa Yang Haris Ia Katakan Nanti Supaya Istrinya Itu Tidak Lagi Marah Padanya Dan Juga Ibunya Biar Bagaimanapun Dia Punya Kuasa Di Rumah Ini Jadi Untuk Sementara Biarlah Aku Menjadi Suami Penur Dululah Tapi Kepastikan Kalau Semua Hartanya Jatuh Ke Tanganku Maka Dia Yang Akan Gijari Nanti Rasanya Tak Sabar Menunggu Rencana Ibu Sama Asri Semoga Saja Mereka Bisa Diandalkan Gumam Haris Setelah Beberapa Menit Elena Pun Keluar Dengan Tubuh Yang Sangat Harum Membuat Haris Tersenyum Menggoda Dan Penuh Arti Elena Yang Masih Kesal Hanya Diam Saja Tak Menanggapi Kenapa Senyum Senyum Begitu Gak ada yang Aneh Atau Lucu Aku Ingin Bicara Dengan Sekarang Tentang Apa Yang Kamu Dan Ibumu Lakukan Aku Tak Mau Ada Yang Seenaknya Di Rumah Ini Jangan Lupa Aku Pemilik Semua Di Rumah Ini Jadi Semua Harus Ikuti Aturanku Tukas Elena Cuek Seraya Mengeringkan Rambutnya Menggunakan Pengering Rambut Memangnya Mau Bicara Apa Bicara Setelah Itu Kita Anu Disini Tunjuk Garis Di Tempat Tidur Elena Mengalah Nafas Panjang Aku Mempertanyakan Kinerjamu Di Kantor Saat Aku Memeriksa Hasil Kerjamu Semuanya Nol Rupanya Selama Aku Subuk Bertemu Dengan Klien Dan Mengurus Perusahaan Yang Banyak Menyita Waktuku Kamu Malah Enak Enakan Tidak Pernah Muncul Di Kantor Selina Sudah Memberitahu Padaku Bahwa Tidak Ada Satupun Haripun Kamu Muncul Maksudmu Apa Apa Kamu Menikah Denganku Hanya Untuk Kenakan Bersantai Sementara Aku Yang Pusing Mencari Uang Begitu Pertanyaan Elena Membuat Haris Kalang Kabut Ia Memang Tidak Pernah Turun Kerja Selama Habis Menikah Dan Itu Sudah Menjadi Selama Kurang Lebih Dua Pekan Ia Memang Hanya In Bersenang Senang Di Rumah Menikmati Fasilitas Mewah Milik Istrinya Aku Merasa Tidak Enak Badan Makanya Aku Hanya Di Rumah Saja Dulu Lagian Ibu Juga Suka Mengeluh Sakit Dan Minta Ditemani Di Rumah Kamu Jangan Marah Gitu Ya Nanti Aku Sedih Jadinya Menjawab Haris Elena Memutar Bola Matanya Dengan Malas Sakit Sampai Mau Dua Minggu Itu Bukan Sakit Namanya Tapi Males Ngomongnya Sakit Tapi Minta Jata Setiap Malam Selalu Saja Lancar Ibumu Juga Sakit Banyak Sekali Alasan Kamu Apa Kalian Semua Keluarga Penyakitan Begitu Menyesal Rasanya Sudah Menampung Keluarga Penyakitan Helena Tersenyum Menyeringai Makin Kelihatan Garangnya Dia Dengar Ya Selama Kalian Tinggal Di sini Pengeluaran Semakin Besar Anak Kembal Meminta Fasilitas Di antar Supir Saat Sekolah Dan Kemana Pun Mereka Pergi Itu Artinya Aku Yang Selama Ini Tidak Pernah Pake Supir Harus Mengeluarkan Uang Untuk Mengaji Supir Untuk Anak Anak Sekarang Kamu Menambah Masalah Lagi Dengan Kebiasaan Malasmu Tidak Pernah Masuk Kantor Kamu Seakan Keenakan Menikah Dengan Bus Perusahaan Sepertiku Sampai Sampai Tidak Ada Niat Kerja Sudah Ada Masalah Begitu Malah Sekarang Menambah Masalah Baru Lagi Dengan Memasukkan Perempuan Baru Lagi Yang Katanya Kepernakan Tidak Punya Tempat Tinggal Dan Kerjaan Sebenarnya Kamu Sama Ibumu Itu Maunya Apa Sih Dicecar Elena Membuat Aris Tidak Jadi Ingin Memujuk Istrinya Yang Sudah Kepalang Murka Lebih Baik Meminta Jatah Untuk Memujuk Nanti Nanti Saja Sampai Emosinya Elena Meredah Elena Memang Tipikal Keras Semua Itu Karena Elena Terbiasa Memimpin Tak Heran Haris Takut Sekali Pada Istrinya Ini Lagi Pula Elena Punya Segalanya Sehingga Apapun Aturan Dan Memang Harus Mengikuti Maunya Iya Aku Sama Ibu Minta Maaf Mulai Besok Aku Akan Masuk Bekerja Membantu Kamu Mencari Uang Untuk Membayar Semua Pengeluaran Di rumah Ini Kamu Jangan Marah Lagi Untuk Urusan Ibu Yang Memang Suka Sakit Dan Tidak Akan Aku Temani Lagi Karena Sudah Ada Serih Membantunya Nanti Yang Penting Sekarang Kamu Jangan Marah Marah Jangan Marah Lagi Apalagi Cembrut Begitu Hilang Cantiknya Meski Kesal Rasa Sayang Elena Pada Haris Membuatnya Mudah Lulu Kamu Janji Tidak Membuat Keputusan Sendiri Lagi Haris Mengangguk Cepat Kata Kata Haris Sebentar Saja Membuat Elena Lulu Dan Setelah Hanya Mereka Melakukan Romansa Di Peraduan Tak Peduli Elena Yang Sudah Memersihkan Tubuhnya Ia Kembali Berkeringat Meski Pendingin Ruangan Bekerja Di Sana Suara Langkah Kaki Tak Jauh Dari Kamar Kinan Membuat Kinan Mampu Biksara Diam Mendengarkan Mereka Saling Berpandangan Langkah Tersebut Tidak Menuju Ke Kamar Mereka Namun Melangkah Lebih Jauh Ke Kamar Yang Beberapa Langkah Di Sebelahnya Adalah Kamar Kinan Sepertinya Mereka Mulai Menyusun Rencana Sebab Janjinya Mereka Setelah Makan Malam Akan Langsung Menyusun Rencana Kata Biksara Kamu Tunggu Disini Biksara Akan Melihat Apa Yang Mereka Lakukan Handphone Juga Sudah Biksara Charger Jadi Memudahkan Bibi Mengumpulkan Bukti Dulu Biksara Keluar Dari Ruangan Dan Meninggalkan Kinan Sendiri Ia Juga Mengunci Pintunya Dan Berjalan Mengendap Ke Ruangan Dimana Suara Langkah Tadi Terdengar Biksara Mulai Mencari Cara Supaya Bisa Mendengar Pembicaraan Orang Yang Ada Di Kamar Itu Awalnya Ia Menempelkan Telinganya Ke Pintu Suara Mereka Terdengar Jelas Biksara Meyakini Di Dalam Ada Belinda Dan Perempuan Yang Diakui Sebagai Keponakan Bernama Seri Itu Biksara Mematikan Suara Handphone Dan Mulai Merekam Perempuan Itu Terlalu Keras Dan Harus Segera Diatasi Sebut Belinda Sebenarnya Kalau Mau Menghadapi Perempuan Itu Gampang Pertama Harus Harus Rajin Membujuknya Untuk Pelan-pelan Mengahlikan Hartanya Bilang Saja Untuk Keuangan Jaga-jaga Kalau Elena Sibuk Bekerja Harus Bisa Mulai Membujuk Dengan Meminta Kartu Kredit ATM Atau Apa Saja Yang Bisa Digunakan Sebisa Mungkin Sahut Seri Memangnya Dia Mau Elena Itu Ataknya Keras Pastilah Karena Kuliat Perempuan Itu Bucin Sama Harus Coba Lihat Saja Kata Ibu Tadi Sore Pulang Kerja Ngamuk Ngamuk Marah Tapi Pas Makan Malam Tadi Sikap Sudah Biasa Saja Malahan Harus Diperlakuan Bekeraja Sampai Disuap Makan Begitu Tambah Seri Belinda Manggut Manggut Saja Ya Betul Juga Ketamu Berarti Bisa Dimulai Dengan Meminta Uang ATM Atau Kartu Kredit Dari Dia Pelan Pelan Mengurasnya Cara Kamu Memang Bagus Terus Apalagi Yang Harus Kita Lakukan Tanya Belinda Target Pembantunya Itu Mau Kusingkirkan Kayaknya Elena Terlalu Percaya Sama Pembantunya Aku Takut Selama Elena Pergi Bekerja Justru Dia Adalah Mata Mata Majikannya Bisara Yang Mendengar Perkataan Sri Terkesiap Kaget Tak Menyangka Ia Juga Mendapat Target Mereka Entah Apa Yang Membuat Hidung Bik Sara Tersagatal Tiba-tiba Saja Ia Bersin Ia Sendiri Juga Kaget Apa Itu Tanya Belinda Dan Sri Kompak Menoleh Kesumber Suara Bik Sara Yang Mengetahui Aksinya Pun Ketahuan Bergegas Berlari Kecil Dan Bersembunyi Di balik Dinding Belinda Dan Sri Memeriksa Keadaan Di luar Sebentar Menoleh Kesana Kemari Kayaknya Ada suara Orang Bersintah Dia Tapi Kok Gak Ada Siapa Siapa Disini Sebut Sri Hmm Bisa Jadi Suara Bersin Bik Sara Dia Tinggal Di kamar Sebelahnya Lagi Mungkin Saja Dia Bersin Sebelum Masuk Kedalam Kamarnya Karena Posisi Dekat Makanya Kita Gak Bisa Mendengarnya Ayolah Kita Masuk Lagi Dan Susun Rencana Kembali Saud Belinda Dan Mereka Pun Masuk Kembali Ke Kamar Dengan Menutup Pintu Bisara Bisara Lega Dan Perlani Yang Membuka Pintu Kamar Dimana Kinan Berada Setelahnya Masuk Dengan Cepat Kinan Sudah Menunggunya Gadis Itu Terlihat Murung Melihat Ke arah Jendela Yang Mengarah Pada Halaman Belakang Dimana Danau Terlihat Bisara Mengelus dadanya Dan mengelah Nafas Kasar Kinan Menoleh Lalu Mendorong Kursi Rodanya Mendekat Pada Bisara Wajahnya Kelihatan Penasaran Bisara Hampir Saja Ketahuan Gara-gara Persin Syukur Saja Mereka Tidak Curiga Sama Sekali Kalau Tidak Bisa Kacau Rencana Kita Wajah Bisara Tanpa Kinan Bertanya Terus Kira-kira Apa Rencana Mereka Bisara Diam Menjad Napas Kamu Harus Tahu Kalau Mereka Berniat Ingin Menguras Kartu Kredit Uang Ataupun ATM Punya Mamamu Setelah Itu Mereka Akan Menyingkirkan Bisara Dari Sini Mereka Merasa Terancam Dengan Adanya Bisara Disini Bibik Terus Terang Kaget Juga Kalau Bibik Menjadi Target Mereka Mereka Khawatir Bisara Menjadi Mata-mata Mama Elena Beber Bisara Kak Kalau Begitu Bisara Harus Segera Kasih Tahu Mama Dan Satu Lagi Mengenai Bibik Itu Artinya Bibik Juga Harus Waspada Mereka Tidak Mungkin Bisa Kita Remaikan Begitu Saja Biasanya Orang Yang Punya Nia Jahat Akan Menghalalkan Segala Cara Untuk Mendapatkan Apa Yang Mereka Inginkan Wujar Kinan Mengingatkan Iya Bibik Juga Sudah Mendapat Rekamanya Meski Ini Hanya Berupa Audio Saja Tapi Tak Masalah Pasti Bisa Menjadi Bukti Untuk Dikirimkan Ke Mama Elena Ucap Bik Sarah Jangan Dikirimkan Sekarang Bi Khawatir Rekamanya Nanti Terlihat Sama Suaminya Tunggu Saja Sampai Mama Ada Di Kantor Barulah Bibik Kirimkan Sekarang Ini Sudah Malam Pasti Mama Sama Suaminya Bersama Takut Saja Handphone Mama Terbaca Suaminya Dan Segera Dihapus Sebelum Sempat Bibik Menyampaikannya Lagi-lagi Kinan Mengingatkan Bik Sarah Pun Setuju Bik Sarah Pun Menunda Mengirim Rekaman Audio Yang Memuat Percakapan Antara Belinda Dan Sri Bik Sarah Memutar Olang Guna Memastikan Rekamanya Tidak Salah Dan Memang Benar Ia Sudah Mendapatkan Buktinya Seolah Senyum Mengambil Tindakan Terhadap Rencana Jahat Keluarga Barunya Itu Setelah Mama Bekerja Bik Sarah Harus Melakukan Sesuatu Yang Tidak Menimbulkan Kecurigaan Mereka Kalau Mereka Berniat Menyingkirkan Bibi Aku Yakin Akan Segera Mereka Lakukan Bisa Jadi Dimulai Besok Bibi Harus Waspada Sama Orang Baru Yang Katanya Keponakan Bu Belinda Kata Bibi Dia Sudah Diangkat Menjadi ART Disini Menemani Bibi Takutnya Momen Itulah Yang Mereka Pakai Untuk Menyingkirkan Bibi Hanya Saja Kita Belum Tahu Caranya Seperti Apa Yang Penting Bibi Hati-hati Aja Ya Bik Kinan Terlihat Khawatir Kinan Memang Sangat Menyayangi Bik Sarah Yang Sudah Merawatnya Sejak Ia Masih Bayi Dulu Bisara Adalah Ibu Kedua Bagi Gadis Tersebut Kinan Berdoa Dalam Hati Agar Keluarga Buru Mamanya Ini Tidak Nekat Sampai Menghilangkan Nyawa Bisara Jika Itu Terjadi Ia Tak Punya Siapa Siapa Lagi Yang Selalu Ada Di Sampingnya Memikirkan Hal Tersebut Membuat Kinan Bersedih Iya Kamu Tenang Aja Bibi Akan Berhati-hati Mereka Kelihatannya Biksara Bersemangat Kinan Tersenyum Melihatnya Mama Elena Sita Sama Sita Pengen Dibelikan Handphone Keluaran Terbaru Teman-teman Di sekolah Pada Pakai Handphone Canggih Sementara Kami Hanya Pakai Handphone Jadul Ini Jelek Sekali Mana Layarnya Sudah Banyak Yang Pecah Bikin Susah Kalau Mau Mengerjakan Tugas Rengek Sita Salah Satu Anak Kembar Hari Saat Mereka Di meja Makan Menyantap Sarapan Pagi Mama Masih Banyak Pekerjaan Yang Diurus Belum Ada Waktu Membelikan Handphone Kalian Tunggu Saja Urusan Kelar Sama Klien Nanti Kalian Mama Bawa Ketoko Handphone Jawab Elena Tapi Kamu Tugas Terlalu Lama Sayang Sementara Anak Anak Buru-buru Mau Mengerjakan Tugas Karena Sebentar Lagi Mereka Kan Lulusan SMP Butuh Handphone Baru Bertugas Sama Tes Akhir Rasanya Memang Tidak Bisa Menunggu Kamu Menyelesaikan Tugas Gimana Kalau Aku Saja Yang Membawa Mereka Jalan-Jalan Kebetulan Hari Ini Aku Hanya Sepentar Ke Kantor Dan Sekitar Jam Sebelas Sudah Bisa Pulang Urai Haris Elena Terdiam Bisara Yang Ada Disana Menuangkan Air Ke Gelas Melirik Elena Seakan Memberinya Isyarat Percakapan Rencana Belinda Dan Sri Belum Lagi Ia Kirim Karena Menunggu Elena Pergi Ke Kantor Tapi Rencana Mereka Sudah Mulai Dijalankan Bisara Yakin Mereka Perlahan Akan Meminta Kartu Kredit Yang Dimiliki Elena Bisara Memandangi Elena Elena Seakan Paham Dan Ia Langsung Membuka Mulut Tugas Sama Kalian Gak Akan Lama Hari Ini Juga Selesai Kebetulan Besok Juga Libur Akhir Pekan Biar Aku Saja Yang Membawa Mereka Belanja Handphone Setidaknya Biar Aku Dekat Sama Anak Anak Masa Iya Aku Menikahnya Sama Papanya Saja Sedangkan Sama Anak Anak Aku Cuek Apa Kata Dunia Canda Elena Tertawa Wajah Haris Dan Kedua Anak Kembaranya Langsung Terlihat Kesal Belinda Dan Sri Hanya Diam Saja Berpura Pura Sibuk Tetap Menyantap Makanannya Rencana Mereka Kali ini Tidak Berhasil Bisara Beruntung Elena Selalu Paham Dengan Pandangannya Yang Kerap Ia Pakai Sebagai Isyarat Begitu Selesai Sarapan Elena Bangki Dan Bersiap Pergi ke Kantor Bisara Berpura Pura Membawakan Tas Kerja Elena Dan Mengantarnya Sampai Kedepan Mobilnya Nyonya Nyonya Tunggu Tunggu Saja Aku Akan Mengirimkan Bukti Rencana Keluarga Purunyonya Untuk Mengambil Semua Hartanyonya Pelan Pelan Sebut Bisara Kening Elena Bergerut Maksudnya Apa Sebaiknya Kamu Kirimkan Saja Sekarang Tanyanya Penasaran Bisara Mengeluarkan Handphone Dari Kantong Bajunya Kemudian Mulai Mengirimkan Pesan Audio Kepada Elena Elena Mendengar Sebentar Dan Bisa Ditebak Air Mukanya Langsung Berubah Kurang Ajar Sekali Mereka Aku Akan Atasi Hal Ini Untuk Kamu Sebaiknya Berhati-hati Jangan Lupa Jaga Kinan Dengan Baik Aku Juga Tak Mau Terjadi Sesuatu Padanya Jelasnya Nyonya Sayang Semakinan Tiba-tiba Saja Rasa Penasaran Bisara Membunca Dan Langsung Bertanya Intinya Pada Elena Ia Kerap Melihat Elena Begitu Memperhatikannya Elena Menarik Nafas Panjang Setelahnya Ia Tak Menjawab Dan Langsung Masuk Kedalam Mobil Sepersekian Menit Mobilnya Pun Sudah Melesat Meninggalkan Rumah Mewahnya Begitu Bisara Berbalik Ia Melihat Belinda Sri Haris Dan Hal Menjawab 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 Dengan Terang Terangan Bahwa Ia Menyayangi Anak Gadisnya Yang Cacat Dan Berbulu Lebat Di Seluruh Tubuhnya Meski Keadanya Begitu Elena Tetap Menyayangi Anak Itu Hanya Saja Rasa Egonya Yang Terlalu Tinggi Membuatnya Sulit Menerima Keadaan Anaknya Seperti Itu Rasa Sakit Atinnya Berlebihan Saat Mengetahui Kondisi Anaknya Apalagi Ia Yang Begitu Setia Meski Tanpa Rusu Papanya Nekat Kawin Lari Dengan Suaminya Namun Dibalas Dengan Pengkhianatan Rasa Benci Dan Dendamnya Membuncah Begitu Tahu Suaminya Selingkuh Rada Sedikit Ketika Tahu Suaminya Meninggal Bersama Selingkuh Hanya Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Waktu Itu Rasa Leganya Tidak Bertahan Lama Dan Ia Harus Menerima Kenyataan Anaknya Dilahirkan Dengan Kondisi Yang Ia Sendiri Tidak Tahu Apa Itu Rasa Malu Bercampur Aduk Membuat Elena Setiap Akan Menyaingi Anaknya Justru Hal Sebaliknya Yang Ia Lakukan Ia Membentak Memarahi Anaknya Namun Setelah Ia Di Dalam Kamar Apa Yang Ia Lakukan Disesalinya Berulang Kali Mengingat Apa Yang Ia Lakukan Terasa Kejam Ia Bahkan Berulang Kali Memaki Menghina Fisik Anaknya Sendiri Sampai Begitu Teganya Membuat Anaknya Mengeluarkan Air Mata Ia Bukanlah Ibu Yang Baik Meski Ia Perhatian Dengan Kebutuhan Kinan Tetap Saja Ia Tidak Memperlakukan Anaknya Seperti Seharusnya Ia Kembali Mengingat Aduan Bik Sara Mengenai Ibu Haris Dan Perempuan Yang Diakui Sebagai Keponakan Ibunya Haris Membuatnya Shock Ternyata Pernikahan Yang Dijalaninya Adalah Modus Saja Bagi Haris Dan Keluarganya Yang Serakah Beruntung Bik Sara Bergerak Cepat Hanya Saja Di akhir Rekaman Kemungkinan Bik Sara Yang Akan Menjadi Target Mereka Aku Tidak Akan Membiarkan Hal Ini Terjadi Bik Sara Pergi Maka Anakku Kinan Juga Yang Akan Menjadi Korban Selama Ini Hanya Bik Sara Yang Begitu Telatin Mengurusnya Gumam Elena Elena Memanggil Selina Untuk Masuk Kedalam Ruang Sekretaris Yang Sudah Bekerja Lebih Dari 6 Tahun Ini Masuk Dan Langsung Menghadap nya Aku Ingin Minta Saran Dari Kamu Jadi Ini Tidak Menyangkut Pekerjaan Kita Di Kantor Ini Menyangkut Perkara Di rumah Sebut Elena Berterus Terang Selina Mengangguk Siap Mendengarkan Elena Menyodorkan Handphone Lalu Memutar Audio Berisi Percakapan Ibu Mertuanya Dengan Seri Selina Nampak Kaget Sebentar Setelahnya Ia Menarik Nafas Panjang Dan Memperbaiki Posisi Duduknya Hmm Iya Iya Sebaiknya Ibu Berhati-hati Dengan Orang-orang Yang Hanya Ingin Mengambil Keuntungan Dari Ibu Ibu Sudah Tahu Sebelumnya Aku Sudah Mengingatkan Ibu Jika Haris Bukanlah Pria Yang Baik Dan Cocok Buat Ibu Tapi Ibu Tetap Ngotot Oh Ya Sebagai Catatan Ibu Pak Haris Mengambil Uang Kantor Beberapa Kali Kalau Tidak Salah Sekitar Empat Kali Dengan Jumlah Masing-masing Lima Juta Dan Tujuh Juta Jelas Selina Baiklah Itu Kesalahanku Kenapa Kamu Biarkan Kurang Anjar Sekali Tunggu Saja Dan Nanti Jadi Bagaimana Selanjutnya Elena Meminta Saran Selina Aku Tidak Berbuat Apa-apa Karena Katanya Sudah Seizin Ibu Tapi Lain Kali Akan Aku Arahkan Orang Keuangan Untuk Tidak Asal Mengeluarkan Uang Meski Dari Pak Hari Sendiri Aku Punya Kenalan Yang Bisa Mengatur Kamera Keamanan Di Rumah Tanpa Terlihat Kamu Bisa Menyewa Dan Membayarnya Untuk Memasang Kamera Pengaman Jadi Dari Handphone Saja Kamu Bisa Memantau Untuk Keuangan Sebaiknya Tidak Memberikan Akses Mudah Pada Suamimu Jika Ibu Takut Terjadi Sesuatu Buatlah Surat Warisan Dan Tidak Memuat Sama Sekali Harta Yang Akan Kamu Bagikan Untuk Suami Ataupun Keluarganya Ya Terserah Ibu Mau Memberikan Warisan Kepada Siapa Sebab Ibu Juga Tidak Punya Anak Pokoknya Orang Yang Baik Saja Yang Jelas Ibu Harus Bergerak Cepat Jangan Sampai Menunggu Terjadi Sesuatu Urai Selina Helena Merasa Selina Ada Benarnya Ia Akan Mengusahkan Supaya Ada Kamera Keamanan Yang Dipasang Di Setiap Sudut Rumah Supaya Dapat Mengetahui Pergerakan Suami Juga Keluarganya Saat Helena Tidak Di Rumah Suami Yang Perlahan Mulai Menguras Uangnya Juga Yang Namanya Mengamankan Ibu Pastikan Semuanya Aman Surat Menyurat Semua Berkas Penting Sebaiknya Tidak Ibu Simpan Lagi Dalam Rumah Tapi Langsung Di Pengacara Ibu Semuanya Untuk Jaga-jaga Saja Ibu Ibu Sudah Capek-capek Bekerja Menghasilkan Tapi Malah Mau Dinikmati Orang Lain Memangnya Ibu Relak Tambah Selina Helena Menggelengkan Kepalanya Dengan Cepat Helena Senang Bila Berbicara Dengan Selina Yang Ceplos Dan Selalu Lalu Saja Ia Memberikan Ide Yang Cemerlang Satu Persatu Akan Ia Laksanakan Mulai Hari Ini Benar Kata Selina Ia Harus Bergerak Cepat Oh Ya Terus Bagaimana Caranya Memasang Kamera Keamanan Tanpa Ketauan Oleh Mereka Soalnya Mereka Begitu Betah Di Rumah Tanya Helena Nah Ibu Bisa Memanfaatkan Besok Di Hari Libur Alasan Saja Kalian Pergi Jalan Jalan Dari Pagi Sampai Sore Temanku Asal Dikasih Tahu Juga Bakal Seles Tugasnya Dalam Satu Jam Atau Dua Jam Dia Cepat Kok Kerjanya Kalau Semua Sudah Terpasang Suami Dan Keluarganya Pulang Dalam Keadaan Tak Tahu Menahu Mengenai Kamera Keamanan Ini Dipasang Lagi-lagi Ide Selina Membuat Helena Takjub Helena Setuju Dan langsung Mengubungi Teman Selina Bernama Adam Untuk Memasang Seluruh Kamera Keamanan Saat Rumah Dalam Keadaan Kosong Setelahnya Helena Meminta Kembali Selina Kembali Ke ruangannya Tak Lama Haris Datang Dan Masuk Kedalam Ruangan Elena Elena Bersyukur Percakapannya Si kembar Tetap Haja Meminta Supaya Aku Mengantar Mereka Belanja Handphone Kamu Kasih Aku Kartu Kredit Atau ATM Kamu Biar Enak Aku Belanjanya Pintanya Helena Kali Ini Tak Mau Terbujuk Begitu Saja Ia Sudah Tahu Belang Haris Menikahinya Hanya Untuk Karta Semata Masih Banyak Pekerjaan Dan Setelah Aku Hitung-hitung Kamu Sudah Beberapa Kali Mengambil Uang Kantor Untuk Keperluan Yang Tidak Tercatat Dan Semuanya Kamu Lakukan Mengatas Namakan Aku Yang Sudah Memberi Ijin Padahal Aku Sendiri Baru Tahu Dari Selina Mengenai Hal Ini Kamu Itu Ya Suka Morotin Diam-diam Sekarang Katakan Kamu Kemana Kan Uangnya Secara Elena Membuat Haris Tak Menyangka Maaf Sayang Kalau Soal Uang Itu Untuk Keperluan Biaya Berobat Ibu Dan Bekal Buat Jajan Si Kembar Sekalian Buat Belanja Keperluanku Juga Nanti Kalau Aku Dapat Uang Pasti Ganti Kamu Jangan Marah Sekarang Bagaimana Dengan Urusan Si Kembar Kamu Jadi Apa Enggak Membelikan Mereka Handphone Tagihnya Tak Menyerah Soal Handphone Kedua Anakmu Tidak Bisa Kutunaikan Karena Kamu Punya Kesalahan Besok Akanku Bawa Kalian Jalan Jalan Keliling Bertamasya Menonton Atau Melakukan Apa Saja Asalkan Tidak Membelikan Handphone Pake Saja Handphone Yang Ada Bukan Alasan Handphone Jadul Yang Mengaruskan Kedua Anakmu Mengganti Handphone Yang Sudah Ada Tegas Elena Dengan Tatapan Mata Tajam Haris Menelan Salifanya Ia Pun Tak Berkutik Mana Mau Anak-anakku Kalau Hanya Berjalan Jalan Saja Handphone Ini Sudah Lama Mereka Edam Edam Kamu Sebagai Mama Sambung Terlalu Pelit Uang Membeli Handphone Yang Bagimu Tak Seberapa Itu Malah Menolak Membelikannya Tadi Pagi Kamu Sudah Berjanji Loh Setidaknya Jika Kamu Sibuk Kamu Tinggal Memberikan Aku Kartu Kredit Dan Biarkan Aku Bersama Anak-anakku Yang Berbelanja Apa Susah Bagi Dikainya Dua Pekan Lebih Itu Usia Pernekaan Mereka Baru Semur Jagung Sudah Terlihat Betapa Benalunya Suami Dan Juga Keluarganya Itu Elena Tidak Mungkin Membiarkan Mereka Menguasai Semua Hartanya Begitu Saja Dengar Ya Kamu Itu Suamiku Yang Seharusnya Mencarikan Nafkah Buat Aku Istrimu Dan Bukan Aku Yang Justru Harus Memenuhi Semua Keputuhanmu Kebutuhan Anak-anakmu Sampai Kebutuhan Ibumu Dan Sekarang Malah Ditambah Lagi Dengan Keponakan Ibumu Kamu Pikir Aku Ini Hata Yang Berjalan Apa Sampai Kapanpun Aku Tak Setuju Memberikan Mereka Handphone Meski Dengan Alasan Apapun Kalau Kamu Mau Menyenangkan Hati Anak-anakmu Ya Kamu Sendirilah Yang Berusaha Mencari Uang Untuk Mereka Karena Itu Tugasmu Keluarga Tapi Giliran Minta Dibelikan Handphone Aja Malah Pelitnya Bukan Main Sudah Ketahuan Kamu Kaya Tapi Pelitnya Tidak Tertolong Omel Haris Elena Menggelengkan Kepalanya Ia Benar-benar Telah Salah Pilihan Dan Baru Menyadarinya Sekarang Saat Memutuskan Menikahi Haris Sebelumnya Sifatnya Sangat Manis Bahkan Ia Tak Segen Memberi Banyak Hedia Pada Elena Elena Tidak Tahu Saja Jika Semua Adalah Akal Bulut Haris Untuk Mendapatkan Dan Berharap Bisa Menguasai Seluruh Harta Mama Nyakinan Ini Melalui Sebuah Perkawinan Elena Terlihat Begitu Bodoh Karena Mau Menerima Begitu Saja Laki-laki Dalam Hidupnya Padahal Sudah Belasan Tahun Yang Bertahan Tidak Melakukannya Banyak Lamaran Yang Masuk Padanya Dari Orang Kaya Dan Ia Malah Memilih Haris Yang Hanya Kelihatan Baik Di Awalnya Saja Rupanya Semua Adalah Topeng Belaka Selina Yang Sudah Pernah Mengingatkannya Pun Tak Ia Hiraukan Dan Kini Ia Mulai Merasa Betapa Pahitnya Bersuamikan Haris Terserah Kamu Mau Bila Apa Yang Pasti Aku Hanya Bisa Membawa Anak Anak Jalan Jalan Besok Untuk Urusan Lain pun Kamu Aja Yang Pikirkan Aku Yakin Kamu Pasti Mau Membahagiakan Anak Kamu Dengan Cara Apapun Itu Artinya Kamu Disuruh Bekerja Keras Untuk Mencapai Semuanya Saud Elena Santai Haris Bingung Tak Berkutik Selesai Berbicara Elena Bangkit Dari Tempat Duduknya Kemudian Mengambil Tas Kecilnya Dan Beberapa Berkas Aku Mau Keluar Menemui Klien Sebaiknya Kamu Kalau Mau Gajian Awal Bulan Depan Siapa Tahu Bisa Menyicil Beli Handphone Buat Anak Mujar Haris Kelihatan Dongkol Sekali Namun Ia Tahan Segala Usahanya Untuk Mengambil Kartu Kredit Milik Istrinya Tak Berhasil Ia Lakukan Bahkan Elena Memperlakukannya Sebagai Orang Yang Tidak Berguna Dan Hanya Meminta Minta Saja Pada Dirinya Haris Tak Terima Itu Ia Pastikan Elena Akan Bisa Memulikan Handphone Anak Kembarnya Meski Jangan Cara Apa Yang Akan Membuat Jantung Elena Lepas Melihat Saja Nanti Perhiasan Di Rumahmu Akan Menjadi Gantinya Setidaknya Kujual Satu Atau Dua Perhiasan Kamu Tak Tahu Ujar Haris Bermonolog Ia Tak Lagi Mengerjakan Tugasnya Di Kantor Dengan Nentengnya Ia Malah Ikut Meninggalkan Kantor Menuju Ke Rumah Beberapa Menit Berselang Ia Pun Sampai Di Rumah Dengan Wajah Ditekuk Belinda Dan Sri Tak Ia Temukan Sama Sekali Haris Tak Peduli Memacu Langkahnya Menuju Kamar Tidurnya Setelah Sampai Di Sana Tangannya Mulai Bergerilia Mencari Barang Berharga Milik Elena Dilacih Meja Riasnya Yang Mendapatkan Satu Set Perhiasan Yang Sebenarnya Merupakan Maharinya Untuk Elena Ia Langsung Mengambil Perhiasanya Dan Memasukkannya Kedalam Tas Kerjanya Kotak Perhiasanya Ia Buang Begitu Saja Hmm Biasanya Dia Menyimpan Semua Perhiasanya Di Tempat Tempat Begini Tapi Kenapa Semuanya Tidak Ada Kemana Semuanya Haris Mencarinya Dengan Panik Karena Tak Ada Satupun Ia Temukan Benda Berkilau Tersebut Haris Tau Elena Menyimpan Berlian Dan Mutiara Yang Cukup Banyak Usah Mencarinya Kesana Kemari Dan Tak Ia Temukan Ia Berbaring Sebentar Dan Mengingat Dimana Kira-kira Barang Berharga Lainya Yang Ada Di Kamar Elena Ia Banggi Dan Mencari Kembali Hampir Satu Jam Satupun Barang Yang Ia Cari Tidak Ia Temukan Hmm Ternyata Semua Barang Berharga Sudah Dia Simpan Bentar Juga Dia Mengamankan Duluan Sebelum Aku Mengambil Tapi Sudahlah Yang Penting Satu Satu Perhiasan Ini Bisa Kujual Dan Kujadikan Uang Gumam Dengan Pelan Haris Kembali Masuk Kedalam Mobil Dan Tancap Gas Ia Berniat Pergi Ke Toko Emas Untuk Menjual Perhiasan Yang Ia Belikan Untuk Elena Sebagai Maharnya Antrean Panjang Di Toko Emas Tak lama Gilirannya Ia Mengeluarkan Satu Set Perhiasan Dan Menyerahkannya Pada Penjual Emas Tersebut Sementara Saja Penjual Itu Melihat Perhiasannya Dan Ia Kembali Menyerahkannya Pada Haris Ini Palsu Dan Tidak Bisa Dijual Kasihkan Ke Pasar Lok Bisa Laku 50.000 Itu Tolak Penjual Emas Tersebut Membuat Mataharis Melotot Ini Mas Asli Kok Bisa Bisanya Bilang Ini Mas Palsu Ibuku Yang Membelikan Perhiasan Ini Aku Juga Sudah Mengeluarkan Uang Sekitar 20 Juta Untuk Membelinya Jangan Pernah Main Main Dengan Ku Ya Kesal Haris Dibilangin Juga Ini Palsu Situ Ko Malah Nyolot Kami Penjual Emas Yang Sudah Malang Melintang Puluhan Tahun Jadi Tidak Mungkin Salah Dalam Melihat Perhiasan Perhiasan Palsu Hanya Sebentar Saja Kamilah Sudah Tahu Kalau Ini Memang Palsu Penjual Emas Juga Tak Kalah Ia Malah Semakin Membuat Haris Dongkol Ya Sudah Kalau Tidak Mau Membelinya Aku Juga Tidak Bisa Memaksa Masih Banyak Penjual Emas Lainnya Yang Masih Menterima Perhiasan Kau Ini Sengit Haris Ia Tak Peduli Beberapa Pasang Mata Memperhatikannya Ya Itu Percaya Diri Bawa Barang Imitasi Dan Berharap Aku Mau Membelinya Kepacara Luak Saja Sana Pastilah Kul 50 Ribu Itu Pun Ditawar Lagi Saud Penjual Emas Dengan Cuek Para Pembeli Disana Malah Mentertawakan Haris Haris Pun Keluar Dari Dalam Toko Emas Itu Secepatnya Begitu Dua Toko Lagi Didatangi Haris Dan Semuanya Bilang Jika Perhiasan Emas Itu Palsu Haris Mulai Merakukan Ibunya Karena Ibunya Lah Yang Bertugas Membeli Maharnya Waktu Itu Ia Segera Meraih Handphone Dan Menekan Nomor Kontakt Ibunya Bu Kasih Tahu Mas Yang Ibu Beli Buat Mahar Itu Hasil Apa Palsu Ngaku Aja Sebab Haris Sudah Masuk Ketiga Toko Dan Semuanya Bilang Palsu Sambar Haris Begitu Ibunya Haris Mahar Yang Ibu Belikan Buat Elena Memang Palsu Ibu Pikir Terlalu Sayang Membelikannya Barang Mahal Bagus Juga Uang Ibu Pakai Buat Perawatan Pedicure Manicure Jawab Ibunya Membuat Lemas Lutut Haris Kok Bisa Sibu Ibu Ini Tiga Banget Loh Sekarang Haris Lagi But Uang Bu Beli Handphone Si Kembar Malah Gak Bisa Ibu Tahu Enggak Aku Tadi Di Kamar Dan Memeriksa Perhiasan Elena Dengan Harapan Mengambil Dan Menjualnya Semua Perhiasannya Kosong Dan Hanya Tinggal Mahal Dari Aku Itu Saja Kupikir Gak Ada Salahnya Aku Ambil Karena Memang Si Kembar Butuh Dan Elena Juga Tidak Mau Dan Tidak Membutuhkannya Tapi Ternyata Sudah Masuk Tiga Toko Dan Semuanya Bilang Palsu Omelan Panjang Haris Malah Dibahas Dengan Kekehan Ibunya Iya Ibu Minta Maaf Dan Tidak Tahu Justru Kamu Yang Bakal Memakai Masih Untuk Dijual Tapi Haran Juga Bukannya Kata Si Kembar Perhiasan Elena Banyak Dan Mereka Sendiri Lagi Menyimpannya Di Laci Meca Rias Kok Bisa Nggak Ada Nanti Ibu Tanyakan Sama Si Kembar Siapa Tahu Perhiasan Elena Sudah Diamankan Sama Mereka Berdua Tambah Belinda Kalau Memang Diambil Sama Si Kembar Bagus Biar Saja Semua Perhiasannya Habis Tahu Dia Orang Kaya Juga Orang Pelit Seperti Dia Memang Harus Digituin Biar Kapok Masa Permintaan Si Kembar Untuk Beli Handphone Ditolak Selain Keras Dan Galak Ternyata Pelit Bang Si Orang Ngap Haris Kayaknya Kamu Nikas Sama Dia Malah Zong Orang Kaya Tapi Susah Keluar Duit Ini Aku Dan Sri Masih Mengusahakan Mencari Cara Lain Supaya Bisa Memeras Istrimu Itu Sudahlah Kamu Pulang Saja Ngapain Lagi Kamu Mau Menjual Perhiasan Mas Palsu Itu Nanti Aja Kalau Dapat Hasil Perhiasan Elena Yang Asli Kita Belikan Memang Handphone Ya Permintaan Si Berulang Dengan Tangan Kosong Sementara Di Tempat Belinda Ia Bersama Sri Sedang Duduk Di Ruang Tamu Membicarakan Rencana Mereka Yang Satupun Tidak Ada Yang Berhasil Mereka Sempat Merenung Bingung Tak Tahu Lagi Apa Yang Harus Dilakukannya Gimana Ini Sri Semua Rencanamu Gak Ada Yang Berhasil Haris Juga Borusan Telepon Ngomel 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 Gak Karwan Katanya Perhiasan Mahar Dia Jual Pun Tidak Laku Tapi Itu Salah Ibu Soalnya Uang Yang Dikasih Haris 20 Juta Waktu Itu Untuk Membeli Mahar Ibu Rasa Sayang Jadinya Ibu Belikan Yang Imitasi Saja Dan Sisanya Uang Buat Ibu Kantong Buat Senang Senang Sekarang Dengan Perhiasan Itu Rencananya Mau Dibelikan Handphone Basi Kembar Malah Gagal Karena Imitasi Kasian Juga Si Haris Sungut Belinda Seridiam Menyimak Tak lama Berselang Haris Muncul Dengan Wajah Yang Kesal Dan Bajunya Sedikit Berkeringat Mungkin Ialah Keluar Masuk Toko Menjual Barang Imitasi Tersebut Belinda Menyerahkan Air Minum Untuk Anak Satu Satunya Itu Sekarang Apa Rencana Kita Sekarang Sudah Ibu Tanyakan Mengenai Perhiasan Dari Laci Tanya Haris Tak sabaran Belinda Menepuk Jidatnya Kelupaan Ia Langsung Menghubungi Cucunya Kemudian Menanyakan Perihal Perhiasan Milik Elena Begitu Ia Tutup Panggilan Wajah Belinda Pun Murung Tak Lama Ia Menggelengkan Kepalanya Sah Semua Perhiasan Elena Memang Sudah Dia Simpan Nyatanya Si Kembar Sendiri Tidak Sempat Mengambilnya Jawaban Ibunya Membuat Haris Rasanya Tak Bernyawa Elena Tadi Tetap Ngotok Tidak Membelikan Handphone Buat Sikembar Dia Hanya Bersedia Membuat Kita Jalan Jalan Besok Katanya Aku Tadi Di Kamar Tidak Hanya Mencari Perhiasan Saja Tapi Juga Semua Barang Barang Berharga Seperti Sertifikat Rumah Atau Apapun Semuanya Nihil Entah Kapan Elena Menyimpan Atau Memang Ia Sudah Terbiasa Menyimpan Barang Dengan Hati-hati Supaya Tidak Ada Yang Bisa Mengambil Nya Entahlah Lelah Aku Memikirkannya Suara Haris Melemah Elena Yang Baru Saja Selesai Menemui Klien Akhirnya Lega Karena Semua Pekerjaannya Selesai Ia Langsung Ambil Handphone Dan Mulai Mengirimkan Pesan Untuk Bik Sarah Gimana Dengan Yang Kusul Apa Semuanya Sudah Selesai Tanya Elena Melalui Pesan Dari Aplikasi Hijau Bergembar Telepon Tak Lama Bisara Menjawab Sudah Nyonya Semua Perhiasan Dan Sertifikat Penting Rumah Dan Tanah Sudah Diamankan Persis Di Tempat Tersembunyi Dan Mereka Tidak Akan Bisa Menemukannya Oh Ya Ini Mereka Lagi Membahas Soal Apasnya Tidak Mendapatkan Satupun Barang Berharga Di Rumah Ini Untung Aja Nyonya Menyuruh Saya Bergerak Cepat Balas Bisara Elena Memang Memerintahkan Bisara Sesaat Setelah Selina Memberinya Saran Untuk Mengamankan Barang Berharga Miliknya Elena Senang Karena Bisara Memang Bisa Diandalkan Dalam Hal Apapun Bisara Yang Sudah Bekerja Padanya Belasan Tahun Sangat Dipercaya Tak Heran Elena Juga Menganggap Airetenya Tersebut Sebagai Ibunya Sendiri Lagipula Informasi Mengenai Perhiasan Ini Menurut Bisara Kinan Sudah Lebih Dulu Tahu Dan Mendengarnya Sendiri Dari Percakapan Si Kembar Yang Ingin Mencuri Perhiasanya Kinan Ternyata Juga Sangat Khawatir Dengan Keadaan Elena Padahal Elena Tak Pernah Terlihat Menyayanginya Namun Anak Itu Masih Saja Peduli Padanya Haru Elena Mendengarnya Ketika Bisara Menceritakan Hal ini Dengarkan Saja Apa Mereka Bilang Setidaknya Apa Saja Rencana Mereka Harus Kita Ketahui Jadi Sebelum Bergerak Kita Harus Mendahului Biar Mereka Gigi Jari Ketik Elena Baik Nyonya Siap Laksanakan Tugas Dari Lantai Dua Bisara Memantau Percakapan Antara Belinda Haris Dan Sri Yang Begitu Meratapi Nasib Mereka Tak Berhasil Mendapatkan Apa Yang Mereka Inginkan Sesuai Perintah Elena Sejak Pagi Bisara Sudah Mengamankan Perhiasan Dan Surat Surat Di Ruangan Kinan Lebih Tepatnya Di Bawa Tempat Tidur Kinan Siapapun Akan Sulit Menemukannya Bisara Melihat Ketiganya Lemas Karena Nasib Sial Yang Mereka Alami Bisara Berniat Membuatkan Mereka Minuman Dan Sudah Dibubuhi Obat Tidur Obat Bekas Kinan Saat Terkena Penyakit Gatal Gatal Tersebut Bisara Punya Rencana Yang Akan Dia Jalankan Nampan Berisi Surup Jeruk Yang Dibawanya Bisara Membuat Mereka Semangat Dan Langsung Meneguknya Tanpa Ampun Bisara Menawarkan Cemilan Dari Tawarnya Sebelumnya Hmm Kamu Memang Pembantu Andalan Elena Pantas Saja Kamu Selalu Dipertahankannya Dan Ternyata Kamu Itu Paham Benar Kalau Kami Lagi Khausan Begini Sebut Belinda Sebentar Saja Mereka Bertiga Terkapar Tersadarkan Diri Bisara Melihat Jam Di Dinding Diperkirakan Lima Jam Lagi Baru Mereka Terjaga Apalagi Dosis Yang Diberikan Bisara Cukup Banyak Dan Bisa Menidurkan Mereka Semalaman Mereka Tidur Pulas Karena Obat Kesempatan Ini Pun Tak Disiasiakan Oleh Bisara Yang Langsung Masuk Kedalam Kamar Belinda Dan Mencari Barang Apa Saja Atau Sesuatu Yang Bisa Dijadikan Petunjuk Bisara Menemukan Obat Tidur Dan Obat Stres Yang Cukup Banyak Di Tas Belinda Bisara Mengurutkan Alisnya Bisara Mengambil Gambarnya Setelah Menyimpannya Kembali Ketempat Semula Setelah Menemukan Apa Apalagi Bisara Beralih Ke Kamar Sri Dan Tangannya Mulai Memeriksa Semua Sisi Ruang Kamar Yang Ditempati Sri Betapa Kagetnya Bisara Saat Menemukan Celana Dalam Pria Di Atas Ranjang Yang Kusut Ranjang Seperti Habis Dipakai Untuk Memadukasi Antara Dua Insan Celana Dalam Siapa Ini Celananya Habis Dipakai Ini Ada Bekas Basah Lagi Jorok Bukannya Sri Masih Gadis Dan Belum Pernah Terlihat Ada Pria Di Sini Pasti Ada Apa Apanya Ini Nyonya Elena Mesti Tahu Semua Ini Intinya Kamu Bergerak Cepat Daripada Mereka Ujar Bisara Bermonolog Bisara Segera Mengirimkan Pesan Kepada Majikannya Tersebut Sekaligus Mengirimkan Gambar Sebagai Bukti Setelahnya Yang Menunggu Jawaban Dari Elena Bisara Berharap Elena Akan Mencari Tahu Soal Obat Obatan Tersebut Mengapa Mereka Menyimpan Obat Tidur Sekaligus Obat Antidepresan Ini Benar-benar Membuat Kecurigaan Bisara Bahwa Mereka Menyimpan Rencana Besar Yang Mungkin Saja Membahayakan Orang Rumah Diakui Bisara Mengerjakan Tugasnya Kali Ini Membuatnya Seakan-akan Layaknya Seorang Detektif Yang Harus Mencari Tahu Apa Rencana Penjahatnya Dan Sebagai Seorang Detektif Harus Menuntaskan Kasusnya Dengan Cepat Dan Menangkap Penjahatnya Dengan Apik Perasaan Degdegan Pasti Ada Meskipun Begitu Menjadi Uji Nyali Bagi Bisara Untuk Membantu Majikannya Menuntaskan Keluarga Buru Elena Dari Perkawinannya Ini Baik Di Nanti Aku cari tahu Soal Badan Celana Dalam Itu Jawab Dari Elena Bisara Membiarkan Saja Mereka Bertiga Tertidur Pulas Di Sofa Dan Bisara Menggunakan Kesempatan Ini Untuk Mengajak Kinan Berjalan Jalan Keluar Dari Tempat Persembunyian Bisara Gegas Ke Kamar Kinan Lalu Mengajak Secepatnya Kita Tidak Bisa Lama-lama Hanya Membong Obat Tidurnya Jalan Saja Kita Masih Punya Waktu Sekitar Dua Jam Untuk Menek Otak Udara Kasian Kamu Sudah Waktunya Keluar Tapi Jadwalnya Malah Sudah Tidak Ada Lagi Tukas Bisara Kinan Senang Senang Saja Nggak Apa-apa Bi Biarlah Waktunya Sebentar Saja Asalkan Aku Bisa Berjalan Keluar Melihat Pemandangan Danau Hatiku Sudah Sangat Senang Sekali Jawab Kinan Dengan Mata Berbinar Ia Kelihatan Senang Sekali Seakan Akan Mendapatkan Lotre Ratusan Juta Kasian Nasib Gadis Malang Ini Hari-harinya Ia Jalani Dengan Sangat Monoton Saat Sudah Sampai Di Danau Mereka Menikmati Udara Hampir Sore Yang Menyenangkan Seandainya Saja Aku Bisa Melihat Matahari Terbenam Pasti Situasinya Akan Lebih Baik Sayang Sekali Kesempatan Seperti Ini Sangat Langkah Apa Besok-besok Aku Bisa Keluar Lagi Dan Beri Mereka Obat Tidur Tanya Kinan Lugu Bisara Tergelak Tidak Mungkin Begitu Sayang Kamu Juga Harus Tahu Jika Segala Sesuatu Yang Kita Diinginkan Dunia Tak Harus Selalu Kita Dapatkan Meski Permintaan Kecil Sekalipun Yang Terpenting Tetap Saja Mensyukuri Yang Sudah Ada Nasihat Bisara Kinan Berusaha Mengerti Meski hatinya Kadang pedih Memikirkan Nasibnya Hei Bi Kenapa Kalian ada Di sini Apa Tidak Berbahaya Jika Dilat oleh Suami Ibu Dan Juga Sri Bisara Dan Kinan Menoleh Mereka Berdua Mendapati Elena Sudah Berdiri Tak Jauh Dari Posisi Mereka Bisara Melampingkan Tangan Meminta Elena Maya pun Bergabung Dengan Kinan Juga Bisara Mereka Semua Sudah Saya Kasih Obat Tidur Diminumannya Jadi Tidak Mungkin Mereka Bangun Lebih Awal Kalau Dihitung Sekitar Dua Atau Tiga Jam Lagi Baru Bangun Inilah Kesempatan Buat Kinan Menikmati Udara Luar Gak Apa Apa Kan Nyonya Tanya Bisara Dengan Perasaan Cemas Khawatir Elena Akan Murka Dan Memintanya Segera Membawa Kinan Masuk Iya Gak Apa Apa Bi Ini Kesempatan Langkah Biarkan Saja Kalau Memang Kinan Mau Menikmati Pemandangan Danau Sebutnya Membuat Bisara Tak terkecuali Kinan Juga Ikut Kaget Untuk Pertama Kalinya Mamanya Menyebut Namanya Langsung Di Depannya Air Mata Kinan Hampir Sejaluru Apalagi Elena Langsung Menghampiri Kinan Dan Bersimpu Di Hadapan Kursi Rodanya Kemudian Menata Pajak Kinan Dengan Lekat Bisara Saja Sampai Terperangan Melihatnya Ini Adalah Pertama Kali Elena Melihat Kinan Anak Semata Wayangnya Dengan Penukasi Maafkan Mama Selama Ini Sudah Membuatmu Tersiksa Dengan Pelakukan Mama Mulai Sekarang Mama Janji Hal Itu Tidak Akan Terjadi Lagi Mau Kan Memaafkan Mama Entah Dapat Serangan Setan Atau Jin Dari Mana Membuat Perubahan Yang Begitu Besar Pada Hati Elena Kinan Mengangguk Dengan Berurah Hermata Bisara Yang Melihat Pemandangan Itu Juga Tak Bisa Menahan Harunya Elena Langsung Memeluk Kinan Dengan Sangat Haru Bahkan Ia Tak Terlihat Geli Memeluk Dan Mencium Kedua Pipi Anaknya Itu Secara Bertubi Tubi Seakan Ia Sudah Lama Tidak Berjumpa Setelah Mereka Berpelukan Sambil Menangis Haru Bisara Sampai Menangis Terseduh Seduh Melihat Pemandangan Tersebut Elena Melebarkan Tangannya Meminta Bisara Untuk Ikut Bergabung Saling Berpelukan Bisara Menghambur Ikut Memeluk Kedua Majikannya Tersebut Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Kau Sudah Bukakan Pintu Hatinyonya Semoga Saja Mereka Akan Terus Bersama Begini Ucap Bisara Tanpa Sadar Elena Tertawa Mendengarnya Oh Iya Sebaiknya Kita Kembali Masuk Rumah Kita Akan Bicarakan Rencana Untuk Melawan Suami Dan Keluarganya Ada Banyak Hal Yang Akan Kita Kerjakan Tawar Elena Usai Mengurepelukan Kepada Kinan Juga Bisara Tanpa Banyak Bicara Kinan Langsung Menurut Elena Langsung Menghentikan Kursi Roda Kinan Lalu Melihat Anaknya Kembali Kamu Tidak Apa-apa Mama Ajak Masuk Lebih Awal Padahal Kamu Baru Saja Menikmati Pemandangan Ini Tanyanya Kinan Menggelengkan Kepalanya Tidak Ada Yang Lebih Istimewa Daripada Mama Yang Sudah Mau Menyayangi Kinan Ucapannya Begitu Lugu Namun Membuat Bisara Juga Elena Tak Bisa Tak Menangis Kembali Maafkan Mama Ya Nak Mama Janji Hal Itu Tidak Akan Terulang Kembali Mama Minta Maaf Kinan Kini Benar-benar Mendapatkan Hadiah Terindah Dalam Hidupnya Awalnya Ia Senang Hanya Mendapatkan Kesepatan Keluar Sebentar Menikmati Pemenangan Ternyata Tanpa Disangka-sangka Mamanya Yang Selama Ini Tak Pernah Mau Melihatnya Menatap Apalagi Sampai Memeluk Dan Hanya Menjadi Harapannya Semata Kini Impian Itu Benar-benar Menjadi Kenyataan Saat Masuk Dalam Rumah Dan Melintasi Ruang Tamu Belinda Haris Dan Sri Masih Tertidur Pulas Layaknya Bayi Yang Buru Saja Selesai Menyusui Sangat Senang Sekali Dan Sangat Tenang Elena Tersenyum Melihat Hasil Kerja ART Tersebut Kenapa Tiba-tiba Punya Ide Memenidurkan Mereka Pake Obat Tidur Begitu Sibik Tanya Elena Penasaran Saat Mereka Sudah Sampai Di Ruangan Kinan Bik Sara Malah Tak Bisa Menantawanya Iya Soalnya Bik Sara Gemes Memeriksa Kamar Mereka Mau Tahu Rencana Mereka Saja Oh Ya Itu Celana Dalam Kira-kira Punya Siapa Ya Kok Kayaknya Familiar Tapi Lupa Punya Siapa Ya Sebut Sara Elena Kelihatan Menarik Nafas Panjang Dan Mengebuskannya Perlahan Celana Dalam Itu Melik Haris Bik Aku Yakin Sri Itu Pasti Selingkuh Hanya Dan Bukan Keponakan Ibunya Yang Seperti Mereka Bilang Aku Sudah Akan Membicarakannya Dengan Pengacaraku Mungkin Dalam Waktu Dekat Ini Aku Akan Langsung Menggugat Cerai Biar Dia Dan Keluarga Benalunya Minggat Cepatnya Dari Sini Terangnya Dengan Wajah Kelihatan Sedih Bisara Dan Kinan Dia Melihatnya Melihat Wajah Sedih Elena Untuk Pertama Kalinya Kasihan Kasian Juga Majikannya Itu Ia Pasti Terpukul Ia Yang Baru Saja Menikah Dan Usia Pernikah Baru Seumur Jagung Sudah Harus Bercerai Lagi Itulah Aku In Membicarakan Rencananya Untuk Mengusir Mereka Secepatnya Dari Sini Untuk Credit Card ATM Dan Lainya Sudah Selamat Jadi Tidak Ada Yang Perlu Dikkhawatirkan Bibi Juga Sudah Membantu Menyiapkan Perhiasanku Serta Surat-surat Penting Aku Juga Persyukur Kinan Sudah Membantu Sehingga Mama Bisa Cepat Mengambil Tindakan Terima Kasih Anak Tambahnya Kinan Tersenyum Mamanya Berterima Kasih Kepadanya Aku Juga Paru Tau Dari Kantor Kalau Selama Kurang Lebih Dua Minggu Ini Uang Kantor Selalu Diminta Oleh Haris Dia Memang Benar-benar Keterlaluan Aku Pastikan Mengirimnya Kembali Ke rumah Gubuknya Nanti Aku Benar-benar Merasa Tertipu Dengan Modusnya Menikahi Aku Rasanya Benar-benar Sakit Sekali Karena Awalnya Aku Mempercaya Dia Akan Menjadi Pendampingku Tapi Ya Begitulah Urai Elena Seraya Mengapus Hermatanya Mama Jangan Khawatir Kami Selalu Ada Buat Mama Celutuk Kinan Elena Melihat Anaknya Kemudian Memeluknya Lagi Makasih Ya Sayang Ini Semua Karma Buat Mama Karena Sudah Mengagap Kamu Tidak Ada Makanya Orang Pun Membalas Mama Dan Tidak Mengergin Mama Semua Sekali Hanya Uang Yang Membuat Orang Menyukai Mama Maafkan Mama Ya Nak Ya Dalam Beberapa Menit Sudah Beberapa Kali Elena Mengucap Maaf Berulang Kali Bisara Mengelah Nafas Panjang Terus Apa Yang Akan Kita Lakukan Selanjutnya Kata Bisara Aku Sudah Mengajukan Surat Cerai Ke Haris Dengan Bukti Bukti Yang Bibi Kirimkan Padaku Mungkin Itu Butuh Waktu Sampai Dua Minggu Itu Artinya Selama Dua Minggu Kita Harus Bersandi Warah Tetap Menggali Sama Bukti Bukti Yang Tidak Hanya Buat Mereka Jerah Nantinya Karena Sudah Berurusan Denganku Elena Menjeda Napasnya Besok Aku Akan Membawa Mereka Jalan Jalan Dengan Tujuan Supaya Pemasang Kamera Keamanan Bisa Melakukan Tugasnya Jadi Aku Minta Bisara Mengawasi Pekerjaan Yang Pasang Kamera Keamanan Yang Akan Dipasang Di Setiap Sisi Rumah Ini Ya Bi Urai Elena Untuk Kinan Mama Masih Meminta Tolong Ke Kamu Lagi Untuk Sementara Waktu Kamu Belum Bisa Menampakkan Diri Dulu Tapi Tugasnya Membuat Senyum Kinan Mereka Apa Saja Yang Menurut Mama Terbaik Jawabnya Cepat Bisa Rata Bisa Menang Senyum Dengan Kamera Pengawas Semua Kebusukan Mereka Akan Terungkap Aku Kesal Saja Mereka Sudah Menipu Kementah Mentah Dan Hal Ini Tidak Bisa Aku Biarkan Begitu Saja Tambah Elena Baiklah Nyonya Semoga Saja Besok Semua Rencana Akan Berjalan Dengan Baik Ibu Bik Sara Setelah Memeluk Dan Mencium Kinan Elena Pamit Kembali Ke Kamarnya Dan Meninggalkan Kinan Bersama Bik Sara Tetap Di Kamar Mereka Berdua Gimana Hari Ini Kamu Senang Tanya Bik Sara Melihat Wajah Cantik Anak Majikannya Tersebut Senang Sekali Mama Berubah Beneran Dan Beneran Sayang Sama Kinan Kinan Suka Kinan Suka Kinan Tak Bisa Menanir Mata Yang Kembali Keluar Bisara Segera Memeluk Kinan Dengan Hangat Sebaiknya Kalian Bersiap Siap Karena Sebentar Lagi Kita Akan Berjalan Jalan Ke Banyak Tempat Sebut Belinda Kepada Kedua Anak Kembar Haris Mereka Pun Kompak Mengangguk Belinda Haris Juga Sri Bersiap Akan Mengikuti Kemana Elena Akan Mengajak Mereka Bisara Dan Kinan Hanya Bisa Melihat Kepergian Mamanya Dari Balik Tira Jendela Mamanya Menyiapkan Makan Dan Minuman Untuk Mereka Bawa Bertam Asya Bisara Dan Kinan Bertugas Di rumah Menunggu Tukang Pasang Kamera Pengawas Oke Oke Hari 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 Sebut Elena Bagaimana Kalau kita Kepuncak Saja Disana Ada Banyak Pemandangan Yang Lebih Bagus Bila Perlu Kita Bermalam Disana Pintah Haris Iya Sebaiknya Kepuncak Saja Aku Setuju Tambah Belinda Yang Lain Pun Menyetujui Ide Haris Dan Belinda Elena Mau Tak Hanya Bisa Menyetujui Saja Belinda Haris Dan Sri Terlihat Saling Berpandang Pandangan Penuarti Elena Melihat Dari Kaca Sepion Tengah Hanya Saja Tak Terlalu Mempedulikannya Membutuhkan Waktu Sekitar Dua Jam Akhirnya Mereka Pun Sampai Sesampainya Mereka Dipuncak Haris Memesan Satu Buh Kotej Untuk Mereka Tinggal Haris Memesan Kamar Yang Akan Digunakan Selama Sri Dan Si Kembar Bolak Balik Menurunkan Makan Dan Minuman Yang Disiapkan Biksara Sebelumnya Elena Menghala Nafas Panjang Seketika Merasa Rindu Pada Kinan Anak Yang Selama Ini Tak Pernah Dipedulikannya Namun Kejadian Mengharukan Kemarin Membuatnya Kangen Pada Senyum Tulus Anak Semata Wayangnya Itu Elena Mencari Tempat Tersendiri Kemudian Mulai Menghubungi Biksara Sebentar Saja Biksara Mengangkat Panggilannya Apa Kabar Kalian Di Rumah Tanya Elena Kami Baik Pek Kaca Nyonya Oh Iya Yang Tukang Pasang Kamera Sudah Datang Dan Sedang Melakukan Pekerjaan Mereka Nyonya Sudah Sampai Dimana Tanya Biksara Kami Sudah Dipuncak Dan Sekarang Haris Juga Ibunya Masih Di Depan Memesan Kamer Untuk Kami Menginap Jadi Kemungkinan Besok Pagi Baru Kami Pulang Kalian Baik Baik Saja Di Sana Bisa Kasih In Ponya Ke Kinan Aku Mau Bicara Bik Pinta Elena Halo Mama Suara Imut Kinan Terdengar Elena Senang Mendengarnya Ia Tertawa Sambil Menan Air Matanya Akan Tumpah Halo Juga Sayang Mama Akan Bermalam Di Sini Kamu Baik Baik Aja Di Rumah Jangan Nakal Dan Jangan Bicara Marah Loh Kinan Kanan Anak Mama Selalu Menurut Pesan Elena Kinan Mengatakan Ia Dengan Antusias Baguslah Oh Ya Kinan Mau Apa Nanti Mau Bawakan Dari Sini Tutur Elena Kinan Nggak Mau Apa Apa Kinan Hanya Mau Mama Pulang Cepatnya Permintaan Kinan Memang Adalah Permintaan Kecil Namun Membuat Elena Semakin Menyayangi Anaknya Itu Ia Menyesal Kenapa Tidak Melakukan Sejak Dulu Baru Saja Kemarin Ia Meminta Maaf Dan Memeluk Anaknya Itu Rasa Rindunya Membuncah Dan Rasanya In Kembali Memeluk Anaknya Suara Langkah Kaki Mendekat Membuat Elena Menoleh Dan Langsung Menutup Panggilan Dengan Cepat Menelpon Siapa Sayang Haris Sudah Berdiri Di Hadap Panyak Kini Menelpon Selina Dan Memintanya Membawakan Berkas Buat Haris Nanti Saud Elena Berbohong Ayah Tak Ingin Haris Nanti Tahu Mengenai Kinan Sambil Menunggu Makan Siang Gimana Kalau Kita Jalan Jalan Ke Bukit Situ Pemandangannya Disana Sangat Indah Setidaknya Kita Akan Bercerita Tentang Masa Depan Ajak Haris Elena Menolak Ayolah Kita Habis Menikah Belum Lagi Belum Melaksanakan Bulan Madu Ajaknya Kembali Elena Pun Tidak Dapat Menolaknya Mereka Berdua Pergi Ke Puncak Bukit Tak Banyak Orang Yang Lalu Lalang Disana Bahkan Sang Sepi Haris Mengeluarkan Kameranya Dan Meminta Elena Berpose Agar Ia Bisa Mengambil Gambar Beberapa Kali Pose Mereka Ambil Kalau Melihat Pemandangan Dari Atas Sini Jauh Lebih Bagus Apalagi Kalau Nanti Sore Kita Melihat Matari Terbenam Pasti Kadangan Sekitar Disini Terasa Cantik Haris Mengelurkan Tangan Supaya Elena Memanjat Tinggi Sama Seperti Dia Di Puncak Bukit Awalnya Enggan Namun Haris Terus Mengelurkan Tangannya Elena Pun Tak Bisa Menolak Bagus Kan Tanyanya Elena Pun Mengangguk Matanya Melihat Hamparan Hijau Pegunungan Yang Sangat Indah Tak Lama Haris Tinggal Santainya Mendorong Tubuh Elena Kebawah Helena Terjatuh Di Atas Bukit Tubuhnya Menggelinding Jatuh Kebawah Dari Ketinggian Sekitar 20 Meter Haris Tersenyum Puas Begitu Melihat Tubuh Elena Tak Lagi Bergerak Ia Sangat Yakin Elena Sudah Mati Setelahnya Ia Gegas Meninggalkan Tempat Itu Apa Kata Mama Kamu Sayang Tanya Bik Sara Saat Kinan Menutup Panggilan Dengan Wajah Sumpringa Bukannya Menjawab Ia Malah Tersenyum Kembali Mama Hanya Tanya Gimana Keadaanku Ia Juga Bertanya Tanya Kira Kira Apa Ada Yang Mau Kupesan Kok Kayaknya Nggak Sabaran Nunggu Mama Pulang Ya Bik Kinannya Lirik Kinan Bik Sara Mendekat Terlalu Memeluk Anak Bajuk Tersebut Kamu Yang Saber Ya Mama Kamu Hanya Pergi Semalam Dia Lakukan Itu Karena Memang Untuk Mengalihkan Perhatian Keluarga Suaminya Supaya Tidak Tahu Kalau Di rumah Ini Sudah Terpasang Sepenuhnya Kamera Kamanan Wujar Bik Sara Lalu Mengurai Pelukanya Iya Rasanya Nggak Akan Lama Tapi Menunggunya Terasa Lama Jawab Kinan Bik Sara Tersenyum Melihat Tingkah Kinan Yang Bolak Balik Melihat Karah Pintu Bik Sara Memang Membiarkan Mereka Berdua Yang Ada Di Sana Sekarang Gimana Kalau Kamu Sama Bik Sara Perjalan Ke Halaman Belakang Melihat Danau Setidaknya Bisa Mengurangi Rasa Rindu Kamu Kemama Kamu Kesempatan Ini Sangat Langka Karena Hanya Kita Saja Berdua Di Rumah Ini Ajak Bik Sara Mata Kinan Langsung Berbinar Saat Bik Sara Menyebutkan Kata Danau Danau Memang Adalah Tempat Terfavoritnya Selama Ini Ia Ingin Suatu Saat Bisa Berenang Di Sana Dan Berharap Kakinya Bisa Dikayukan Di Dalam Air Meski Itu Tidak Mungkin Terjadi Sebab Kinan Memang Sudah Dinyatakan Cacat Semur Hidup Dengan Kondisinya Tersebut Sore Itu Mereka Menikmati Pemandangan Seperti Biasanya Kinan Memenjamkan Matanya Dan Selalu Saja Terbayang Wajah Cantik Mamanya Yang Tersenyum Manis Kepadanya Perhatian Dan Kasih Sayang Mamanya Yang Ia Dapatkan Kemarin Benar-benar Membuatnya Melayang Dan Ingin Selalu Memeluk Mamanya Pelukan Mamanya Begitu Berarti Untuk Gadis Berbulu Ini Tak Lama Suara Handphone Bisara Meraung Keras Dan Meminta Untuk Diangkat Segera Bisara Menempelkan Gawainya Saat Ia Menyeret Ke Atas Gambar Ya Tuhan Terus Apa Yang Terjadi Padanya Wajah Bisara Terlihat Panik Kinan Menolai Dan Memperhatikan Bisara Dengan Saksama Ada Apa Bi Tanya Kinan Saat Bisara Sudah Memutus Panggilan Yang Dia Sendiri Tidak Tahu Dari Mana Datangnya Kata Haris Papa Barum Itu Mamamu Menghilang Diseret Binatang Buas Di Puncak Bukit Mamamu Tidak Berhasil Diselamatkan Sekarang Ini Masih Dikerahkan Tim Pencarian Dimana Dia Mulai Menghilang Kemungkinan Pula Suami Mamamu Dan Keluarganya Tidak Akan Pulang Lebih Cepat Mereka Masih Menunggu Tim Pencari Akan Menemukan Mamamu Meski Ia Sudah Tiada Nanti Setidaknya Casatnya Masih Ada Tutur Bisara Kinan Menutup Mulutnya Dengan Kaget Tidak Mungkin Bi Tidak Mungkin Mama Pergi Meninggalkan Kinan Sendirian Mama Dan Kinan Baru Saja Baikan Tidak Tidak Mungkin Mama Pergi Begitu Saja Kinan Terus Mengulangi Kalimatnya Berulang Kali Pandangannya Kosong Dan Air Matanya Tumpah Begitu Saja Keinginannya Untuk Bertemu Mamanya Kini Hanyalah Angan-angan Saja Sebab Saja Mamanya Tidak Pernah Kembali Lagi Kinan Menunduk Dan Menangis Terisak Bisara Memeluknya Dengan Haru Ia Sendiri Merasa Sangat Kehilangan Sosok Elena Kinan Rasanya Tak Percaya Mamanya Akan Pergi Cepat Itu Baru Saja Akan Menikmati Kebagian Bersama Mama Yang Dulunya Tak Pernah Memperhatikannya Setelah Mamanya Berubah Kinan Harus Menerima Kenyataan Mamanya Sudah Tidak Ada Lagi Di Sampingnya Pastikan Lagi Bi Aku Yakin Mama Masih Hidup Baru Hilang Katanya Kan Semoga Saja Ada Keajaiban Dan Mama Bisa Selamat Kinan Berharap Bisara Hanya Bisa Mengangguk Mengiakan Harapan Anak Majikannya Tersebut Bisara Sangat Kasian Pada Nasib Kinan Kedepannya Jika Mamanya Tidak Ada Bisara Rasanya Tak Sabaran Menunggu Pulangnya Suami Elena Haris Untuk Mendengarkan Penjelasan Mereka Mengenai Tewasnya Elena Yang Katanya Diseret Oleh Binatang Buas Melihat Kelejikan Suaminya Yang Gila Harta Membuat Bisa Berfikiran Tidak Tidak Meski Begitu Masih Bersabar Dan Tetap Memastikan Cerita Suaminya Elena Sepulangnya Dari Puncak Gimana Dengan Recana Kamu Tanya Belinda Ketika Melihat Haris Sudah Pulang Dari Berjalan Jalan Dengan Elena Barusan Semuanya Aman Bu Pokoknya Kita Akan Siap Mengajukan Asuransinya Dan Kita Pastikan Menikmati Uangnya Seperti Harapan Kita Selama Ini Imbu Haris Haris Langsung Masuk Kedalam Kamar Dan Mengambil Handuk Untuk Membersihkan Tubuhnya Ia Senang Akhirnya Bisa Menghabisi Nyawa Elena Dan Bersiap Menjadi Jutawan Ketika Uang Asuransinya Keluar Sejak Menikah Seminggu Ia Sudah Merencanakan Hal Ini Namun Tidak Juga Terrealisasi Namun Elena Sendiri Yang Menawarkan Membawa Keluarganya Untuk Jalan Jalan Rencana Yang Sebelumnya Sudah Ada Di Kotak Kini Semakin Direalisasikan Setelah Ia Haris Mengambil Tempat Duduk Berhadapan Dengan Ibunya Dan Kekasih Gelap Ini Rencana Kamu Sri Untuk Mendorong Dia Dari Puncak Bukit Sudah Aku Lakukan Dan Aku Pastikan Dia Sudah Tidak Bergerak Lagi Sekarang Bagaimana Kita Mengatakan Pada Pembantunya Itu Kalau Majikannya Sudah Tewas Setidak Alasan Yang Tepat Supaya Kita Juga Tidak Dicurigai Terang Haris Kamu Tinggal Bilang Kamu Kehilangan Dan Tidak Tahu Apa-apa Taunya Dia Berugian Sendiri Di Puncak Bukit Sana Ditanya Perlu Bersendi Warah Memasang Wajah Cemas Ingat Ya Harus Pandai Terutama Nanti Di Depan Polisi Karena Aku Yakin Kehilangan Di Puncak Ini Pasti Akan Langsung Ditanggapi Dan Dicari Tahu Polisi Jadi Kita Gak Boleh Gegaba Ujar Sri Mengingatkan Baker Bau Dicocok Hidungnya Haris Maupun Belinda Begitu Menuruti Setiap Apapun Rencana Yang Dilontarkan Oleh Sri Beberapa Hari Yang Lalu Secara Tersengaja Aku Mendengar Kalau Elena Punya Asuransi Jiwa Yang Sudah Yes Torkan Sekitar 16 Tahun Jadi Sudah Bisa Menghitung Berapa Banyak Uang Asuransi Yang Dihasilkan Dengan Matinya Orang Itu Dan Kamu Sebagai Suami Tentu Saja Menjadi Orang Pertama Yang Menjadi Ahli Waris Menerima Uang Asuransi Itu Ungkap Sri Membuat Haris Dan Belinda Tersenyum Penuh Kemenangan Iya Betul Kamu Sri Soalnya Perempuan Itu Pelit Sekali Urusan ATM Sama Kartu Kredit Sampai Perhiasan Semuanya Diamankan Makanya Kita Nggak Dapat Apa-apa Tapi Dengan Kejadian Begini Tentulah Uang Asuransi Memudahkan Kita Mendapatkan Uang Meski Nantinya Kita Tidak Dapat Harta Warisan Dari Elena Sebut Belinda Itu Berarti Kita Berpura-pura Menunggu Kepulangannya Dulu Atau Gimana Tanya Haris Tak Mengerti Jalan Rencana Sri Ya Kita Menunggu Sampai Sore Dan Kita Berpura-pura Panik Karena Tak Menemukannya Setidaknya Tunggu Dalam Dua Atau Tiga Jam Lagilah Nanti Biar Aku Yang Bilang Dengan Pemilik Cottage Bahwa Elena Menghilang Sejak Makan Siang Dan Sampai Sekarang Belum Kembali Kita Berharap Saja Kamu Pergi Sama Elena Tadi Ke Bukis Sana Dan Tak Ada Saksi Yang Melihat Kalau Ada Siap-siap Saja Kamu Ditanya Sama Polisi Ingat Ya Apapun Pertanyaannya Kamu Ingat Jawaban Jawaban Kamu Sebelumnya Tetap Satu Jawaban Dan Tidak Berubah Intinya Jangan Menarik Perhatian Polisi Nanti Sri Melihat Haris Dengan Serius Haris Menyimak Sebentar Dan Setelahnya Yang Mengangguk Tanda Mulai Mengerti Sri Memang Begitu Pandai Membuat Rencana Membuat Kematian Elena Seperti Sebuah Kecelakaan Juga Adalah Ide Makanya Diyakini Haris Dan Belinda Pasti Tinggal Mengeksekusinya Kabar Gembira Dari Haris Membuat Sri Tersenyum Penuh Kemenangan Ia Sendiri Punya Rencana Sendiri Supaya Dapat Menikmati Seluruh Harta Yang Akan Dirampas Oleh Kekasihnya Haris Ia Tidak Menikmatinya Bersama Haris Juga Belinda Lebih Baik Ia Memakan Uangnya Sendiri Kelijikan Haris Dan Belinda Sri Tak Yakin Jika Nanti Uangnya Berada Di Tangan Mereka Mereka Akan Tahu Bagaimana Otak Sri Sebagai Dalang Pembunuhan Elena Orang Terkaya Di Kota Mereka Itu Sri Mengendalkan Haris Yang Menikah Dengan Wanita Kaya Yang Sudah Hampir 17 Tahun Menjanda Pendekatan Haris Dengan Elena Pun Sri Yang Melakukannya Untuk Itu Sri Bersikeras Akan Mengambil Semua Bagian Rampasan Harta Yang Nantinya Berada Di Tangan Haris Sementara Ini Ia Akan Pura-pura Seakan Akan Berada Di Pihak Haris Dan Belinda Tidak Ada Yang Tahu Bagaimana Rencana Aku Berjalan Saat Ini Lebih Baik Memasang Wajah Lugu Saja Dan Tetap Mengikuti Rencana Mereka Begitu Kudapatkan Semua Wang Itu Aku Akan Membawanya Lari Jauh Dari Tempat Ini Berharap Saja Wang Asuransinya Bisa Kukantongi Gumamnya Sudah Lama Seri Menjalin Hubungan Dengan Haris Duda Beranak Dua Tersebut Selama Itu Pula Ia Tahu Bagaimana Watak Haris Yang Lebih Banyak Bergantung Pada Perempuan Sehingga Ia Lebih Melihat Haris Adalah Laki-laki Yang Matri Dan Egois Selain Itu Ia Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Selain Mengikuti Apapun Perkataan Ibunya Seri Terkadang Muak Namun Ia Tahan Lamunan Seri Terpecah Sataris Dan Belinda Terlihat Panik Saat Dua Orang Polisi Mendatangi Mereka Seri Tetap Santai Yang Justru Ya Khawatirkan Adalah Haris Dan Ibunya Yang Tidak Bisa Menutup Mulu Dan Membocorkan Semuanya Kami Mendapatkan Laporan Kehilangan Nyonya Elena Yang Katanya Memanginap Disini Apa Betul Begitu Tanya Seorang Petugas Bernama Satrio Yang Terlihat Dari Bed Nama Yang Terterah Di Atas Saku Bajunya Iya Betul Kami Awalnya Sampai Disini Hampir Waktunya Makan Siang Dan Kami Semua Masing Masing Berberes Karena Bawaan Makanan Dan Minuman Kami Cukup Banyak Karena Sejak Awal Niatnya Mau Pergi Tamasya Ke Gebun Pinatang Tapi Di Perjalanan Malah Berubah Karena Kemungkinan Sekitar Waktunya Makan Siang Kemarin Sekitar Pukul Sebelas Kami Sudah Duduk Semuanya Melingkar Di depan Meja Mau Makan Siang Tapi Elena Sudah Tak Terlihat Karena Kami Pikir Dia Duluan Beristirahat Kami Pun Melanjutkan Makan Siang Namun Jelang Makan Malam Elena Tak Terlihat Lagi Dan Kami Mulai Panik Mencari Kesemua Arah Dan Tidak Juga Ketemu Sambung 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 Kedua Petugas Kepolisian Tadi Nabak Sibuk Mencatat Pernyataan Belinda Juga Haris Serili Memilih Menguping Pembicaraan Saja Dari Balik Pintu Yang Menghubungkan Pintu Luar Dari Ruang Tengah Sebelumnya Apa Kalian Pernah Kesini Sebelumnya Tanya Petugas Haris Menggelengkan Kepalanya Kami Menikah Hampir Tiga Minggu Ini Dan Kami Belum Sempat Berbulan Madu Karena Aku Duda Anak Dua Kembar Makanya Kami Disibukan Dengan Urusan Sikembar Apalagi Elena Adalah Pemilik Perusahaan Sanjaya Klik Makanya Kami Tak Punya Waktu Sama Sekali Baru Kemarin Kami Punya Waktu Dan Itupun Hari Ini Kami Haris Balik Kembali Kekota Tapi Elena Sampai Sekarang Seperti Di Telan Bumi Saja Sedih Sekali Aku Haris Mulai Mengeluarkan Sadiwaranya Dan Ditutup Sukses Dengan Aliran Air Matanya Baik Pak Untuk Pencarian Elena Akan Kita Mulai Setengah Jam Lagi Kami Akan Mengarahkan Beberapa Personil Untuk Mencarinya Karena Ini Puncak Bukit Tentu Saja Banyak Bahaya Di Luar Sana Sudah Banyak Wisatawan Yang Tergelincir Di Bebatan Besar Di Puncak Bukit Dan Rata-rata Tidak Ditemukan Awal Pasti Lima Hari Setelah Wisatawan Tersebut Tak Bernyawa Lagi Kita Harap Dapat Segera Menemukan Elena Agar Bisa Kalian Pulang Kembali Ke Kota Dalam Kedan Aman Dan Semuanya Selamat Semoga Tambah Petugas Lagi Petugas Dari Kepolisian Seakan Tahu Bahwa Banyak Korban Di Puncak Bukit Haris Malah Timbul Timbul Khawatir Jika Polisi Menemukan Elena Cepat Maka Elena Kemungkinan Selamat Haris Mulai Takut Jika Kemarin Saat Dia Mendorong Elena Ia Tak Kembali Memastikan Apakah Elena Masih Bergerak Atau Tidak Kalau Boleh Saya Ingin Ikut Dalam Pencarian Istri Saya Tawar Haris Petugas Tadi Mengangguk Setelah Mereka Pamit Untuk Persiapan Kamu Tidak Memastikan Kalau Perempuan Itu Sudah Mati Atau Belum Kan Danyasri Tiba-tiba Membuat Haris Kaget Dan Hampir Saja Terloncat Dari Tempatnya Kamu Itu Kalau Muncul Selalu Saja Tiba-tiba Dan Mengagetkan Aku Setidaknya Pakai Kode Atau Isyarat Biar Jantungku Tetap Aman Di Tempatnya Kamu Selalu Saja Membuat Sepert Jantungku Buk Hanya Menjawab Haris Malah Mengeruto Jantungmu Akan Meloncat Lebih Jauh Lagi Saat Kamu Tahu Bahwa Ellen Ditemukan Dalam Keadaan Hidup Seharusnya Kamu Pastikan Dulu Dia Lama Tidak Bergerak Dan Benar-benar Mati Aku Yakin Kemarin Setelah Mendorongnya Kamu Malah Langsung Pergi Begitu Saja Hati Hati Saja Kalau Langsung Perempuan Itu Masih Hidup Siap Siap Kamu Menanggungnya Seri Kesal Lantas Meninggalkan Haris Yang Terpaku Sendirian Di Ruang Tamu Kamu Jika Riz Betul Kata Sri Itu Perempuan Sudah Mempastikan Gak Kemarin Belinda Pun Kurang Yakin Dengan Hasil Kerja Anak Satu Satunya Itu Haris Sudah Menunggu Lama Dan Memang Tidak Bergerak Sama Sekali Dan Aku Dengar Disana Itu Banyak Binatang Suraku Bahkan Menelepon Bisara Memberitahu Bahwa Majikannya Diseret Binatang Buas Dan Tidak Selamat South Haris Kenapa Kamu Kasih Tahu Awal Sementara Kemarin Itu Kita Berusaha Melaporkan Kilen Elena Telah Dior Sekali Kamu Gimana Kalau Sampai Polisi Mencari Tahu Sampai Ke Rumah Nanti Dah Terpunya Anak Kok Begonya Minta Ampun Benar Kata Sri Apapun Yang Kamu Lakukan Kalau Tidak Dipikiran Baik Baik Nanti Kita Semua Malah Masuk Penjara Gara Kamu Bentak Belinda Haris Terkesiap Tak lama Suara Handphone Berbunyi Haris Mengangkatnya Iya Pak Gimana Tadi Kami Memerintahkan Pencarian Ke seluruh Puncak Bukit Dekat Bapak Tuan Besar Itu Tapi Tidak Ditemukan Adanya Tanda Tanda Nyonya Elena Ditemukan Kemungkinan Pencarian Akan Diteruskan Ke Hutan Sekitar Bapak Haris Jadi Ikut Tanya Petugas Bernama Satrio Haris Tersenyum Dan Matanya Berbinar Mendengar Elena Tidak Ditemukan Di Bebatuan Besar Di Bawah Puncak Bukit Itu Artinya Mayat Elena Mungkin Sudah Menjadi Makanan Binat Yang Buas Hingga Tak Tersisa Lagi Seketika Perasaannya Lega Iya Pak Aku Tetap Ikut Karena Sedih Sekali Kilangan Istriku Haris Bersandi Warah Membuat Suaranya Sedemikian Sedihnya Senyum Haris Mengembang Ketika Mengetahui Rencananya Perlahan Berhasil Elena Yang ia Dorong Dari Ketinggian Kurang Lebih 20 Meter Ternyata Tidak Ditemukan Apa-apa Disana Mendengar Kabar Yang Disampaikan Oleh Petugas Kepolisian Membuatnya Sangat Percaya Diri Bahwa Sebentar Lagi Ia Kena Menikmati Pak Satrio Tadi Mengabari Kalau tubuh Elena Tidak Ditemukan Jadi Aku Tak perlu Lagi Memastikan Dia Selamat Atau Tidak Sudah Pasti Tubuhnya Dibawa Binat Yang Buas Yang Di Sana Keinginan Kita Untuk Kais Semakin Dekat Karena Aku Suaminya Tentunya Akan Menjadi Pewari Satu-satunya Kekan Elena Tak sabar Mau pulang Dan Menguras Semuanya Sebut Haris Syukurlah Kalau Dia Tidak Ketemu Minimal Mengurangi Gup Ibu Kalau Seandainya Dia Ketemu Bisa Tamat Rewat Kita Dan Seandainya Itu Terjadi Maka Kita Juga Akan Yang Kelimpungan Kamu Tinggal Siap Persandi Warah Dan Memastikan Istrimu Tidak Ketemu Lagi Sebut Belinda Haris Mengangguk Setuju Tak Lama Haris Pergi Mendatangi Petugas Kepolisian Di Lokasi Sekitar Hutan Dan Mulai Melakukan Pencarian Di Hutan Pun Sama Tidak Ditemukan Apa-apa Usai Melakukan Penyisilan Kurang Lebih Dua Jam Petugas Kepolisian Membawa Ancing Pelacak Untuk Memudukan Mencari Elena Pun Tidak Membuahkan Hasil Haris Masih Dengan Sandiwaranya Menangis Bombay Air Matanya Palsu Pencarian Akan Kembali Kita Laksanakan Besok Wujar Satria Pak Maaf Bisakah Kami pulang Dulu Dan saya Mesti Mengurus Perusahaan Setidaknya Pencarian Bisa Bapak Laporkan Pada Saya Dan Jika Memang Ada Kabar Maka Sebaiknya Segera Kabari Dan Saya Segera Kesini Memastikan Bahwa Istri Saya Sekarang Ini Dalam Keadaan Bebek Saja Baiklah Jika Itu Bapak Kami Senang Bapak Bisa Menyerahkan Sepenuhnya Pada Tugas Polisi Bapak Bersabar Saja Semoga Setelah Berbahasa Bahasi Sebentar Tak lama Haris pun Pamit Pergi Bi Sudah Ada Kabar Tentang Mama Helena Tanya Kinan Dengan Mata Sembabnya Bisara Menggeleng Lemah Bipik Sudah Tiga Kali Dikabari Sama Pak Haris Juga Ibu Belinda Katanya Untuk Persiapan Selamatan Arawan Meninggal Nya Mama Kamu Kemungkinan Menunggu Mereka Pulang Hari Ini Ungkap Bisara Ia Memperhatikan Ojek Kinan Yang Semakin Hari Semakin Kuyus Saja Ia Benar-benar Merasa Kehilangan Bisara Tau Bagaimana Hancurnya Hati Anak Majikannya Tersebut Begitu Mengetahui Mamanya Dikatakan Hilang Dan Kemungkinan Besar Diseret Oleh Binatang Buas Sangat Kecil Kemungkinan Mamanya Akan Selamat Baru Saja Rasanya Mama Memeluk Dengan Arat Menyayangiku Sehari Sebelum Ia Pergi Dan Nyatanya Itu adalah Tindakan Yang terakhir Sebelum Ia Benar-benar Meninggalkan Dunia Ini Rasanya Berat Hidup Tanpa Mama Mama Biar Bagaimanapun Dulu Sikapku Denganku Tetap Saja Ia Adalah Mama Yang Terbaik Dan Selalu Kusayang Sepanjang Hidupku Aku Akan Tetap Berharap Mama Akan Pulang Dan Bersama-sama Kita Lagi Harap Kinan Bisara Tak bisa Menantangisnya Kata-kata Kinan Begitu Menyentuhnya Iya Iya Bibi Tahu Kalau Kamu Sangat Menyayangi Mama Kamu Bibi Juga Begitu Sudah Menganggap Mama Kamu Sebagai Anak Bibi Dan Sementara Kamu Sudah Seperti Cucunya Bibi Bibi Selalu Bangga Bekerja Belasan Tahun Sama Mama Kamu Ia Memang Orangnya Sangat Keras Namun Hatinya Sangat Lembut Tak Jauh Beda Dengan Bibi Juga Punya Harapan Sama Dengan Kamu Jika Mama Kamu Masih Ada Harapan Ditemukan Dalam Keadaan Selamat Semoga Saja Tukas Bisara Kinan Tak Bisa Menantang Isnya Ia Kembali Memeluk Bisara Untuk Menenangkan Hatinya Dua Orang Perempuan Dengan Status Yang Berbeda Ini Terus Saling Menguatkan Meski Begitu Bisara Tetap Yakin Kinan Mampu Bertahan Dengan Keadaannya Iya Dulu Jauh Lebih Besar Masalahnya Daripada Sekarang Sebaiknya Kita Sekarang Masuk Ya Hari Sudah Sore Nanti Kamu Malah Masuk Angin Bibi Gak Mau Kamu Kenapa Napa Ajak Bisara Kinan Pasrah Ketika Bisara Mendorong Kursi Rodanya Menuju Ke Dalam Rumah Selama Tidak Ada Orang Di Rumah Mereka Memang Sekali Dua Kali Sehari Duduk Jam Di Depan Danau Yang Ada Di Halaman Belakang Rumah Elena Mamanya Kinan Bisara Masih Mendorong Kursi Roda Kinan Mereka Begitu Asik Memandang Kedepan Dan Pikiran Mereka Masing-masing Dipenuhi Oleh Kenangan Tentang Elena Tanpa Mereka Sadari Sebuah Mobil Masuk Kedalam Halaman Depan Dan Berhenti Sekitar 15 Meter Dari Posisi Bisara Dan Kinan Eh Tunggu dulu Siapa yang didorong Di kursi roda Sama Bisara itu Baru kali ini Melihat monyet sebesar itu Itu orang apa monyet ya Tanya Sita Salah satu Anak kembara Aris Sedangkan Kembaran Satunya lagi Masih pulas Tertidur Belinda Juga Aris Sontak Menoleh Mereka Batal turun Dari mobil Dan terus Memperhatikan Bisara Juga Kinan Yang mereka Tidak pernah Tahu Selama ini Juga ikut tinggal Di rumah Elena Sepertinya Kita tidak pernah Melihat ada Manusia monyet sebesar itu Apa Elena melakukan Pesugian Sampai-sampai Dia bisa kaya Dan punya Peliharaan monyet Begitu Saud Belinda Hah Kalau monyet Bulunya tebal Hitam pekat Sedangkan ini Agak perang begitu Kayaknya Memang ini Manusia tumbal Kamu lihat sendiri Kekayaan Elena Kalau dipikir-pikir Itu tidak mungkin Dengan mudah Mendapatkan kekayaan Dan mungkin Monyet itu tumbalnya Iya juga ya Kok seremnya Si Elena Mau aja ikutan Pesugian begitu Kalau ibu Isti takut Karena ibu Hanya punya Anak satu-satunya Seandainya Ibu korbankan Kamu Malah tambah Kasih Nasib kamu Gimana nanti Mau pelihara Si kembar Curhat Belinda Apaan Sibu Biarlah miskin Yang penting Jangan sekalipun Pakai pesugian Aku gak mau Nasibku nanti Kayak manusia Monyet itu Dan berakhir Di kursi roda Bukan hanya Ibu yang malu Tapi si kembar juga Saudaharis Sudah-sudah Sebetulnya Apa sih Yang kalian bahas Ini Gak ada pentingnya Sama sekali Kita harus lebih Fokus dan konsisten Kalau menyangkut Urusan Elena Dan orang-orangnya Terutama Bik Sarah Yang aku yakin Pasti jadi Orang kepercayaan Elena Elena Pergi pasti dia Sekarang jadi Garda terdepan Membelah Kepentingan Majikannya itu Bik Sarah Tidak bisa kita Remaikan Sering mencindah Nafas Bayangkan saja Lamanya berminggu-minggu Kita tinggal di rumah ini Sama sekali Kita tidak tahu Soal manusia berpuluh ini Jadi kita disini Harus mengawasi orang Yang baru disembunyikan Bik Sarah ini Siapa sebenarnya Manusia monyet itu Apa benar Di hasil Pesugian Elena Atau bukan Sekarang ini Kita harus berpura-pura Tidak tahu Soal manusia monyet itu Dan kita Akan selidiki Bik Sarah Diam-diam Ketus Sri Yang lain setuju Dan mengikuti arahan Sri Kamu istirahat dulu ya Sayang ya Semoga saja Pak Haris dan keluarganya Segera pulang Kita akan menunggu Kabarnya seperti apa Istirahat Dan jangan banyak pikiran Karena akan semakin Membuatmu bersedih Kalau kamu punya Keyakinan Mama Elena Kamu masih ada Bismillah Bismillah saja Dan semua itu Semoga terjadi Apa yang tidak mungkin Bagi Allah SWT Sebut Bik Sarah Kinan tak menyahut Hatinya masih Sangat sakit Baru saja Bik Sarah ingin Beranjak dari kamar Tiba-tiba saja Belinda Haris Sri Ditambah kedua Anak kembarnya Sudah masuk Dalam ruangan Dan mereka Dengan jijiknya Melihat ke arah Kinan Bik Sarah Kaget bukan Kepalang Apalagi ketika Belinda dan Haris Langsung mendekat Kemudian menarik Tangan Kinan Dengan kuat Hingga ia terjauh Rembab Di lantai Kinan mengadu Kesakitan dan Menangis Dengan kakinya Yang kecil Ia tak mungkin Bisa berdiri Bik Sarah yang ingin Menolong malah Kedua tangannya Dipegang oleh Anak kembar Haris Tidak menyangka Sama sekali Ternyata Bik Sarah Diam-diam Memelihara Monyet betina Disini Atau mungkin Elena Ya Bisa jadi Elena Makanya Saat pantas Dia kaya Kalian harus tahu Elena sudah mati Dan kamilah yang Menguasai seluruh Hartanya Jadi sebaiknya Kalian pergi Saja dari sini Oke Usir Haris Tuh dulu Jangan seenaknya Menusir Perempuan tua ini Ada fungsinya Buat kita Dia bisa membersihkan Seluruh rumah Dan bisa menyiapkan Kita makanan Jadi jangan sampai Dia pergi Karena aku tak mau Jadi babu kalian Seru seri Belinda dan Haris pun setuju Ya juga sih Misara bisa tetap Membersihkan rumah Masak untuk kami Terus perempuan Berbuli ini Apa fungsinya Tanya Belinda Dia bisa jadi Alasan bagi Bisara Untuk tetap Melaksanakan Perintah kita Jadi biarkan saja Dia tetap Di rumah ini juga Tukasri Belinda dan Haris lagi-lagi Setuju Siapa anak Monyet ini Beneran ini Anakmu Bisara Tanya Sri Bisara Mengangguk cepat Ia berbohong Demi untuk Tetap melindungi Kinan Kalau kalian Memang mau Aku tetap Membersihkan rumah ini Sekaligus Memasak Buat kalian Sebaiknya memang Kalian harus tetap Membiarkan anakku Tetap ada disini Kumohon lepaskan aku Aku ingin menolak Anakku Pintah Bisara Belinda memberi Isyarat supaya Melepaskan Bisara Si kembar Segera melepaskan Bisara Lalu perempuan Parupaya itu Ngegas mengangkat Kinan kembali Ke kursinya Lalu memeluknya Dengan erat Aku Juga minta Tolong pada Kalian Supaya memberiku Kebebasan Untuk merawat Anakku ini Hanya dia Yang kumiliki Satu-satunya Di dunia ini Ucapan Bisara Membuat mereka Tergelak Perempuan jelek Berbulu begitu Malah disayang Sayang Memang satu-satu Di dunia inilah Kalau begini Penampakannya Kami itu kadang Suka ngelawak ya Bi Lucu banget Baiklah Kalau hanya urusan Perempuan monyet ini Tidak masalah Tapi kami juga punya Aturan yang harus Kami ikuti Ingat Kami ini majikanmu sekarang Dan bukan Elena lagi Bisara dan Kinan pun Pasrah Apalagi saat mereka Meminta Bisara dan Kinan Berkemas Pindah ke kamar kecil Persis gudang Di lantai satu Kalian itu cocoknya Tinggal di gudang saja Kok bisa-bisanya Kamu memelihara Anak berbulu begini Kamu dapat dari mana Hah Kebun binatang Hehehe Aneh-aneh aja Kata-kata pengkhinaan Terus keluar Dari mulut mereka Dengan gampangnya Biasanya Kinan Akan terasa sakit hati Kecewa Hingga membuatnya menangis Jika mamanya yang menghinanya Namun Kali ini Kata-kata tak menyenangkan itu Malah membuatnya marah Dan ingin melawan Bisara memberinya isyarat Bahwa tidak ada gunanya Saat ini melawan mereka Sudahlah Sebaiknya Kalian cepat pergi ke gudang sana Lebih cocok tempatnya disana Oh iya Aturan di rumah ini Kami akan buat dulu Dan besok Kamu harus mulai menjalankannya Harus patuh Tanpa banyak cakap Sengit Belinda Sambil memainkan kipas kertas Di tangannya Begitu Bisara dan Kinan Masuk ke dalam kamar Yang seukurannya Layak gudang itu Mereka pun dengan Tawa berderai Meninggalkan mereka berdua Di kamar kecil tersebut Hanya ada ranjang kecil Yang hanya cukup Buat tidur satu orang Dan tidak ada Dilengkapi pendingin Sehingga kondisinya Sangat gerah Kamu tidur di ranjang saja Bibik bisa saja Tidur di lantai Lagi pula Ini ada selimut tebal Bisa bibik pakai Buat alas tidur Kalau gerah Kamu tidurnya Pakai baju yang adem saja ya Yang bisa menyerap keringat Dan tidak perlu pakai selimut Saran bisara Kinan pun menurut Malam itu Dilalui mereka berdua Dengan cukup sulit Terutama Kinan Yang terbiasa tidur Dengan pendingin ruangan Dan ranjang yang nyaman Elena selalu memberikan Kemewahan bagi Kinan Meski ia mengurungnya Di suatu ruangan Sesekali bisara duduk Di tepi ranjang Kinan Dan mengipasnya Dengan kardus-kardus bekas Yang dijadikannya Kipas tangan seadanya Ya Tuhan Kasian kamu nak Kamu baru saja Mendapatkan kabar mamamu meninggal Sekarang keluarga baru Dari suami mamamu Justru ketahuan belangnya Ingin menikmati Semua yang ada disini Dan semakin Sial nasibmu Kinan Mereka malah tahu Keberadaan kamu Jadi kita begini Semoga saja Kamu kuat ya Sayangnya Gumam bisara sedih Tanpa terasa air mata Kita tidak akan diam saja Kita hanya berdua Sedangkan mereka berlima Kita tidak akan menang melawan mereka Jawab bisara Kita tidak akan melawan mereka pakai fisik bi Tapi pakai otak Kita harus punya rencana Kita harus punya rencana Membalas apa yang mereka lakukan Dan akan mereka lakukan Rumah ini punya mama Elena Dan kita Tidak akan membiarkan mereka menguasainya Bi Tambah kinan Bagaimana caranya Pipi tidak paham Sawat bisara Sini Mendekat Biar kinan bisikan Bisara lalu mendekatkan telinganya Pada mulut kinan Kinan mulai membisikan Semua rencana Yang akan mereka jalankan nanti Wajah bisara sumringah Ia tak menyangka Sama sekali kinan Mempunyai ide brilian Sebagai senjata Untuk melawan Haris Dan keluarganya Kapan akan kita mulai Tanya bisara Memastikan Kinan malah tersenyum Dan memperlihatkan Manisnya senyumannya Besok pagi Pokoknya Sebisa mungkin Bibi dan aku bersandiwara Dengan begitu Akan memudahkan Rencana kita Berjalan dengan lancar Pokoknya Untuk tidak menaruh Rasa curiga mereka Bik Sarah Tetap saja Seperti biasa Memasak Untuk semua orang Di rumah ini Tambah kinan Sambil memperhatikan Kedua manik hitam Mata bisara Pagi-pagi sekali Bisara Memulai aktivitasnya Dengan kinan Membantunya Membantunya Seadanya sesuai Dengan kemampuannya saja Baru saja Akan membersihkan Sayuran dan lauknya Seri sudah masuk Kedalam dapur Dan menyerahkan catatan Untuk dibaca Bisara juga kinan Itu semua adalah Jadwal kerjaan kalian Setiap hari Untuk makan Kalian hanya bisa dilakukan Setelah semua pekerjaan selesai Untuk menu makan Setiap hari Wajib berbeda-beda Kamu harus bisa Mengerjakan semuanya Kamu juga perempuan berbulu Setidaknya Kamu bisa membantu Ibumu melakukan apa saja Yang penting Jangan sampai semua pekerjaan Terbengkalai Dan lambat dikerjakan Paham? Bisara dan kinan Kompak mengangguk Sri langsung meninggalkan Mereka berdua Dengan catatan di tangan Bisara melotot Melihat isi catatan Yang dianggapnya Tidak masuk akal Mereka keterlalon sekali Sungut bisara Kinan memegang Tahan bisara Kemudian membisikkan Kembali kata-kata semangat Untuk melaksanakan Rencana mereka sekarang Bisara dan kinan Membersihkan sekaligus Memasak sesuai Perintah Sri Mereka terlihat Begitu bahagia Mengerjakan semua tugas Meski hingga Pukul satu siang Mereka belum Diperbolehkan makan Sama sekali Tak mereka pedulikan Ketika tengah Duduk beristirahat Bisara melirik Belinda sedang berjalan Menuju ke tempat mereka Kinan memberi isyarat Untuk memulai Rencana mereka Untungnya Semua perihasan Dan surat-surat Penting sudah diamankan Jadi apapun Yang mereka lakukan Tidak akan mendapatkan Apa-apa Biarlah Untuk sementara Waktu kita begini Nanti begitu dapat Kesempatan Kita lari dari sini Dan sekalian Membahas semua Perihasan juga Surat-surat penting itu Nanti Suara Bisara Sengaja diperbesar Volumenya Terlihat Belinda Menguping Pembicaraan mereka Ia juga Bersembunyi Di balik pintu Dan setelah Dirasa aman Ia meninggalkan Mereka berdua Kembali Di ruang keluarga Bisara Dan Kinan Tersenyum Yakin mereka Akan membahas Soal perihasan Juga sertifikat rumah Nantinya Bisara berada Semuanya akan Terekam Dari kamera pengawas Yang sudah Dilengkapi audio Ini Akan merekam Semua aksi Mereka nanti Selanjutnya Begitu mendapatkan Bukti Bisara akan Melaporkannya Kepada polisi Kamu tinggal Menekan Tombol ini Jika mau Seluruh rekaman Langsung terkirim Padaku Dan jika ada yang Janggal Aku akan langsung Melaporkannya Pada polisi Ini hanya Untuk kejadian Arjen saja Misalnya Terjadi sesuatu Pada kalian Karena yang Kudengar Dari Selena Katanya takut Ada perbutuhan Harta miliknya Selena Sebut Adam Salah satu Teman Selena Yang bertugas Memasang kamera Pengawas tersebut Berbekal dari itulah Bisara yang kini Sudah disita Handphone-nya Oleh mereka Tetap meyakini Bisa melaporkan Semuanya Asalkan ia Mendapatkan Bukti rekaman Percakapan Komplotan ini Dulu Benar saja Tak lama Belinda Sri dan Haris Berkumpul Di ruang tengah Dan mereka Begitu sibuk Membahas apa Yang didengar Oleh Belinda Barusan Bisara dan Kinan Mengawasi Dari salah satu Ruangan Dimana ada Beberapa layar Monitor Di sana Keluarga baru Elena memang Tidak tahu Keberadaan Ruangan ini Aku dengar Sendiri Apa yang Bisara katakan Ia menyebut Bahwa Perhiasan dan Surat-surat Penting rumah Dan tanah ini Masih ada Di dalam rumah ini Itu artinya Elena belum Memindahkannya Ke tempat yang aman Meski di rumah ini Kita tetap harus Mencarinya sampai dapat Ide Belinda Meluncur Begitu saja Aku setuju Kalau hanya Perhiasan dan Surat penting Yang kita cari Berlima Pasti akan Cepat dapat Kita bisa Melakukannya Sebentar ini Kita Bisara Sama manusia Berpulih itu Yang tidak tahu Berbicara itu Sedang sibuk Mengerjakan tugas Mereka di rumah itu Saud Haris Kenapa harus Mencarinya Diam-diam Kalau Bisara Tahu dimana Tempatnya Lebih baik Tanyakan langsung Saja sama orangnya Kalian itu Pemikirannya Terlalu sempit Pakai cara Mau ngumpet-ngumpet Segala Mumpung Bisara Sama anak itu Mau beberes rumah Tinggal panggil Mereka kesini Dan paksa kasih tahu Dimana dia Menyimpan suratnya Dan semuanya selesai Tanpa drama Capek-capek mencari Sri memang Selalu punya Solusi yang lebih tepat Belinda dan Haris Tertawa keikuk Apa yang Diucapkan Sri Sepenuhnya benar Belinda dan Haris Langsung terlihat Berjalan menuju Ke dapur Sepertinya akan Mencari Bisara Dan Kinan Bisara yang sudah Mengetahui mereka Sedang dicari Segera menekan Tombol yang diarahkan Adam sebelumnya Bisara berharap Adam bisa Membantunya Melaporkan ke polisi Segera Bisara dan Kinan Segera keluar Dari ruangan Monitor kamera Keamanan Berpura-pura Tidak tahu Menahu Apa yang terjadi Tak lama Belinda dan Haris Membawa mereka Menghadap Sri Mereka menurut Dan tak banyak bicara Barusan kata Belinda Kamu tahu Di mana perhiasan Dan surat-surat Penting rumah ini Mungkin juga Elena Punya banyak harta Daripada apa Yang kami lihat Ini Jadi mulai sekarang Kalian tidak perlu Lagi memenyembunyikan Sesuatu pada kami Kamu harus Memberitahu Di mana tempatnya Jika mau Nyawa anak kamu Selamat Seperti biasa Sri menggunakan Ancamannya Untuk Bisara Kami Memang tahu Nyonya Elena Katanya Menyimpan perhiasan Dan surat penting rumah ini Hanya saja Ia tak pernah Memberitahu kami Di mana tempatnya Apalagi Aku hanya Seorang pembantu saja Tidak mungkin Seorang majikan Begitu Mempercayakan aku Mengetahui semua Yang ada di rumah ini Kalau soal Barang berharga Yang dimiliki Nyonya Elena Pasti hanya Dia yang tahu Aku tidak ingat Apa-apa Bisara pandai sekali Bersandiwara Sering melihat Belinda Belinda Nampak canggung Mereka pasti tahu Di mana Disimpan barang berharganya Aku dengar sendiri Kata mereka Untung saja Perhiasan dan surat penting Sudah disimpan Itu artinya Bisara tahu Di mana tempatnya Masa iya Dia ngomong begitu Sementara Elena Diam-diam saja Menyimpannya Bisara pasti berbohong Elak Belinda Iya Aku tahu Perhiasan dan surat Penting disimpan Karena nyonya Elena Sendiri yang memberitahuku Bahwa beberapa hari Sebelum kalian pergi Ke puncak Dia sendiri yang ngomong Sudah mengamankan Tapi Apa iya Aku lancang bertanya Disimpan di mana Nggak etis lah Itu namanya Saud bisara Dengan santai Sepertinya Nyonya Elena Bakal tahu Kan terjadi Apa-apa Dengannya Makanya Dia memilih Mengamankan Semuanya Sebelum Kalian mengambil Semuanya Sengit Bisara Sudah-sudahlah Kamu menyebut Nama nyonya Maito Kamu harus tahu Kalau dia Sudah mati Di tanganku Dia sudah Kudorong Dari poncak Bukit Yang paling Tinggi Disana Aku yakin Badanya Sudah dimakan Bintang buas Dan dia hanya Tinggal kenangan Sekarang Tidak perlu lagi Kamu mungkit-ngungkit Namanya Terang Haris Pernyataan Haris Membuat Biksara Dan Kinan Menangis Tak menyangka Mereka akhirnya Tahu Jika Elena Memang sudah Tidak selamat Dan tidak akan Kembali lagi Ke rumah ini Betapa Hancur Hati Kinan Mendengarnya Sudah Kalian Menangisi dia Sekarang juga Kalian ikut kami Mencari dimana Biasanya Elena Menyimpan Semua barang-barang Berharganya Selama belasan tahun Kamu bekerja disini Aku yakin Kamu pasti tahu Atak Elena Dalam menyimpan Barang Ura Istri Iya betul Biksara ini Pasti tahu Dimana letak Barang-barang Yang disembunyikan Elena Ayo Kalian ikut kami Dan gak usah Drama-drama lagi Menangisi orang Yang sudah pergi Biksara dan Kinan Tak berkotik Dengan perasaan Masih bercampur aduk Biksara mendorong Kursi roda Kinan Menuju ke ruangan Yang sebenarnya Adalah gudang Di lantai dua Biksara Sengaja membawa Kesana Hanya untuk Mengelur waktu Sampai bantuan Dari Adam datang Sesampainya disana Biksara membukakan Pintu dan Memperisilakan Mereka semua Masuk untuk Mulai mencari Disinilah Tempat barang Barang-barang Yang biasa Nyonya Elena Taruh Ibu Biksara Itu tidak mungkin Ini gudang Tempat barang Roksokan Kenapa pula Elena menaruh Barangnya disini Mana botengik Lagi disini Mualaku Teriak Belinda Protes Sudahlah Bu Yang namanya Mau dapat Harta banyak Tidak usah Protes Bisa saja Elena memang Menyimpannya disini Sebab biasanya Orang kaya itu Perlakunya aneh Orang kaya Terlalu paranoid Dan lebih Menyimpan barang Berharga di tempat-tempat Yang sulit Tidak kita sangat-sangka Sebaiknya kita Mulai mencari Sajalah Bu Haris Mengajak ibunya Cerita Banyak bicara Ia hanya Mengedarkan Pandangan Keseluruh Ruangan Tak lama Di pintu depan Terdengar Suara Bel berbunyi Mereka saling Berpandangan Tak terkecuali Bisara dan Kinan Bisara sangat Berharap Bantuan datang Pergi sana Bukain pintunya Bi Tidak Sri Bisara dengan Setengah berlari Segera ke Pintu depan Begitu Membuka pintu Matanya Berbinar Sebab ada Sekitar empat Orang petugas Meminta masuk Dan ingin Menangkap Belinda Sri Juga Haris Mereka Ada di Gudang Lantai dua pak Sini Saya tunjukkan Hati-hati ya pak Ada enak Elena Di sana Takutnya Mereka sekap Sebut Bisara Bersemangat Sebentar saja Haris Belinda juga Sri berhasil Dibukuk polisi Hanya si kembar saja Yang masih aman Rencana Kinan Dan Bisara Berhasil untuk Mengamankan Haris dan keluarganya Petugas Segera membawakan Mereka masuk Dalam mobil polisi Salah satu Petugas menghampiri Bisara dan Kinan Nanti kami akan Memanggil kalian Untuk dimintai keterangan Ujar Petugas tersebut Yang terus menatap Kinan Ia mungkin Merasa kaget Dengan penampakan Kinan Oh Iya pak Saya boleh titip Pertanyaan pada mereka Yang baru saja Bapak tangkap Mamanya Kinan Elena menghilang Waktu mereka Bawa liburan Ke puncak Beberapa kali Mereka mengatakan Bahwa Elena Sudah mereka habisi Dan Bapak bisa Lihat dari Bukti rekaman CCTV Kami sendiri Masih bingung Berharap Elena Masih hidup Dan kembali lagi Kesini Beber Bisara dengan Wajah cemas Baiklah Kami akan Menginterogasi mereka Mengenai hal ini Untuk selanjutnya Biar nanti kami Yang mengurus pencarian Terhadap Bu Elena Jelas Petugas tersebut Bisara mengangguk Tak lama Haris dan kawan-kawan Dibawa ke kantor polisi Bisara dan Kinan Lega Karena orang yang Sudah berurusan Merebut harta Milik Elena Sudah tertangkap Dengan bukti-bukti Dari rekaman Kamera pengawas Yang telah dipasang Oleh Elena Sebelumnya Hanya satu Yang masih Menggajal di hati mereka Yakni Elena yang masih Belum kepastian Kabarnya Semoga Saja Polisi bergerak Cepat Membawa kembali Mama ya Bia Kinan Terlihat sedih Wajahnya Murung Bisara merangkul Garis berbulu tersebut Kita tetap yakin Mama kamu masih ada Di luar sana Dan masih selamat Kita hanya perlu Berdoa untuk Keselamatannya ya Bisara sendiri Berusaha Menguatkan hati Supaya Elena Masih baik-baik saja Bagi Bisara Segala persoalan Hidup akan menjadi Gampang Bila semuanya Diadukan kepada Allah SWT Hanya dia yang Paling tahu Apa yang sedang Dipikirkan oleh Hambanya Dan selalu pula Menjadi solusi Terbaik Bisara Memasrakkan diri Untuk keselamatan Diri majikahnya Pada Allah SWT Bisara Mengajak Kinan Duduk di alaman belakang Sambil melihat Pemandangan danau Bisara Juga meminta Kepada Kinan Agar mau Mengabadikan Momon tersebut Kedalam sebuah lukisan Beruntung Kinan Menyetujuinya Kinan Sudah lama Tidak melukis lagi Kinan Mau melukis Buat Mama Semoga Saja Nanti Kalau Mama Lihat Dia akan Suka Setidaknya Dengan lukisan Yang akan Aku buat Bisa digunakan Untuk penyambutan Mama Nanti Kembali Ke rumah Harap Kinan Selang Satu jam Kinan Sudah begitu Asyik Memainkan Kuas Di tangannya Bentuk Gambar Yang akan Ia buat Sudah mulai Terlihat Wajah Mamanya Dirinya Juga Bik Sarah Tak ketinggalan Semuanya Ada di sana Mereka Saling duduk Di bangku Taman Dan saling Merangkul Terlihat Sekali Kekeluargaan Dalam lukisannya Kenapa Bik juga Ikut Dilukis Tanya Bik Sarah Tak mengerti Kinan Tersenyum Untuk pertama Kalinya Sejak Tahu Mamanya Tidak pulang Kembali Ke rumah Bik Sarah Juga Bagian Dari keluarga Kami Bik Sarah Sudah Seperti Ibu Kedua Bagiku Bibik Lah Yang Merawatku Sejak Kecil Jadi Tidak Ada Pemisah Lagi Antara Kita Bik Mama Juga Pasti Setuju Dengan Pemikiranku Ini Kita Adalah Satu Keluarga Urainya Membuat Bik Sarah Tak bisa Menenharu Dan Langsung Merangkul Anak Majikannya Tersebut Terima Kasih Ya Sayang Ya Bibik Memang Selama Ini Sudah Menganggap Sebagai Anak Bibik Kok Begitu Juga Mama Kamu Elena Bibik Senang Jika Kamu Punya Perasaan Yang Sama Dengan Bibik Tukas Bik Sarah Beberapa Menit Berselang Suara Handphone Bik Sarah Berbunyi Seketika Aktivitas Kinan Terhenti Ia Menoleh Bik Sarah Mengangkat Panggilan Berbicara Sebentar Setelah Ia Menutup Panggilan Dan Tersenyum Semeringa Mama Kamu Sudah Ditemukan Keadaannya Masih hidup Sekarang Ia masih dirawat Di salah satu rumah sakit Yang ada di kota Tak jauh dari puncak Kata Petugas Tadi Kalau Mau ikut Untuk Menjenguk Mama Kamu Mereka Meminta Kita Bersiap Karena Setengah jam Lagi Jemputan Akan Datang Kinan Menutup Mulutnya Saking Senangnya Tak terasa Air matanya Lolos Begitu Saja Gegas Kinan Dan Bik Sarah Bersiap Kembali Kedalam Rumah Untuk Bersiap Dan Menanti Jemputan Rasanya Tak sabaran Ingin Bertemu Dengan Mama Tercintanya Dalam Perjalanan Menuju Ke rumah Sakit Baik Bik Sarah Mampun Kinan Tak Banyak Bicara Apalagi Kinan Ia Hanya Sibuk Memandangi Setiap Gedung Yang Dilewati Matanya Berbinar Karena Ini Untuk Pertama Kalinya Ia Benar-benar Keluar Dari Dalam Rumahnya Dan Melihat Dunia Luar Ia Sempat Kaget Karena Tak Seperti Bayangannya Yang Sepi Dan Indah Yang Dia Temui Malah Hiruk Pikuk Kendaraan Lalu Lalang Ia Mencoba Menyenggol Bik Sarah Bik Sarah Pun Menoleh Betul Kata Bik Ya Dunia Luar Itu Begitu Kejam Aku Pikir Disini Akan Sepi Dan Damai Tapi Terlalu Ramai Dan Membuat Pusing Saja Kata-kata Kinan Membuat Bik Sarah Tertawa Kepalasan Kinan Membuat Petugas Juga Menang Senyum Kinan Baru Kali Ini Melihat Dunia Luar Memangnya Sebelumnya Ada Dimana Tanya Petugas Bernama Abraham Itu Ia Lebih Banyak Berada Di Dalam Ruangan Saja Pak Setiap Hari Kinan Melukis Dan Melukis Ia Melukis Jogo Pak Promo Bik Sarah Oh 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 Ya Kalau Gitu Kapan-kapan Bapak Mau Juga Dilukis Pasti Lukisanmu Indah Seindah Namamu Kata Abraham Bisara Mengacungkan Dua Jempol Mereka Pun Tertawa Bersama Begitu Sampai Di rumah Sakit Bisara Bersama Kinan Masuk Dalam Bangunan Semua Mata Tertuju Pada Kinan Mereka Pasti Merasa Heran Dengan Penampakan Gadis Yang Seluruh Tubuhnya Dipenuhi Bulu Lebat Begitu Kinan Tak Beduli Karena Ia hanya Ingin Bertemu Segera Dengan Mamanya Mama Yang Sudah Sangat Ya Rindukan Mamanya Masih Di ruang Gawat Darurat Begitu Banyak Perban Terpasang Mulai Kepala Kaki Hingga Tangannya Entah Apa Yang Terjadi Pada Elena Ia Juga Belum Siuman Abraham Terlihat Berbincang Dengan Seorang Doktor Di Sana Bisara Dan Kinan Bi Semua Orang Sama Seperti Bibi Hanya Aku Yang Begini Kinan Mungkin Bingung Bisara Mengalah Nafas Panjang Itu Karena Kamu Istimewa Kinan Kamu Tak Perlu Memperhatikan Semua Orang Yang Tengah Melihat Mereka Semua Iri Kepadamu Karena Kamu Orang Paling Spesial Ingatlah Kita Kesini Hanya Untuk Bertemu Dengan Mama Elena Bisara Mencoba Menenangkan Kinan Yang Bituk Gelisah Dan Terlihat Canggung Melihat Orang Yang Berlalu Lalang Di Citar Mereka Abraham Menghampiri Mereka Bu Bu Elena Mengalami patah Tulang Dan Kepalanya Terbentur Cukup Keras Masih Beruntung Yang Cepat Diselamatkan Sama Tiga Orang Turis Yang Melintas Di Bawah Bukit Dan Segera Membawanya Ke rumah Melalui Bantuan Pemilik Cottage Hanya Saja Kata Dokter Tadi Ada Kemungkinan Bu Elena Mengalami Hilang Ingatan Sementara Tapi Masih Dibutuhkan Pemeriksaan Ulang Sekitar Dua Jam Sebelum Kita Kesini Ia Sempat Sadar Dan Sekarang Tidur Lagi Karena Penguruh Obat Untuk Penyembuhannya Papar Abraham Maksudnya Hilang Ingatan Sementara Itu Gimana Pak Tanya Bisara Ia Lupa Sudah Menikah Dan Hanya Mengingat Memori Yang Lama Saja Tapi Kata Dokter Masih Akan Dilihat Lagi Nanti Bagaimana Selanjutnya Bisara Terdiam Ia Dan Kinan Saling Memandang Maksudnya Mama Tidak Akan Ingat Lagi Bagaimana Perlakuan Baiknya Pada Kinan Gumam Kinan Bisara Mendekat Dan Memeluk Anak Majikanya Itu Dengan Erat Bisara Juga Punya Pendapat Yang Sama Jika Elena Hanya Mengingat Sepotong Kenangannya Yang Lama Maka Elena Tidak Akan Pernah Mengingat Betapa Yang Merindukan Dan Sekali Saja Memeluk Anak Kandung Ini Seketika Bisara Memijat Pelipisnya Yang Terasa Nyeri Kamu Yang Sabar Ya Kita Akan Tetap Berharap Mama Kamu Akan Back Saja Dan Tetap Mengingat Semuanya Dengan Baik Kenangan Baik Kamu Sama Mama Elena Hibur Bisara Kinan Pun Terlihat Pasrah Baru Saja Rasanya Ia Begitu Rindu Ingin Segera Bertemu Dengan Mamanya Karena Sudah Beberapa Hari Tak Bertemu Dan Ingin Memeluk Namun Harapan Itu Hanya Tinggal Harapan Saat Mendengar Vonis Dokter Yang Menyatakan Mamanya Mengalami Hilang Ingatan Sementara Dan Kondisinya Hanya Mengingat Kenangan Beberapa Tahun Sebelumnya Seketika Kinan Merasa Takut Dan Khawatir Mamanya Akan Kembali Memperlakukannya Dengan Tidak Baik Lagi Seperti Sebelum Sebelumnya Membayangkan Saja Membuat Kinan Takut Apalagi Sampai Mengalaminya Kembali Sebaiknya Kalian Pulang Saja Kembali Biar Urusan Bu Elena Petugas Saja Yang Mengurusnya Nanti Kalau Dia Sudah Sadar Dan Bisa Kembali Lagi Ke Rumah Akan Kami Kabari Kalian Tidak Mungkin Berada Disini Terus Tidak Ada Tempat Tinggal Dan Rumah Kalian Cukup Jauh Jadi Serahkan Saja Semuanya Sama Petugas Tugas Abraham Mereka Mengangguk Setuju Tiga Minggu Kemudian Bik Sara Mengajak Kuk Kemari Karena Takut Mama Sembuh Dan Kembali Ke rumah Ini Kemudian Keadaan Akan Kembali Seperti Biasanya Saat Mama Belum Menikahkan Kinan Tidak Akan Lagi Diperkenankan Keluar Dari Ruangan Ibu Kinan Bisara Tak Bisa Menyembunyikannya Dari Gadis Itu Bisara Memang Mengajak Kinan Sesering Mungkin Kalaun Belakang Dimana Bisa Berpuas Menikmati Kebebasannya Sebelum Elena Kembali Ke rumah Apalagi Sudah Ada Tanda Tanda Elena Akan Pulang Dalam Dua Hari Lagi Begitu Kata Abraham Sebelumnya Ketakutan Kamu Samad Dengan Apa Yang Bibi Rasakan Mama Kamu Akan Memperlakuan Kamu Seperti Sebelumnya Dan Kita Hanya Akan Bertemu Di Dalam Ruangan Saja Dan Itu Dalam Keadaan Selalu Dikunci Kinan Murung Dan Menunduk Setidaknya Aku Pernah Melihat Dunia Luar Yang Kata Bibi Itu Kejam Waktu Kita Melihat Mama Di Rumah Sakit Meski Kelihatannya Kejam Tapi Rasa Rasanya Aku Ingin Mengulanginya Kembali Bibi Sebut Kinan Tak Lama Suara Handphone Bik Sarah Terdengar Bik Sarah Gegas Menjawab Panggilan Berbincang Sebentar Setelahnya Yang Menutup Panggilan Dengan Wajah Cemas Sebaiknya Kamu Kembali Lagi Ke Kamarmu Mama Elena Tak Lama Lagi Akan Sampai Mereka Sudah Dalam Perjalanan Pulang Di Antara Sama Petugas Kinan Tentu Saja Bingung Bukannya Dua Hari Lagi Bik Bisara Menjawab Dengan Gelengan Kepala Dan Tanpa Menunggu Persetujuan Dari Kinan Bisara Mendorong Kursi Roda Milik Kinan Menuju Kedalam Rumah Setelah Sampai Dalam Ruangan Kinan Meminta Supaya Ia Bebersih Diri Menyambut Kedatangan Mamanya Ia Masih Punya Harapan Mamanya Akan Mengingat Kebaikannya Dulu Sebelum Menghilang Suara Mobil Di Depan Membuat Mereka Terdiam Mama Elena Sudah Sampai Dan Ia Dibantu Petugas Masuk Dalam Rumah Bisara Segera Meninggalkan Kinan Sendirian Di Dalam Ruang nya Kinan Pun Menunggu Saja Kinan Harus Kecewa Setelah Hampir Tiga Jam Bisara Maupun Mamanya Tidak Ada Yang Muncul Dan Bisara Baru Datang Ketika Waktunya Makan Malam Dengan Mengantarkan Nampan Berisi Makanan Dan Minuman Untuk Kinan Bangun Lah Bibi Bawakan Makan Malam Buat Kamu Mama Mana Bi Kenapa Dia tidak Kesini Melihatku Cecar Kinan Tak Sabaran Bisara Tak Menjawab Dan Sibuk Menyiapkan Makanan Yang Akan Ia Berikan Ke Hadapan Kinan Bi Bisara Menyekair Matanya Yang Sudah Sukses Keluar Dari Kedua Sudut Netranya Kinan Mengelang Nafas Kasar Apa Yang Ia Takutkan Akhirnya Terjadi Mamanya Tak Pernah Mengingat Lagi Kebaikan Yang Ia Lakukan Meski Hanya Sekali Kinan Harus Kembali Merasakan Terkurung Di Penjara Kecilnya Ini Sendirian Lagi Dan Hanya Ditemani Oleh Lukisan Saja Yang Ia Buat Setiap Waktu Kinan Memakan Makanan Yang Disiapkan Bik Sarah Tanpa Banyak Bicara Lagi Ia Sudah Tahu Semua Jawabannya Sakit Sekali Rasanya Ia Begitu Merindu Namun Tak Tersampaikan Ia Membayangkan Wajah Cantik Mamanya Tersenyum Padanya Lalu Memeluknya Dengan Erat Tak Lama Terdengar Suara Langkah Kaki Mendekat Di Pintu Bisara Dan Kinan Menoleh Bersamaan Elena Membuka Pintu Dan Dari Wajahnya Sudah Bisa Ditebak Ia Sangat Kesal Bi Kenapa Kasih Makan Anak Ini Begitu Lama Aku Sejak Tadi Memanggilmu Meminta Bantuanmu Untuk Melepas Perban Perbanku Sama Sekali Tak Kamu Tanggapi Ketusnya Air Mata Kinan Berurai Melihat Mamanya Yang Cantik Sangat Ia Harapkan Memeluknya Tapi Kata-kata Mamanya Barusan Membuatnya Harus Meneguk Salifah Takut Apalagi Elena Memalingkan Wajahnya Tak Mau Melihat Dirinya Pandangannya Jiji Itu Kembali Lagi Temukan Pantas Saja Bisara Tadi Menangis Ternyata Inilah Jawabannya Kenapa Kamu Melamun Ayo Sudah Tinggalkan Saja Dia Buat Apa Pasti Kamu Repet Repet Mengurus Hanya Membuat Sibuk Saja Sungut Sebelum Keluar Dari Ruangan Bisara Memegang Lembut Tangan Kinan Kinan Bisa Melihat ART Itu Menanir Mata Yang Ingin Tumpah Ke Pipinya Bisara Mengularkan Kunci Dan Mulai Mengunci Kembali Pintu Ruangan Dan Tinggal Kinan Sendirian Semua Kembali Keadaan Sebelumnya Sepi Kinan Tak Menyelesaikan Makanannya Ia Memilih Mengambil Alat Lukis Dan Mulai Mengerjakan Lukisan Yang Sebelumnya Ia Persembahkan Buat Mamanya Ia Tetap Akan Menyelesaikannya Dan Menyerahkannya Kepada Mama Elena Meski Nanti Ditolak Sekalipun Ia Tidak Peduli Entah Berapa Lama Kinan Menyelesaikan Pekerjaannya Akhirnya Ia Tertidur Masih Dengan Alat Lukis Bisara datang Di pagi Harinya Membawakan Nampan Berisi Sarapan Paginya Dua Lembar Roti Lengkap Dengan Omlet Dan Segelas Susu Putih Hangat Kesukaan Kinan Bisara Sudah Mendekat Dan Membereskan Alat Lukis Di Tangan Gadis Ini Kinan Langsung Terbangun Dan Tersenyum Senyum Ikhlasnya Muncul Lagi Bisara Tersenyum Sudah Pagi Speknya Kamu Madi Dulu Setelah Itu Sarapan Kinan Mengangguk 40 Menit Kemudian Kinan Sudah Menyantap Sarapan Paginya Wajahnya Terlihat Lebih ceria Dari Biasanya Suara Pintu Didorong Dari Luar Membuat Mereka Menoleh Elena Kembali Berdiri Di Sana Dengan Gaya Angkunya Pagi Sudah Sibuk Dengan Anak Menyet Ini Kenapa Sampai Jam Segini Belum Ada Sarapan Buatku Aku Yang Menggajimu Dan Bukan Anak Ini Jadi Jangan Pernah Mengutamakan Dia Di Atas Kepenting Aku Cepat Tinggalkan Dia Dan Layani Aku Teriaknya Bik Sara Gelagapan Kinan Diam Saja Menunduk Tak Berani Menatap Wajah Mamanya Yang Murka Kehidupan Kinan Kembali Seperti Semula Dan Itu Rasanya Sakit Sekali Dibanding Sebelumnya Pasalnya Kinan Sudah Merasa Bahwa Mamanya Saat Mencintai Dan Menyayanginya Hanya Karena Musibah Yang Menimpanya Membuatnya Lupa Ingatan Dan Menghapus Memori Terindah Mereka Sebelumnya Bahkan Sejak Pulang Dari Rumah Sakit Elena Berubah Seribu Derajat Ia Juga Tak Segan Membentak Bisara Dulu Hanya Kinan Saja Yang Ia Perlakukan Tak Baik Namun Sekarang Bisara Pun Tak Luput Dari Kesalahannya Kami Itu Sebenarnya Bisa Kerja Atau Enggak Sih Sudah Kubilang Berapa Kali Untuk Menaruh Semua Berkas Berkas Dalam Tas Kerjaku Hari Ini Aku Mau Ke Kantor Dan Harus Bertemu Dengan Banyak Klien Mengurus Satu ART Dan Satu Anak Cacat Di rumah Saja Sudah Bing Kesal Kesalnya Minta Ampun Lama-lama Bisa Mati Berdiri Aku Sengitnya Bisara Menunduk Ketakutan Ingat Ya Kalau Sampai Kamu Lebih Mementingkan Anak Monyet Itu Akanku Lempar Kalian Berdua Kejalanan Lebih Baik Aku Hidup Sendiri Daripada Hidup Sama Orang-orang Seperti Kalian Bikin Hidup Susah Saja Kalimat Elena Begitu Menyakitkan Setelah Membereskan Semua Berkasnya Elena Langsung Berangkat Kerja Tanpa Menyentuh Sarapan Paginya Sarapan Yang Sudah Bik Sara Buat Untuk Bik Sara Memang Merasa Elena Benar-benar Berubah Ia Sudah Tidak Bisa Lagi Menurunkan Nada Bicaranya Biasanya Elena Dulu Tak Seperti Itu Bik Sara Kadang Menantangis Saat Elena Memperlakukannya Begitu Perempuan Baru Bayak Itu Tidak Lagi Diperlakukan Layaknya Keluarga Bagi Elena Yang Sudah Bik Sara Menitipkan Lukisan Ini Untuknya Tanya Kinan Sesaat Setelah Bik Sara Masuk Kedalam Kamarnya Kinan Baru Saja Menyekair Matanya Ia Begitu Rindu Dengan Dunia Luar Yang Tak Bisa Ia Dapatkan Lagi Semenjak Kepulangan Mama Elena Dari Rumah Sakit Lukisan Yang Ia Buat Sudah Selesai Dan Ia Serahkan Kepada Bik Sara Bik Sara Menerima Lukisannya Dalam Diam Tak Menyahut Kinan Bisa Melihat Jika Bik Sara Matanya Sembab Seperti Habis Menangis Begitu Bik Sara Mendekat Kinan Langsung Memegang ART Tersebut Kinan Kaget Ternyata Badan Bik Sara Panas Dan Ia Demam Bibi Demam Tanya Kinan Mulai Khawatir Bik Sara Menggelengkan Kepalanya Tetapi Beneran Bik Bik Sara Memang Demam Tambah Kinan Lagi Ia Bener Khawatir Pada Bik Sara Baiklah Bibi Memang Demam Dan Butuh Isjarah Bibi Harap Kamu Diam Saja Disini Karena Bibi Mau Berisjarah Di Kamar Bibi Yang Dibawah Kalau Kamu Butuh Sesuatu Seperti Biasa Ya Pencet Saja Belnya Dan Bibi Akan Datang Sebutnya Ia Beranjak Dan Meninggalkan Kinan Sendirian Kembali Bik Sara Pasti Menyempan Kesedihannya Dan Tak Mau Kinan Tahu Padahal Kata-kata Kasar Mamanya Yang Barusan Juga Mampir Ketelinga Kinan Mamanya Begitu Muak Dan Bencinya Pada Mereka Berdua Hingga Ingin Membuang Dan Mengusir Mereka Kejalanan Kinan Juga Tak Bisa Menana Matanya Mendengarkan Semua Itu Mungkin Semua Keadaan Akan Membaik Saat Kinan Sudah Tidak Ada Lagi Di Dunia Ini Sekitar Setengah Jam Bisara Keluar Dari Ruang Hanya Kinan Melihat Sesuatu Mengkilap Di Lantai Persis Depan Pintu Ia Mendorong Kursi Rodanya Dan Dengan Sedikit Menunduk Mulai Menggapai Benda Mengkilap Yang Ternyata Adalah Kunci Pintu Ketika Sudah Mendapatkannya Dengan Tangan Gemetar Ia Mulai Memasukkan Anak Kunci Tersebut Kedalam Lubangnya Sebentar Saja Sudah Terdengar Suara Klik Dan Pintu Terbuka Perlahan Kursi Roda Ia Mundurkan Lalu Membuka Pintu Perlahan Dan Melihat Ke Kanan Ke Kiri Untuk Memastikan Keadaan Merasa Keadaan Aman Kinan Mendorong Kursi Rodanya Tergesa Menuju Lift Yang Ada Di Sebelah Kanan Posisinya Saat Ini Setelah Memencet Tombolnya Pintu Lift Terbuka Dan Dia Masuk Lalu Menekan Tombol Kembali Menuju Lantai Pertama Tring Bunyi Lift Setelah Dia Sampai Pada Tujuannya Kali Ini Kinan Kembali Memastikan Tidak Ada Satupun Orang Yang Akan Memergokinya Keluar Dari Penjaranya Selama Ini Kamar Dimana Bisara Tidur Masih Tertutup Rapat Kinan Mendorong Kursinya Menuju Pintu Utama Nafasnya Tersenggal Senggal Dia Begitu Gugup Dan Takut Jika Sewaktu Waktu Bisara Atau Mamanya Akan Muncul Maka Semua Harapannya Ingin Menikmati Pemandangan Dunia Luar Tidak Akan Terwujud Ia Sudah Begitu Kangen Sekali Saat Sudah Berada Di Depan Terbuka Dengan Remot Kontrol Dari Kejauhan Biasanya Hanya Mama Elena Yang Memegangnya Kinan Pun Memutuskan Pergi Ke Halaman Belakang Untuk Melihat Pemandangan Di Sana Pemandangan Danau Yang Membuat Hatinya Terasa Damai Sebelumnya Saat Ia Ingin Berjalan Di Antara Jembatan Panjang Di Tengah Danau Aksinya Ketahun Oleh Bisara Kali Ini Dia Ingin Kembali Mencobanya Kinan Memutar Kursi Rodanya Menuju Jembatan Perlahan-lahan Dia Mulai Mengayu Kursi Rodanya Begitu Sampai Di Sana Perasanya Sangat Tenang Dan Damai Sesekali Dia Menatap Burung-burung Putih Yang Berterbang Di Sana Burung Yang Bebas 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 Tanpa Hambatan Kemana Saja Mereka Mengepakan Sayap nya Kinan Ingin Sekali Seperti Burung Yang Bergerak Bebas Di Angkasa Tanpa Ada Yang Melarangnya Senyum Mengembang Dari Bibir Tipisnya Begitu Banyak Keinginan Untuk Menipati Kebebasannya Awalnya Mamanya Akan Mengizinkannya Keluar Di Kamarnya Namun Setelah Mamanya Mengalami Amnesia Alias Lupa Ingatan Ia Tak Lagi Menikmati Akan Hal Itu Apalagi Mamanya Belum Dipastikan Kapan Akan Sembuh Dan Mungkin Malah Ia Akan Mengalami Sudah Disampaikan Bisara Kemarin Hancur Hati Kinan Saat Mendengarnya Selamanya Ia Akan Terpenjara Di Kamarnya Keinginannya Hanya Satu Agar Dia Bisa Melihat Dunia Luar Yang Belasan Tahun Tak Sekalipun Dia Ketahui Selama 17 Tahun Dia Hanya Mengenal Dua Wajah Yaitu Wajah Mamanya Dan Wajah Bisara Begitu Menonton Hidup Gadis Cacat Dengan Badan Yang Aku Hanya Ingin Kebebasan Aku Ingin Mamaku Membiarkan Aku Mengembar Ke dunia Luar Sana Melihat Orang Banyak Dan Bukan Hanya Wajah Yang Itu Itu Saja Kulihat Setiap Hari Dan Setiap Waktunya Mamaku Juga Sudah Tak Peduli Lagi Padaku Kinan Menarik Nafasnya Dalam Dalam Kemudian Mengebuskannya Perlahan Matanya Masih Menata Pemandangan Di Depannya Meski Hanya Sebentar Menikmati Kebebasan Ini Kinan Akan Memanfaatkannya Sebaik Mungkin Ia Menata Pair Danau Yang Begitu Jernih Dan Bisa Melihat Langsung Pergerakan Ikan Yang Sedang Berenang Di Dalamnya Kinan Tertawa Kecil Melihat Ikan Yang Berjejer Seakan Berbaris Meminta Makan Kepadanya Kinan Merasa Iri Dengan Kehidupan Hewan-hewan Yang Ada Di Sekitarnya Mereka Bisa Bergerak Bebas Tanpa Batas Tak Seperti Dirinya Kinan Berusaha Menggapai Ikan-ikan Itu Yang Begitu Cantik Yang Berwarna Yang Ada Di Danau Dengan Sedikit Membungukan Tubuhnya Dia Terus Berusaha Menggapai Air Danau Yang Masih Jauh Di Bawah Kakinya Kinan Tak Patah Semangat Hanya Dengan Sekali Gerakan Saja Dia Pasti Dapat Menggapai Air Namun Kursi Rodanya Yang Telah Ya Kunci Supaya Tidak Bergerak Justru Membuatnya Susah Mengembalikan Posisinya Kinan Pun Akhirnya Terjebur Masuk Kedalam Danau Ia Terus Berusaha Menggapai Permukaan Saat Tubuhnya Bringsut Masuk Terus Kedasar Danau Akan Tetapi Usahanya Sia-sia Kinan Berteriak Memanggil Dan Meminta Pertolongan Berharap Biksara Menolongnya Tapi Suaranya Tercekat Ditinggorokan Kinan Mulai Kehabisan Nafas Dan Perlahan Dia Mulai Menutup Matanya Dan Lemas Saat Dia Sudah Diambang Ketidak Berdaya Dia Samar Melihat Begitu Banyak Orang-orang Yang Datang Berkumpul Menggapai Dirinya Kinan Tersenyum Akhirnya Apa yang Dia inginkan Tercapai Ia Senang Karena Bisa Melihat Orang-orang Selain Mama Elena Dan Biksara Semata Kinan Mendengar Suara Tangis Mama Elena Yang Masih Menggunakan Pakaian Kerjanya Lengkap Dan Biksara Yang Tertunduk Menan Sedih Ya Baru Kali Ini Mamanya Menangisi Dirinya Kinan Kian Tersenyum Apalagi Melihat Begitu Banyak Orang-orang Berkumpul Kinan Kinan Nak Jangan Tinggalkan Mama Nak Kinan Kinan Terharu Karena Untuk Pertama Kalinya Mama Elena Memanggilnya Kembali Dengan Menyebut Namanya Secara Langsung Padahal Elena Masih Mengalami Amnesia Panggilan Yang Begitu Lama Dia Rindukan Dan Dia Harap-harapkan Panggilan Seorang Mama Kepada Anaknya Anak Kandungnya Inilah Yang Kinan Inginkan Kinan Merasa Sangat Bahagia Sekali Bahagia Karena Begitu Tunai Keinginannya Dan Dirinya Pun Harus Menutup Mata Untuk Selama-lamanya Dan Cerita Pun Selesai Ini Kenapa Ini Kenapa Endingnya Gak Gak Happy Ending Atau Membahagiakan Ini Kalau Mas Nara Boleh Berpendapat Ini Ceritanya Saat Dari Awal Sampai Akhir Sangat Menyayat Hati Ya Terkadang Apa Yang Kita Inginkan Tidak Selalu Bisa Terwujudkan Tapi Bagaimana Kita Menanggapinya Tentunya Dengan Cara Ikhlas Dan Serahkan Semuanya Kepada Yang Maha Kuasa Dan Tentunya Dari Cerita Ini Kita Bisa Mambil Hikmah Sebanyak Banyak Dan Jangan Lupa Ambil Sisi Positifnya Dan Buang Sisi Negatifnya Dari Cerita Ini Dan Dari Saya Tentunya Mohon Maaf Ya Bila Ada Salah Kata Atau Dalam Penyambian Cerita Hah Bentar Bentar Sebenarnya Mas Nara Speechless Banget Dengan Cerita Ini Ini Menurut Mas Cerita Yang Benar Benar Epic Maksudnya Ech Kregat Pokoknya Dan Cukup Menguras Air Mata Ya Begitu Saja Dan Sekali Lagi Minta maaf Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Di Video Berikutnya And Bye Bye